arahan dan pembukaan, status keamanan pangan siap saji yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Insinyur Rati dari IPB, kemudian praktek higiene sanitasi penjual rujak di Semarang yang akan disampaikan oleh Dr. Agud Suyanto dari Universitas Muhammadiyah Semarang, kemudian setelah nanti kita beristirahat, yang hari akan dilanjut dengan penyampaian dari Dr. Nur Hayati dari Universitas Gember, berterkait dengan prevalensi tiparan mikobra pada gado-gado penjaga pemakanan keliling, atau determinasi kandungan api lamit pada jajanan cuman pedagang keliling. Untuk itu, apakah bisa dimulai untuk teman-teman yang ada di lokasi? Apakah sudah siap? Mohon infonya. Selanjutnya adalah, akan kami sampaikan, terkait dengan tata tertib. Oke, mohon untuk dapat didengarkan baik-baik. Oke, terkait dengan baik-baik. Oke, terkait dengan baik-baik. Oke, kalau begitu, akan saya dapatkan saja, ini agak sedikit kesulitan teknis. Mohon maaf, Bapak-Ibu semuanya. Bapak-Ibu, mohon diperhatikan, bahwa tata tertib webinar untuk kegiatan hari ini, yaitu Workshop Nasional Pengembangan Teknologi Pangan Siap Saji Secara Online, adalah satu, peserta wajib memenuhi tata tertib dan mengikuti webinar pada waktu dan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana undangan yang diberikan. Peserta wajib bergabung 15 menit sebelum acara dimulai, dan ini sudah bisa dikerjakan. Kemudian, mengikuti jadwal sampai selesai. Peserta dimohon untuk mute mode, untuk mengurangi gangguan suara atau membisuk anik. Kemudian, peserta dimohon dapat mengubah username. Username itu adalah yang di pojok, nanti dirubahnya di pojok ada titik tiga. Nanti silakan Bapak-Ibu merubah untuk menyatakan dulu institusi, kemudian baru nama koma, misalnya Dinas Kesehatan DKK Kota Bekasi, boleh disingkat BKS supaya bisa nama kelihatan, kemudian koma, misalnya Sri, gitu ya. Pada pelaksanaan webinar, fitur chat dapat digunakan di chat book, zoom, atau kolom komentar di YouTube, kalau dibuka YouTube. Kemudian dengan format, nama, institusi, dan pertanyaan. Pada saat pelaksanaan sesi diskusi, kondorator akan memilih peserta yang akan berbicara secara bergantian. Peserta yang akan berbicara wajib menekan tombol tangan atau raise hand dan menunggu untuk dipersilahkan oleh bicara oleh moderator. Ding materi akan diinfokan sebelum webinar selesai. Sertifikat akan diberikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan dan mengisi daftar hadir. Jadi, untuk itu kami beri waktu satu menit untuk mengubah rename. Kemudian nanti jangan lupa bahwa dapat melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan pada chat lain. Acara sesi pertama, Pak Eko sudah siap, Pak Eko, untuk lagu Indonesia Rayanya? Halo, Pak Eko. Pak Eko. Oke. Hadirin, di persilahkan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Dimulai. Dimulai. Terima kasih. 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 kita dan juga harus ditekan kejadiannya. Tapi kalau dilihat dari sumber tempat pangan, ternyata masakan rumah tangga itu merupakan sumber kejadian luar biasa keracunan pangan tertinggi, hampir 44 persen. Mendominasi bahwa kejadian biasa rumah tangga itu bersumber dari masakan tangga. Ini tentu bisa dicari lebih dalam lagi, bisa dikelola lebih dalam lagi, dan tentunya menjadi perhatian kita. Siapa yang bisa sampai kepada jangkauannya kepada rumah tangga? Tentu Bapak-Ibu yang punya wilayah, yang ada di Puskesmas, di Dariherda Kabupaten Kota, di Puskesmas yang memang TPP tersebut, tempat pengelola pangan tersebut berada. Kemudian kita tahu juga karakteristik daripada masyarakat Indonesia. Dengan beragam suku bangsa dan budayanya, telah melahirkan banyak pula variasi pangan saji yang dihasilkan. Baik dari sisi menu, cara pengolahan, cita rasa, dan lain-lain. Ini mohon maaf Mbak Tutut, ini kita lagi puasa ngomongin pangan, nggak apa-apa ya. Ini pangannya, malah mikirnya yang cara pengolahan, menu cita rasa, dan lain-lain. Oke, Pak-Ibu, ya inilah dinamika kita. Memang semuanya harus berjalan dengan baik. Harus produktif juga. Demikian juga jika dihubungkan dengan posisi Indonesia yang beriklim tropis. Kita berada di posisi, di daerah tropis, dengan suhu rata sekitar 28 derajat Celcius. Di mana kalau suhu seperti ini tentu adalah zona nyamannya bakteri untuk berkembang pada pangan sihat saji. Jadi memang cukup, tanda tangannya cukup besar. Faktor-faktor yang mendukungnya cukup besar, cukup banyak. Mulai dari budaya tadi, mulai dari suhu, iklim, tropis, kemudian cara menyajikan, dan sebagainya, keragaman, dan sebagainya. Belum lagi nanti pengetahuan, orangnya, dan sebagainya. Peralatan. Setelah itu, luasnya gradasi tempat pengelola maka pangan yang diatur. Mulai dari gerai pangan jajanan keliling, dan jenisnya juga banyak. Food truck, restoran, jasa bogak, dan saat ini berkembang penyediaan dengan sihat saji secara online. Nah, ini secara online siapa yang memantau. Tentunya memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, salah satu mekanisme yang mungkin, yang hari ini tentunya topiknya yang kita bahas, bahwa penelitian terkait pangan sihat saji dengan subjeknya masyarakat Indonesia, yang dilakukan di Indonesia pastinya akan sangat berarti. Kami tahu tentu banyak penelitian yang dilakukan, khususnya oleh perguruan tinggi, dan oleh swasta, oleh berbagai kalangan, dan hasil dari penelitian tersebut tentunya sangat kita harapkan dapat menggambarkan kualitas pangan sihat saji yang beredar di masyarakat, yang berada di masyarakat sebagai subjek penelitiannya Bapak-Ibu sekalian, para guru besar kami. Dan harapannya kita juga dapat mengetahui gambaran tingkat cemaran biologi dan kimia dengan lebih akurat. Lebih jauh lagi tentu hasil berbagai penelitian dari Bapak-Ibu, ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai referensi dan evidence base dalam menetapkan suatu sendar atau kebijakan yang akan diperlakukan secara nasional. Tentu menjadi tugas kami sebagai regulator, namun kami membutuhkan data-data yang evidence. Oleh karena itu, hasil penelitian dari Bapak-Ibu sekalian tentunya sangat bermanfaat, dan kami tunggu yang nantinya perlu kita bahas lebih dalam. Mungkin akan harus mereview kembali standar ataupun kebijakan untuk pengelolaan pangan selama ini yang ada, yang berlaku, memperkaya, mengubah, ataupun menambah kebijakan-kebijakan yang ada. Oleh karena itu, kami sangat mendorong perguruan tinggi, institusi lainnya, untuk terus meningkatkan penelitian dalam topik kita hari ini tentunya adalah terkait pangan siap saji. Kalau agenda yang berbeda tentunya, saya juga sangat mengharapkan penelitian-penelitian yang lain dalam berbagai topik terkait kesehatan lingkungan, sangat luas. Baik itu terkait sanitasi, terkait air, terkait tanah, terkait udara, terkait limbah, terkait sampah, blue ocean, mikroplastik, merkuri, dan lain-lain cukup banyak. Banyak sekali kalau bicara terkait kesehatan lingkungan. Tentu ini juga semuanya perlu evidence-based dari lapangan, baik salah satunya dari mekanisme penelitian dan sebagainya. Yang pada intinya, workshop seperti ini diadakan dengan harapan dapat kita diskusikan, diskusi lebih dalam, dan berbagai update informasi bisa ditangkap atau didapat oleh kita semua. Di Zoom ini, Zoom meeting ini, ada 360-an orang, dan juga di kanal YouTube, di mana kita juga membuka berbagai kanal untuk semakin luas. Dan ini anggap saja ini sebagai diseminasi informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Itu, jadi saluran-saluran yang ada mari kita manfaatkan, dan kerjasamanya tentu perlu kita tingkatkan mulai sekarang sampai nanti hari-hari ke depan. Tadi Bu Tutut juga sudah mengatakan, nanti barangkali Mei juga akan kita lanjutkan lagi, ada batch-batch berikutnya. Tentu, karena cukup banyak, tentu kami harus secara penelitian-penelitian yang ada itu harus yang relevan dengan potensi-potensi untuk menambah ataupun melihat perkembangan untuk pengaruh kebijakan secara nasional. Kami sangat berharap bahwa workshop ini dapat memberikan pencerahan berkait keamanan pangan, dengan olahan siap saji, dan tentunya harapannya juga adalah melahirkan teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk dapat mengatasinya. Doa kita semua, semoga acara workshop ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan manfaat bagi pengembangan kebijakan terutama terkait pangan siap saji, dan menginspirasi peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian-penelitian ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar pertemuan workshop pengembangan teknologi pangan siap saji ini dapat kita mulai. Selamat berdiskusi dan mengikuti workshop ini sampai selesai, dan mari berkontribusi optimal agar kebijakan ataupun standar-standar yang akan dibangun dari hasil penelitian ini bisa kita dapatkan, dan output daripada workshop ini juga bisa lebih bermanfaat bagi negara kita tercinta. Terima kasih, saya kembalikan membawa acara. Salam sehat. Terima kasih, Ibu Dhir dan Ibu Dhir. Kita akan berfoto bersama sebentar. Mungkin teman-teman bisa mengambil foto. Bapak Ibu, Ibu Ratih. Ibu Ratih, Prof Ratih. Ya, ya. Saya ada. Sudah, saya sudah ada. Bersama dulu ya, Prof ya. Baik, baik. Pak Agus, apa sudah? Dr. Agus dan Dr. Nus? Apakah sudah hadir di situasi? Oke, kita nanti bisa bersama-sama berfoto. Bu Nus? Dr. Nus? Dr. Nus, apakah sudah hadir? Sudah, Ibu. Oke, siap ya, Bu ya. Bapak Ibu semuanya, kita senang semua untuk dapat hadir bersama dan berfoto bersama. Dan mungkin juga para partisipan sudah dapat melihat Bapak Ibu siapa sumbernya. Nah, sekarang kita bisa berfoto bersama. Mungkin teman panitia untuk dapat mengawadikan dengan baik ya, dimulai. Pohon sedikit pesabar, karena banyak halamannya ini. Oke, sudah. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Sudah dapat berfoto, para pembicara sudah dapat berfoto bersama kami, para peserta, dan juga teman-teman yang ada di hotel. Untuk itu, acara selanjutnya izin Bu Direktur bahwa akan disampaikan oleh Prof. Dr. Insinyurati Dewanti Haria di Magistral Style dari Fakultas Teknologi Pertanian Institut Bogor. Untuk itu, kami undang Ibu Widi Endang Widiastuti selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan ini. Dan sekadar mengingatkan untuk Bapak Ibu pembicara atau narasumber bahwa kami sudah membuka Bapak Ibu sebagai pohos sehingga dapat menyampaikan materi melalui alat masing-masing. Terima kasih. Kami undang untuk Ibu Endang Widiastuti dapat memandu acara ini sampai dengan jam 11. Baik. Terima kasih, Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Bisa off-cam dulu Off-camera Bagaimana sekarang Ibu? Layar masih putih Apa ya? Dari kemarin agak aneh Bentar Mungkin bisa dikandung Matanya udah dikitab Saya coba kok beberapa kali kok gak mau ya Kenapa ya? Sebentar Ijin mungkin kamu yang menampilkan kali ya Saya coba sekali lagi ya Pak ya Sebentar Soalnya agak saya ubah sedikit dari yang saya kirim Oke sebentar Ijin Bapak Ibu semuanya Harap bersabar Para peserta dari Wapak Nasional Ada sedikit kendala Di dalam penayangan Dari Pak Pak Fati Jadi mohon harap bersabar Untuk dapat Mengikuti Apakah bisa saya kirim ke Pak Eko File-nya lalu Pak Eko yang share Ya Pak Eko Kami bantu Saya gak tahu kenapa Harusnya Harusnya bisa Tapi kok saya gak bisa share ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya Maka mendapat perhatian Maka nanti kegiatan ini akan diberikan sertifikat Sehingga Bapak Ibu Mengikuti Semua pembicara yang akan nanti Foto-foto dari pembicara di upload Yang akan nanti di upload Bapak Ibu Bapak Ibu tidak mengikuti Dengan kegiatan ini Maka tidak mendapatkan sertifikat Jadi mohon diperhatikan Bagi yang ingin memiliki Sertifikat ini tidak langsung hari ini Karena akan kami kualifikasi itu Kemudian Untuk dapat Siapa-siapa saja yang berhak Untuk penggapetan Terima kasih Apakah sekarang sudah kelihatan Ibu? Belum ya? Belum ya Bentar ya Saya sedang berusaha Membuka Tapi kok kenapa ya? Ya Pak Bung Ini kendaraan ini Seperti biasa Kalau busanya lebih Ijin Bu Apakah kami yang share screen saja ya Bu? Boleh Tapi saya kirim file yang baru ya Pak ya Saya kirim sekarang jadinya Sebentar Bapak Ibu Peserta dari Hoksok nasional Pengembangan Teknologi Pangan siap saja Selain nanti Bapak Ibu Hari ini Dapat mengalami Link Zoom Bapak Ibu dapat Mendengarkan kembali Para pendicara Yang pada hari ini Tampil Pada link Dari Kanal Youtube kami Sehingga Bapak Ibu Tidak ketinggalan Atau ingin Sesuatu hal Yang ingin Disampaikan Kepali Kepada rekan Pesan Ataupun Menurutkan Sejawat Dapat disampaikan Melalui Link Youtube Yang sudah Yang nanti Akan kami berikan Nanti jadi Bisa disebarluaskan Secara baik Sedang saya kirim Ke Pak Eko ya Oke Nanti Bapak Ibu Bisa kembali Melihat Pembicaraan Atau informasi Yang sangat berharga Ini Dari para Pakat Di bidangnya Dan jangan lupa Bapak Ibu Di kedepannya Kami juga Akan melakukan Kegiatan yang sama Jadi jangan sampai Ketinggalan Untuk Mengetahui Atau Mendapatkan Informasi-informasi Terbaru Terkait dengan Keamanan Pangan siap saji Yang dalam hal ini Adalah pengembangan Teknologi pangan siap saji Yang mungkin Di kedepannya Bapak Ibu Bisa Mengambil Pengembangan Dari apa yang Sudah dibicarakan Para pakat Ini Dan yang akan datang Hingga Lebih mendorong Kepada Penemuan Atau penelitian Maupun Hal-hal lain Yang terkait Dari pengembangan Teknologi Tepatnya Pangan siap saji Terima kasih Baik Bapak Ibu Sambil menunggu Materi nanti Dishare Bapak Ibu sekalian Perlu kami ketahui Tadi telah disampaikan Oleh Ibu Tutut Bahwa Diharapkan Dengan Adanya pemaparan ini Bapak Ibu sekalian Lebih mendapatkan Update Update informasi Terkait dengan Pangan siap saji Seperti kita tahu Bahwa di dalam Undang-undang pangan Itu ya Ada tiga jenis Pangan Yang pertama adalah Pangan segar Kemudian Pangan olahan Dan juga Pangan siap saji Pangan siap saji Di sini Bapak Ibu sekalian Termasuk di dalamnya Adalah pangan Yang disediakan Oleh restoran Kemudian Rumah makan Kantin Makanan jajanan Dan lain sebagainya Baik Bapak Ibu sekalian Kita sedang coba Untuk Monshare Materi Ibu Rati Semoga Sebentar lagi Bisa ditayangkan Monshub Bersabar Ada sedikit Kendala teknis Di sini Sudah diterima ya Bu ya Ya Iya Bu Sebentar Ibu udah Stop screen ya Bu Sudah Stop share screen ya Oke Ya Mungkin sebelum Dimulai Ibu bisa Menyampaikan sedikit Background dari Materi Ibu Secara langsung Boleh Ya Baik Saya mulai saja Mudah-mudahan Presentasinya Bisa Tayang Segera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Ibu Bapak sekalian Pertama yang terhormat Ibu Direktur Kessling Bapak Ibu Di Direkturat Kessling Yang saya hormati Terima kasih banyak Atas undangannya Dan juga Bapak Ibu Peserta Yang berbahagia Hari ini Seperti yang tadi Sudah disampaikan Saya akan Share beberapa Mungkin data Penelitian ya Yang ada di IPB Memang tidak semuanya Penelitian Kebanyakan penelitian Yang tidak Necessarily Dipublikasi Hanya memang ada Di pekerjaan-pekerjaan Mahasiswa S1 S2 Yang Mengkaji Keamanan Pangan siap saji Nah saya memang Membungkusnya dalam Apa namanya Presentasi yang lebih besar Terkait dengan Keamanan pangan Siap saji secara umum Karena saya pikir Memang Meskipun banyak Penelitian Mungkin Secara Sepotong-sepotong Tapi kita harus sadari Tadi ada keinginan Untuk menjadikannya Sebagai Evident base Tapi memang Banyak sekali Penelitian ini Yang tidak publish Sehingga mungkin juga Biasanya kalau tidak publish Di jurnal yang Baik Itu saja Biasanya tidak melalui Suatu Review yang tinggi Kadang-kadang Metodenya mungkin Agak terlalu sederhana Sedemikian Sehingga mungkin Hasilnya juga Interpretasinya Tidak terlalu Bisa diinterpretasi Dengan kuat Jadi kadang-kadang Penelitiannya mungkin Karena kendala Dana Dan seterusnya Tidak confirm Sampai Kalau nyari patogen Juga tidak confirm Sampai patogen apa Dan seterusnya Jadi nanti saya akan Mencoba Nah ini mungkin Pemicu yang baik Kalau memang kita ingin Serius menangani Pangan siap saji Berarti memang Topik-topik penelitian ini Harus diprioritaskan Bagi peneliti Maupun bagi pemberi dana Karena Kita seringkali Saya lihat dari Apa penelitian yang ada Seringkali Kemungkinan besar Terkendala oleh dana Sehingga untuk memastikan Benar gak Salmonela Misalnya itu pun Tidak sampai serologi Dan seterusnya Sehingga Memang metodologi Wise mungkin Boleh dikata Makanya jarang Yang dipublikasi Banget Karena mungkin Memang belum Apa ya Belum Secara metode Mungkin Bisa diperbaiki Atau bisa disempurnakan Apakah sudah bisa Bu Endang Bu Widi Bu Mohon maaf Bik sebentar Dikit lagi Kami butuh Waktu bisa Dikit lagi Untuk bisa Men-share Materi Ibu Ratih Saya gak tahu Kenapa saya juga Serang jadi Kesulitan sharing Tapi kemarin Saya bisa tuh Sampai kemarin Masih bisa Files Sudah terlihat Bu Sudah ya Ya oke Kita slide show Monggo Saya mau dibantu ya Bu Jadi saya bergeraknya Tidak mudah Karena tidak Saya sendiri yang Mengoperasikan Ya baik Boleh di slide show Bu Bapak Bu Widi Atau Pak Eko Di atas juga bisa Bu pakai yang di atas Slide show Ini Pak Eko Yang sedang Mengoperasikan Oke Sudah Bu Silahkan Jadi topiknya Memang Lebih luas Daripada yang diminta Saya menyajikan Tentang Keamanan Pangan Siap saji Mari kita Klik lagi Pak Oke Tadi sudah diperkenalkan Dan pada hari ini Saya akan bicara Cukup banyak Dari sejak Apa itu Bahaya Boleh di klik Keamanan pangan itu apa Bahayanya apa saja Lalu beban penyakit Bawaan pangan Tadi Ibu Direktur sudah Menyinggung-nyinggu Tentang kaitan Antara KLB Penyakit Bawaan pangan Dengan Pangan siap saji Kemudian Sebetulnya Yang kajian Di IPB Itu adalah Yang saya beri judul Studi kasus Pangan siap saji Di Dharma Gabogor Dan sekitarnya Lalu saya akan menyinggung Tentang kunci keamanan pangan Sebenarnya itu Tool sederhana Yang mestinya Bisa diterapkan Di daerah-daerah Di industri rumah tangga Atau di skala rumah tangga Dan kemudian Saya hanya akan Menyajikan satu slide saja Tentang gambaran besar Sebenarnya Kalau kita bicara Pangan siap saji Yang skala industri Itu saja Mungkin di lima kunci Tadi menjadi tidak cukup Lalu saya akan Menintroduksi sedikit Tambahan tentang Apa itu Budaya keamanan pangan Karena knowledge ini Mungkin baru build up Mungkin 20 tahun terakhir Mari kita mulai Ibu Bapak Oke Jadi Dari dokumen Kodex yang terbaru Oktober November 2020 Tetap disitasi lagi Bahwa Manusia ini Berhak Atas pangan yang Istilah yang banyak Digunakan sekarang Adalah suitable Atau layak Dan aman Apa itu layak Layak itu terkait mutu Artinya tidak busuk Tidak bopengan Tidak Apa ya Bedamur Dan ini Biasanya sebetulnya Ada kaitannya Dengan food loss Atau kehilangan pangan Artinya Kalau kita banyak Membiarkan makanan kita Membusuk Dan seterusnya Sebetulnya Makanan menjadi banyak Yang hilang Atau yang Ter Menjadi waste Atau menjadi sampah Sehingga Ketahanan pangan Kita terganggu Selain itu Beberapa Parameter mutu Itu juga menjadi Suatu sarana Perdagangan Jadi mungkin saja Pangan yang tadinya Bisa diperjual belikan Jadi tidak lagi Karena Tidak suitable Tadi Atau saya terjemahkan Sebagai tidak layak Terms kedua Atau istilah yang kedua Adalah aman Nah yang aman ini Biasanya Urusannya dengan penyakit Jadi mikroba Misalnya itu ada yang Hanya mengindikasikan mutu Tidak bikin sakit Tapi mutunya jadi jelek Tapi ada juga Yang mengindikasikan penyakit Dan ini biasanya Terkait erat dengan Devisa Kehilangan Devisa Karena turisme Karena biasanya Kalau di daerah turisme Apalagi Lalu makanan menyebabkan Turis sakit Biasanya tidak ada yang Mau datang Banyak sekali Ilustrasi tentang hal ini Di India Misalnya Atau di Thailand Juga Dan kemudian Aman ini adalah Mungkin Tools terpenting Untuk perdagangan Jadi Impor ekspor Pangan ini Banyak sekali Standar keamanan Pangan yang harus diikuti Sehingga tidak mudah Mengekspor pangan Atau seringkali Pangan yang kita ekspor Juga ditolak Atau menjadi Tidak bisa diperjual belikan Jadi Ada dua terminologi Di sini Layak Jadi tidak Usuk Tidak Berlendir Tidak Tidak layak Dan juga aman Tetapi Kita juga tahu Bahwa sebenarnya Tidak ada makanan Yang bisa 100% aman Karena semua makanan Pasti membawa resiko Tidak ada yang Aman banget 100% Mungkin 99,999 Itu yang kita tuju Tapi untuk 100% Sebetulnya Bagaimana kita tahu Kita tidak bisa menguji Semua hal yang bisa Mengganggu dalam pangan Oleh karena itu Produsen pangan Termasuk industri Dasaboga Atau siapa saja Yang menghasilkan pangan Harus menerapkan Kaedah praktek Pengolahan yang baik Untuk menekan resiko Jadi tadi Resiko tadi itu Kan Tidak bisa nol Tapi Harus kita tekan Selendah mungkin Agar keamanan terkendali Mari diklik pak Apa yang saya maksud Dengan terkendali Artinya Keamanannya Boleh balik lagi Maaf Kalau yang kita sebut Sebagai terkendali Berarti dia terpelihara Tadinya segitu Yaudah Tidak nambah lagi Atau tidak meningkat Jadi bagaimana Supaya tetap Segitu Kalau bisa Siturun Atau kalau bisa Dimaintain Itu yang kita anggap Sebagai pangan yang aman Mari kita klik Oke Jadi kalau kita Bicara keamanan pangan Di Indonesia sendiri Sebetulnya Definisinya Lebih luas Undang-undang kita Itu memang Mencitasi Definisi keamanan pangan Yang lazim Diacu di seluruh dunia Yaitu bebas Atau mungkin Kalau kita katakan bebas Sebetulnya agak Kalau menurut saya Agak berlebihan Karena gak mungkin bebas Tapi ditekan dari Jumlah cengaran biologinya Bahaya kimianya Dan fisik Staples Rambut Hal-hal yang beda fisik Yang bisa mengganggu Merugikan Dan membahayakan kesehatan Tapi kalau di undang-undang kita Tidak cukup hanya ini Sebetulnya Mari kita klik Bunyinya Serta tidak bertentangan Dengan agama Keyakinan Dan budaya masyarakat Sehingga aman Untuk dikonsumsi Jadi kalau kita Mencitasi Mari diklik itu Referensinya Pak ini undang-undang kita sendiri Bunyinya seperti ini Jadi tidak hanya Bebas dari sesuatu Yang menyebabkan penyakit Tapi juga Tidak mengganggu Apa ya Keyakinan Kepercayaan Kepercayaan Agama Artinya Dia harus memenuhi Standar Saya pakai istilah Keamanan rohani Karena Meskipun dia sudah aman Secara jasmani Kalau dalam Orang Islam Mereka menyebutnya Toyib Tapi kalau tidak halal Dia tetap tidak mau Jadi Keamanan pangan di Indonesia Sebetulnya lebih luas Jadi sekedar Aman yang Diacu di Huruf hitam Yang biasa dipakai oleh Konsensus manusia Seluruh dunia Mari kita klik lagi Nah tetapi Tentu saja Agak sulit Atau biasanya Kalau untuk Kita bicara keamanan Pangan yang Religi Tidak hanya Islam Sebetulnya ada Kosar Yahudi Ada Vegan Atau Hindu Nah tentu saja Itu akan menjadi Sangat bervariasi Oleh karena itu Umumnya Institusi pemerintah Atau otoritas pemerintah Itu biasanya Memang hanya berfokus Pada tiga bahaya pertama Yaitu Bahaya biologi Umumnya adalah Mikrobiologi Virus Bakteri Kapang penghasil racun Protosoa Cacing Atau bahaya fisik Ya potongan gelas Potongan batu Atau kerikil Bagian dari tubuh serangga Plastik Kayu Dan seterusnya Serta bahaya kimia Yang bisa berasal Dari banyak sekali sumber Ya baik yang alami Ada jamur Jamurnya bikin racun Nah jadi pengandung racun Ada Seafood yang Ketumpangan Ditumbuhi oleh Dinoflagelata Lalu ada Biotoksinnya Kemudian ada tanaman Yang memang dari sononya Sudah beracun Jamur Singkong Misalnya Sudah beracun Dari sananya Plus lagi Racun-racun Yang mungkin berasal Dari kegiatan manusia Manusia ini kan Orang yang Tidak puas Dengan banyak Hal ya Jadi kalau nanam Biasa aja Mungkin Dimakan serangga Lalu Jadi gak panen Lalu dia Mengembang Pestisida Kemudian dipupuk Supaya Produksinya lebih Supaya tidak Benda kelaparan Maka muncullah Kemungkinan Jika tidak Ditangan dengan Baik Residu Pestisida Residu Pupuk Residu Obat Hormon Residu Antibiotik Mengapa? Ya karena Hewan juga Kadang-kadang Sakit Sama seperti Kita Jadi kalau Sapi sakit Kena mastitis Kemungkinan besar Juga harus disuntik Oleh antibiotik Kalau saya Memelihara Udang Ditambak Dan kena Vibrio Harvei Maka biasanya Juga diberi Perlakuan Antibiotik Demikian pula Lingkungan kita Yang makin tercemar Atau industri Yang tidak Terkendali Sehingga Cemarannya Terbuang Sembarangan Ke sungai Lalu ke Sumber air Yang kemudian Mencemari makanan Belum lagi Pengetahuan kita Yang terus bertambah Tadi saya mendengar Akan ada yang Menyajikan tentang Akrilamid Maaf ini L nya Jadi I Maaf Itu mestinya Akrilamida Nah jadi Ada beberapa Kontaminan yang Setelah pengetahuan Kita makin Bertambah-bertambah Ternyata dia bisa terbentuk Selama pengolahan Yang paling seksi Sekarang ini mungkin MCPD Monocloropropandiol Monocloropropandiol ester Dan glisidil ester Karena dia Adanya di Bisa terbentuknya Di sawit Padahal sawit ini Komoditas utama Penghasil uang Di Indonesia Devisa di Indonesia Tidak hanya itu Hampir semua Berlupakan di Indonesia Diolah dengan Menggunakan minyak sawit Lalu isu-isu Tentang alergen Bahaya kimia Mencakup juga alergen Lalu isu-isu Mengenai Jangan-jangan Plastik atau kemasan saya Tidak cukup baik Sehingga Monomernya Bermigrasi Kedalam makanan Lalu Yang klasik Penggunaan BTP yang Berlebihan Dan Penggunaan Bahan berbahaya Seperti melamin Formalin Borax Dan lain-lainnya Ini sepertinya Klasik Buat kita Udah dari tahun 70-an terus ada Dan belum juga Dalam tanda kutip Sembuh Tetapi untuk negara lain Ini sesuatu yang baru Mereka sampai Membuat konsep baru Tentang food defense Karena mereka baru Engeh Bahwa ternyata Orang bisa ya Menambahkan Barang-barang yang Mustinya tidak boleh Digunakan untuk pangan Dan Kemudian digunakan Untuk pangan Jadi ini adalah Consen kita bersama Dan ini Memang bisa terdapat Dalam pangan Saya ulang lagi Tidak ada yang Zero risk Tidak ada yang bisa Nol habis semua Atau mungkin Untuk bisa menjadi Zero Bisa saja Jadi akhirnya Tidak ada yang bisa Dipanen Tidak ada yang bisa Dimakan Sehingga biasanya Orang berkompromi Pada suatu angka Yang dianggap aman Mari kita klik lagi Bisa dibantu Diklik lagi Oke Nah ini tadi Sebetulnya Sudah disinggung oleh Ibu Direktur Berdasarkan data Dari WHO Setelah pemetaan Oleh suatu grup Pakar expert Dikatakan bahwa Ternyata orang yang sakit Karena pangan itu Banyak loh Orang selalu mikir TBC Malaria Dan mungkin sekarang Tujuh saja COVID Tapi sebetulnya Orang yang sakit Karena pangan itu Jumlahnya banyak Kalau kita lihat Satu dari sepuluh penduduk Rata-rata Itu ternyata sakit Tiap tahun Jadi kalau di dunia ini Ada 6 miliar penduduk Maka angkanya Jatuh di 600 juta Jadi kalau sekarang ini Ada 567 orang Kemungkinan besar Ada Kalau 1 dari 10 Berarti ada 56 orang Di antara kita semua Yang ada di grup ini Yang setahun kemarin Pernah sekali Paling tidak sakit Karena makan yang salah Jadi 1 dari 10 Dan itu menyebabkan Kematian Sekitar 420 ribu Memang dibandingkan COVID ini mungkin Jauh lebih rendah Tetapi ini Setiap tahunnya Menyebabkan 420 ribu Orang meninggal Dan Sepertiganya Itu adalah Pada anak-anak Yang berumur Di bawah 5 Nah di kanan atas Ada angka DALIS Boleh di klikin Bapak Yang kiri ini Jadi ada 600 juta orang Yang kanan Itu adalah angka DALIS DALIS adalah Disability Adjusted Life Years Kira-kira Kalau bahasa sederhananya Umur yang hilang Gara-gara sakit Hilang itu bisa meninggal Atau karena Menderita penyakit kronis Keracunan pangan Lalu dia gagal ginjal Sehingga hidupnya Tidak lagi sempurna Maka itu dihitung Sebagai tahun Dan ketemukanlah hitungan Bahwa di dunia ini Ada 33 juta tahun Yang hilang Karena peristiwa Keracunan pangan Angka ini Hanya sedikit Di bawah Angka kehilangan Misalnya karena malaria Atau karena TBC Yang mungkin angkanya Ada jatuh di 39 juta Dan sebagainya Intinya Poinnya adalah Bahwa penyakit Bawa penyakit bawaan pangan Itu banyak Tadi saya senang mendengar Ibu Direktur sudah menyinggung Ini ternyata masalah yang cukup besar Mari kita klik lagi Oke jadi Nah dan Ternyata Kita itu Part dari Asia Tenggara Dan ternyata Kalau kita lihat Dari seluruh kejadian di dunia Asia Tenggara itu Kontribusinya besar Ini bukan kontribusi yang positif Sayangnya ya Dari 600 juta orang sakit Tiap tahunnya Ternyata 150 juta itu ada di Asia Tenggara Bayangkan kalau kita bayangkan globe kita Kita itu kecil kan Asia Tenggara Tapi itu kontribusinya Seperempat dari seluruh Penyakit yang ada di dunia Dalis yang 33 juta tadi Lebih dari sepertiganya Juga di Suffer ya Diderita oleh orang Orang Asia Tenggara Kematian yang 420 juta tadi Ternyata majority juga Terjadi di Asia Tenggara Orang yang meninggal Karena tifas itu separohnya Ada di Asia Tenggara Artinya sebetulnya Memang daerah kita Adalah bukan daerah yang Atau belum bisa berbangga Tentang keamanan pangan kita Mari kita klik lagi Agak delay Bu Oh oke Ya gak apa-apa Tunggu aja Pengamang saya terlalu cepat Enggak ininya Agak delay Ah oke dia Slide-nya agak delay Oke Boleh diulang kayaknya Sebelum ini apa ya Pak? Puntan Oh oke Baik Nah Saya menyisipkan Mungkin saya salah nyisip nih Tadi saya harusnya mau bilang dulu Bahwa Tadi juga sudah dibilang sih Makanan yang sering menyebabkan Keracunan itu ternyata Kebanyakan adalah makanan Yang dibuat di rumah-rumah Atau di restoran-restoran Atau di catering-catering Itu yang paling Banyak mendominasi kasus KLB Jadi kalau dalam definisi kita Adalah pangan siap saji Saya mencari-cari definisi Sebetulnya banyak sekali definisinya Tapi kalau di Indonesia Biasanya yang kita sebut sebagai Makanan siap saji Adalah Makanan minuman Yang Disiapkan Lalu dilayankan Segera setelah dibuat Biasanya merujuk pada Makanan dijual di restoran Rumah makan Atau usaha jasa boga Karena ternyata Saya pikir Food service industry Termasuk restoran Tapi kalau By definisi Yang ada di Permenkes Jasa boga ini Yang melakukan Kegiatan pengelolaan Pangan yang disajikan Di luar tempat usaha Jadi Dine-in restoran Atau dine-in Establishment Ternyata tidak masuk Kedalam definisi Indonesia Tentang jasa boga Tapi Ini adalah Untuk mengantar Bapak Ibu Jadi Pangan Klik berikutnya Bapak Ibu Ternyata memang KLB kita Kebanyakan Nah ini Saya mohon maaf Saya belum dapat Data cashlink yang terbaru Tapi ini adalah Data angka Keracunan pangan Dan case fatality rate Yang saya peroleh Dari cashlink Ketika saya dengan Bu Tutut Waktu itu Mengerjakan surveillance Di cashlink Di kiri Kemudian Dari data lain Dari badan POM ini Ternyata kita Bisa melihat Bahwa yang paling sering Menyebabkan keracunan Adalah Masakan rumah tangga Dan jajanan siap saji Jadi Tadi Mestinya Definisinya setelah ini Mohon maaf Dan Di mana Lokasi Makanan yang sering Menyebabkan keracunan Ya nomor satu Memang di tempat tinggal Baru setelah itu Di lembaga pendidikan Di sekolahan Berarti ya Lalu Yang lain-lainnya Persentasnya relatif kecil Jadi yang dominan Adalah Memang di tempat tinggal Dibuat di rumah tangga Mungkin di Indonesia Kan banyak juga Skala-skala industri Yang di rumah tangga Dan juga di Lembaga pendidikan Dari sekolahan Mari kita klik Apakah ini unik Untuk Indonesia Nah ternyata Tidak juga Karena memang ternyata Banyak sekali KLB Dari semua Kejadian luar biasa Penyakit bawaan pangan Itu paling banyak Memang terjadi Pada pangan siap saji Ini adalah Rangkuman KLB Pangan siap saji Baik di Amerika Kanada Eropa Dan Australia Di sini ada 816 KLB Ada 80.682 orang Yang kena sakit Atau kasus Dan Memang Kalau kita lihat Yang dirawat 1,4% Yang meninggal 0,11% 0,1% Tempat yang paling sering Adalah restoran Dimana terjadi Dari 800 itu Mungkin 40%nya 324 Dan Hampir 17.000 Kasus Terjadi di restoran Selain itu KLB yang besar Dan ini karena Terjadi di negara-negara Yang Banyak mengimpor Ternyata Dikaitkan dengan Sayur-sayuran Yang diimpor Oleh mereka Dan Siapa sumber utamanya Pekerja terinfeksi Sumber yang paling sering Dihubungkan Di antara faktor-faktor Lainnya Jadi Memang Pangan siap saji Tidak unik Di Indonesia saja Dimana-mana juga Seringkali menjadi penyebab Penyakit bawaan pangan Mari kita klik Data yang lebih baru Dari Cina Dari Cina ini Ini adalah KLB Terkait Pangan siap saji Selama 2011 Sampai 2016 Ada 1.000 lebih KLB Dengan 8.000 orang Lebih kecil jumlah orangnya Walaupun KLB Lebih banyak Di sini dari 8.000 orang 17 meninggal Saya belum sempat Ngetung persennya Paling banyak Dimana Ternyata Kalau di sana Paling banyak Adalah di hotel Termasuk hotel-hotel Yang ada di cruise ship Restoran hotpot Dan barbecue Dari 744 Yang teridentifikasi Mayoritas itu Pangan yang sama Ada 17 Pangan yang sering Menyebabkan Keracunan Dan Penyebab utamanya Adalah Toksin dari tanaman Dan Hewan Hewan yang Toksin yang dihasilkan Tanaman Maupun hewan Di sini juga Seafood Termasuk Tadi saya sebut-sebut Biotoxin Dan oleh nitrit Dari 490an KLB Dikatakan Kesimpulannya adalah Kebanyakan Disebabkan Pengolahan Yang tidak tepat Jadi Penggunaan suhu Yang tidak tepat Atau waktu Yang tidak tepat Penyiapan Yang tidak tepat Misalnya Terlalu lama Disimpan pada Suhu ruang Dan ini Memang mungkin Sama seperti di Indonesia Kalau di negara maju Biasanya jarang Itu banyak juga Karena penyalahgunaan Atau penggunaan Non-food Atau non-food grade Seperti yang tadi Kita sampaikan Mungkin melamin Mungkin Dahan-dahan kimia Yang seharusnya Memang tidak digunakan Di pangan Jadi tadi Data dari Berbagai negara maju Ini data dari China Dan kemudian Laporan yang Lebih baru juga Hanya dari Amerika Kayaknya ada Di slide berikutnya Oh sorry Tadi ada Saya lupa tadi Ada Kasus yang Selain dari Bahaya kimia Kalau di China Itu banyak Dispapet oleh Fibrio Parahemolitikus Fibrio ini Paling sering Berhubungan dengan Seafood Jadi terutama Kalau seafood Tidak dimasak Dengan baik Karena Fibrio Parahemolitikus Memang tempat Tinggalnya Ada di Tambak Atau di Dekat Laut Biasanya Di air yang Bergaram Silahkan diklik lagi Maaf Nah Di Amerika Datanya ini Antara 99 sampai 2013 Nah Kenapa saya sajikan Karena mereka Menyimpulkan Sesuatu yang Baru Mungkin yang Di tempat lain Mungkin belum dicari Jadi semua KLB yang dilaporkan ini Di asosiasikan dengan Restoran Ada angka mediannya Di antara 3000-an Outbreak Atau KLB Yang penyebabnya Tunggal Itu 46% Hampir separohnya Disebabkan oleh Norovirus Nah ini saya ingin Raise issue Karena memang Di sana Atau di negara maju Sekarang memang Concern utamanya Adalah dengan Virus Yang namanya Norovirus Di Indonesia juga ada Saya membaca Data-data 2003 Sebetulnya Dulu namanya Masih Norwalk Like virus Itu kita Laporannya Menunjukkan bahwa Belasan persen Dari VSS Penderita diaris Sebenarnya Mengandung Norovirus Masih jauh Di bawah Sikirna Atau Vibrio cholerae Tapi cukup banyak Nah Ikan adalah Kalau di Amerika Ikan adalah Yang paling sering Ditemukan Terutama terkait Dengan Toxin skombroid Ini kalau di Indonesia Juga Histamin Yang terbentuk Pada ikan-ikan Skombroid Tuna Cakalang Dan sebagainya Saya bukan ahli Perikanan Jadi saya tidak hafal Semuanya Paling banyak Terjadi di restoran Dimana orang makan Di tempat Atau orang Menyebutnya Sebagai sit-down Establishment Bukan yang Carry away Bukan yang delivery Dan seterusnya Faktor penyebab Tertinggi adalah Penanganan dan penyiapan Yang keliru Atau tidak Tepat Pekerja juga Penting 25% Jadi selalu Antara pengolahan Yang baik Dan pekerja Yang higiene Sanitasinya Kurang baik Itulah yang paling sering Diidentifikasi Sebagai penyebab Oke Nah Di sini Hasil pelitian ini Digunakan untuk Menyusun panduan Untuk pencegahan KLB Di negara tersebut Klik berikutnya Adalah Sebetulnya lokasi Lokasi Klik berikutnya Menunjukkan saja Jadi tadi Dikatakan yang paling banyak Adalah di restoran Dimana Terutama yang di-sip down Artinya Orang duduk Masuk makan di situ Sekarang dengan COVID pandemik ini Mungkin agak Tidak banyak Orang duduk di sana Pass food jauh lebih rendah Lalu ada catering Juga cukup banyak Di rumah Di institusi Seperti sekolah Penjara Tempat camping Dan lain sebagainya Jadi Identifikasinya Selengkap ini Yang bisa Membuat Pemerintahnya Bisa membuat program Mana sih Yang pertama harus diatasi Gitu Boleh di-klik lagi Saya tidak akan Bacakan semuanya Nah jika disimpulkan Maka kalau di negara-negara Karena ini memang tidak Melibatkan kajian di Indonesia Misalnya Tapi Umumnya Di negara-negara Maju ini Mereka menyimpulkan Ada lima penyebab utama Atau faktor-faktor Yang menyebabkan Penyakit bawaan pangan Di pangan siap saji Khususnya Yang pertama Yang paling banyak adalah Improper holding temperature Boleh di-klik Pak Jadi penanganan Suhu penyimpanan Yang keliru Jadi nomor satu Nomor dua itu Oh sorry Balik lagi Pak Ini persennya Ada tiga puluhan Yang orang Berapa hilang Oke Suhu Lalu yang kedua adalah Higiene pekerja Ini yang 19% Orangnya tadi ini Yang kiri Yang paling banyak Ini adalah suhu penyimpanan Yang tidak tepat Lalu Berapa rupiahnya Mas? 19% adalah Higiene pekerja Yang tidak maden Oh yaudah Yang nomor tiga adalah Pemalatan yang tidak bersih Kemudian ada Pemasakan yang tidak cukup Ada Makanan yang memang Dari sumbernya Sudah tercemat Silahkan di-klik lagi Jadi ini adalah Oke Nah ini adalah Yang ingin saya sajikan Dari beberapa kajian Yang dilakukan di IPB Kebanyakan Dilakukan di daerah Sekitar Darmaga Jadi kampus kami Ada di Darmaga Jadi memang biasanya Pada warung Atau kantin Atau restoran Yang ada di sekitar Lokasi kampus kami Dan ini adalah Pelitian-pelitian yang Tadi saya katakan Mungkin memang Tidak dipublikasi Di jurnal yang Baik Sebagian masih berupa Skripsi Sehingga memang Biasanya memang Untuk disitasi Agak terlalu Ya mungkin Belum saatnya disitasi Tapi paling enggak Bisa memberi indikasi Nah disini Mereka menggunakan Pengujian Untuk melihatnya Jumlah koliform Kita tahu Koliform ini Indikator kebersihan Biasanya Mencemari Pangan dari Feses Walaupun bisa juga Dari lingkungan Biasanya juga Tidak menyebabkan Penyakit Tapi Angkanya dianggap Cukup tinggi Karena satu cawan Menghasilkan Koloni Lebih besar Dari 50 Disini ada 36 tangan Pekerja yang diuji Berikutnya Kajian berikutnya Sama ini Hanya untuk melihat Sebetulnya Pekerja ini Potensial enggak Sebagai sumber Patogen Disini kebetulan Tidak dikaji Patogen Jadi hanya Indikator Kontaminasi Vekal Apa artinya Yang mungkin Dari toilet Tidak cuci bersih Dan sebagainya Selain itu Ada juga Stafilokoki Yang dilihat Stafilokoki Disini ada beberapa Yang cukup banyak Misalnya Percawan ada Sampai 100 koloni Bahkan ada yang Lebih besar dari 100 koloni Nah Bagaimana kita Menginterpretasi Data tersebut Pada umumnya Tidak ada Standar legal Tentang Berapa sih Jumlah yang boleh ada Dalam kerja Tapi Keberadaan kolifon Bisa dikatakan Mengindikasikan bahwa Higiena persoalannya Masih buruk Karena kok dia Yang ada di usus Kok bisa ada di tangan Selain itu Kalau ada Stafilokoki Mohon maaf Disini agak berisik Stafilokoki Ini mikrobatransien Dia mestinya ada Di saluran Penggorokan kita Kalau dia ada di tangan Dia biasanya Numpang sebentar Nah sayangnya Pelitiannya hanya Stafilokoki Sehingga kita Enggak tahu Apakah dia Mikroflora alami Yaitu Stafilokokos Epidermidis Yang notabene Tidak berbahaya Atau dia adalah Patogen Berarti tadi saya katakan Pelitian ini Mestinya dipersul Lebih lanjut Kalau ingin tahu Bahwa Stafilokokinya Ini bisa berpotensi Jahat terhadap Kesehatan manusia Karena ini Cuma sampai Uji Oh ya Stafilokoki Koloninya mirip Tapi tidak berada Uji lebih lanjut Untuk memastikan Dia Staforius Oke silahkan Diteruskan Nah tadi Tangan pekerjanya Ini adalah utensil Seperti piring Meja Dan seterusnya Ini kebetulan Memang Masa bimbingan saya Dalam waktu itu Dari tiga sampel Yang Tiga warung Itu kita Sampai terkejut Karena dapat Salmonella Ini bukan Sesuatu yang kita inginkan Adanya patogen Dalam piranti Dalam suatu Warung Itu tanda-tanda buruk Artinya memang Kendali prosesnya kurang Dan program sanitasinya buruk Di sini juga Kita temukan Beberapa peralatan Yang total koliformnya Relatif tinggi Juga ada fecal koliform Jadi fecal koliform adalah Koliform yang Diinkubasi pada 44.5 sampai 45.5 Yang biasanya Mengindikasikan Dia berasal dari fecal Kalau yang ini Sebetulnya masih Bisa dari mana-mana Jadi interpretasi hasil ini Juga penting Supaya kita tidak Over Klaim Dan juga tidak Keliru menyimpulkan Oke Nah ini juga ada data Dari piring dan sendok Misalnya Tapi memang agak Susah menginterpretasi Karena memang tidak ada Standar berapa sih Jumlahnya yang harus ada Dalam piranti Yang ada adalah Maintain pada jumlah yang rendah Tentu saja Kalau saya industri pangan Yang besar Tentu saja mereka Biasanya membuat Standar itu sendiri Tapi tidak ada standar Yang di-enforce Oleh pemerintah Atau oleh Lembaga Keamanan pangan Lalu juga ada Baju pekerja Yang ternyata beberapa Ada yang mengandung Stafilokoki Ya ini make sense Mungkin dia tidak punya Tempat cuci lap yang baik Ini pekerja di kantin Mungkin atau mungkin Dia yang teledor Sehingga dia Memindahkan Stafilokoki Ke bajunya Oke Nah berikutnya Kita ingin Klik lagi Oh saya lupa Saya mau ngeklik Nah kita kemudian Mau melihat Kalau gitu Apa dampaknya terhadap pangan Memang ini tidak berkorelasi Karena kajiannya Tidak nyambung Tapi ini adalah Survei lain Untuk melihat Berapa sih jumlah mikroba Yang ada di makanan Nah yang diukur Memang total platcon Misalnya Total platcon Bukan indikator yang Penting untuk keamanan pangan Tapi dia Paling hanya bisa Menunjukkan bahwa Dia akan berumur pendek Atau artinya Dia akan Tidak bisa lama-lama Ada di Suhu ruang Misalnya Karena terlalu tinggi Nah biasanya juga Konsensus berapa sih Yang tinggi Banyak hidangan siap saji Yang menyatakan 10 pakat 5 Itu yang dianggap Sudah enggak Kalau bisa Sudah enggak Lebih dari itu Nah sehingga disini Kita lihat Ayam goreng tepung Malaupun digoreng Ternyata kalau mikroba juga Sudah sampai 10 ribu Tapi ingat AMDK itu juga bisa 10 pakat 3 Sampai 10 pakat 5 Jadi ini bukan Alarming angka ini Ini bukan angka yang Membuat kita harus Jadi bagaimana Tapi kalau sudah di atas 5 Ini seperti di kebab Ini mungkin sesuatu yang Apa namanya Perlu diperhatikan ya Disini juga Coliform pada kebab Disitu juga ada Lalu ayam goreng Di rumah makan Ini lebih rendah 1-2 lok Lebih rendah Daripada Yang lain Jadi apa artinya Dia akan bisa Lebih lama Dikonsumsi Karena jumlah mikrobaya rendah Tidak berarti Aman atau tidak Karena memang TPC bukan indikator Suatu keamanan Oke Nah yang lebih Mengkhawatirkan adalah Memang Untuk minuman-minuman S ini Data dari Cuma 7 sampel Memang Itu ditemukan Coliform Dan kemudian Range-nya Dari 10-17 Sampai Nah ini yang Kalau 17 mungkin Masih agak rendah Tapi yang ini 10.224 Ribu Jadi Ada Kemungkinan Memang Cemaranya agak Terlalu tinggi Sekali lagi Coliform bukan Penyebab penyakit Tapi dia Mengindikasikan Kontaminasi dari Vekal Atau paling Gak dari lingkungan Di sana Nah di dalam Pelitian ini juga Ditemukan ada Vibrio cholera Dan salmonella Tetapi Saya harus sampaikan Ujinya gak Kelar juga Jadi ujinya juga Cuma sampai Presumtif Sehingga sebetulnya Kalau untuk Mengatakan bahwa ini Berbahaya Kita mesti tes Lanjut Untuk bisa memastikan Bahwa betul Dia Vibrio cholera Apakah dengan Uji-Uji Biokimia Atau dengan Serologi Atau dengan Menggunakan PCR Sekarang bisa Dilakukan dengan Mudah Jadi ini memang Pada tahun 2009 Mungkin belum banyak Yang pelitian Dengan menggunakan PCR Misalnya Mari kita klik Apa yang saya Ingin sampaikan Dari sini Nah data ini Agak sulit Mengatakan Berbahaya atau tidak Karena tadi Saya katakan Patungnya juga kita Tidak tahu Belum confirm Tetapi Itu menunjukkan Kendali proses yang buruk Karena TPC-nya tinggi Artinya Berarti Mungkin cemaran Dari kanan-kirinya Banyak Selain itu Standar deviasinya Tinggi Ini 4,3 Standar deviasinya 4,8 5,3 Standar deviasinya 5,5 Apa artinya Tidak ada Konsistensi Jadi produk yang Diambil itu Beda-beda Waktu Sudah beda-beda Jumlah mikroba Ini penting Buat Bapak Ibu Yang suka menguji Artinya Nguji sekali Ngambil sampel Jangan dijadikan Sebagai Suatu patokan Karena mungkin Next time Akan berbeda Terutama Jika praktek-praktek Sanitasi Tidak dilakukan Dengan benar Kalau dia konsisten Sanitasnya baik Mungkin produk hari ini Dan besok akan sama Tapi kalau tidak Ada peluang Besar bahwa Angka-angka ini Akan terus berfluktuasi Oke Mari kita klik Yang terakhir Adalah kajian Yang lebih sosial Yang nanti ada kaitannya dengan Budaya keamanan pangan Nah disini Memang ternyata Di kampus kami pun Ini di kantin Ternyata yang ikut pelatihan Baru Ya sepertiga lebih Beberapa Memang tidak pernah Jadi Memang Belum ada sih Peraturan yang mengatakan Orang kalau kerja di kantin Harus lulus Apa namanya Kursus Sanitasi higiene Misalnya Lalu dari Apa yang di Korelasikan Antara pengetahuannya Ternyata tidak berhubungan Tidak ada hubungan Yang signifikan Antara pengetahuan Dan praktek Artinya ngerti Tidak berhati Dipraktekan Maupun sikap Dengan praktek Tau sih Oh ya itu salah Tapi kalau lagi Ngerjain Dia lupa lagi Dia ngelap-lap tangan Pakai baju juga Misalnya seperti itu Walaupun dia tahu Pengetahuannya tahu Dan sikapnya juga Dia tahu Oh itu salah Dia bisa mengatakan Itu salah Tapi dia tetap Melakukannya Misalnya Dan ini kajian lain Ini di rumah makan Yang lebih besar Rumah makan Padang Rumah makan Sunda Dan Warung Tegal Mereka memang Kalau kita Di survei Ternyata 70% Memiliki Pengetahuan sedang Dan berkorelasi Dengan sikapnya Jadi ini memang Tidak berkorelasi Dengan perilakunya Ternyata Jadi ngerti Sama Taham Tidak berarti Dia mempraktekan Oke Ini kajian-kajian Inilah yang ingin Saya sajikan Tadi Ini yang Tadi saya katakan Dikerjakan oleh Kebanyakan mahasiswa Di lingkungan kami Dan bukan Pelikian saya saja Sebetulnya Silahkan Pak Tolong di klik Oke Nah Ini hanya segedar Untuk memberikan ilustrasi Pada Bapak Ibu Terutama yang Langsung berhubungan Dengan industri pangan Kenyataannya memang Pangan kita itu Atau setiap kali kita Bicara pangan Pangan itu enggak Satu produk yang Masuk ke pabrik Lalu keluar Atau masuk ke restoran Keluar Itu sebenarnya Melalui perjalanan yang panjang Di sini Kita tahu bahwa Sejak penanaman Sejak pemanenan Pengangkutan Lalu misalnya Ada pengeringan Penggilingan Penyimpanan Transportasi lagi Itu semuanya Akan ikut Berpartisipasi Dalam Menambah cemaran Mungkin Apa namanya Penyajian saya Lebih banyak Ditekankan pada Bahaya mikrobiologi Karena memang Bidang saya Lebih ke mikrobiologi Tetapi bayangkan Kalau ada residu Pesticida Atau manennya Sembarangan Sehingga jamurnya Tumbuh Lalu racun terbentuk Ditransportasi Dengan bersama-sama Dengan barang yang salah Terlalu banyak Poin Dimana Kemungkinan Apa namanya Cemaran akan masuk Oleh karena itu Orang Menggunakan Atau mengenalkan Konsep Yaitu keamanan Pangan Dari farm Ke table Harus dari Hulu Sampai hilir Tidak bisa Cuman dipotong Di tengah aja Karena Kalau sudah terlanjur Ada toksin Aflatoksin Pada bubuk Cabai saya Saya masak Apapun tetap Akan ada di situ Tidak ada yang bisa Kita lakukan Mungkin kalau bakteri Mungkin kalau bakteri Masih mending Kita panasin Masih mati Tapi untuk tadi Hanya gara-gara Menyimpan yang keliru Atau kurang baik Suhunya Maka toksinya Terlanjur Terbentuk Dan setelah Melalui perjalanan Panjang ini Kemudian dia bisa masuk Misalnya ke industri besar Yang mungkin Kontrolnya Atau pengendalinya Pengendaliannya Misalnya sudah Automated Misalnya Atau bisa masuk ke industri Kecil kita yang banyak Sekali Yang mungkin Masih banyak manual Kendalinya Atau masuk ke restoran Nah ini mungkin Restoran fancy Atau masuk ke rumah Kita dimasak Dan ini yang Pangan siap saji Berarti yang Dua terakhir ini Intinya adalah Kaman pangan Yang tadi kita bicarakan Itu gak bisa Dipotong-potong saja Memang harus dikerjakan Bersama-sama Jadi kalau di Indonesia Otoritasnya banyak Kalau Bapak Ibu Di sini Bicara makanan Siap saji Tapi kalau sayurnya Tadi Tidak ditanam Dengan baik Maka mungkin Sudah mengandung Katakan residu pesticida Yang tidak banyak Bisa dilakukan Oleh pengolah Di tahap akhir Atau tahap hilir Oke Silahkan diklik lagi Nah Saya tidak akan Membaca detail Semuanya ini Sebetulnya teknologi Sebetulnya ilmu pengetahuan Sudah maju sekali Sehingga sebetulnya Banyak sekali Apa namanya Penanganan Yang bisa Diterapkan Untuk mengendalikan Khususnya mikroorganisme Apakah itu Pengendalian suhu dan waktu Jadi suhu waktunya Harus sekian Kalau suhunya 70 Atau kalau suhunya 70 Ya bisa 5 menit Tapi kalau 90 Ya mungkin 1 menit Cukup misalnya Jadi suhu waktu Biasanya berhubungan Kalau suhunya lebih tinggi Waktunya lebih pendek Kalau suhunya lebih rendah Berarti waktunya lebih panjang Komprominya apa Biasanya adalah Tekstur Atau Makanan Karena manusia makan Itu enggak Oh pokoknya mati Asal mati semua Saya panasin tinggi Tapi kalau terus jadi Benyek Atau jadi becek Atau jadi Enggak enak Orang juga enggak mau makan Jadi biasanya semua Pada akhirnya Harus juga memenuhi Standar sensori Banyak sekali Bapak Ibu Seperti Clostridium Botulinum Yang sangat berbahaya Itu sebetulnya Boleh dibilang Sekarang kasusnya Sudah sangat rendah Sekali di dunia Mengapa? Karena orang tahu Meritot dengan baik Itu bagaimana caranya Berapa Suhu harus dicapai Kalau diperlukan pengasaman PH-nya harus mencapai Seberapa Saya tidak akan baca Satu persatu Karena banyak sekali Tapi intinya adalah Sebetulnya Banyak sekali Teknologi Yang sudah ada Jadi tinggal dipakai Tinggal kita tahu saja Makanan kita itu apa sih Kaitannya atau concernnya Salmona Taifi Kita tahu Di inisiatifusnya Kan masih banyak Ya ini biasanya Cuma satu Apa culpritnya Atau kambing hitamnya Orang Jadi memang disitulah Higiena pekerja Memegang peran penting Ketika itu Broken Tidak dikerjakan dengan baik Maka jadilah Penyakit itu ada Terjadi pada manusia yang makan Jadi ini Slide saya pertama Terkait pengendalian bakteri Slide berikutnya Boleh di klik Bapak Ibu Ops Kayaknya ada sebelumnya Nah ini juga terkait virus Protosoa parasit Virus protosoa parasit Biasanya urusannya Juga sama Seperti Salmona Taifi Dengan orang Jadi Pasti Higiene pekerja Yang paling penting Nah tetapi Memang ada Di negara-negara maju Karena mungkin Higiene udah baik Kok masih keracunan virus Rupanya Ini disebabkan oleh kerang Karena kerang ini Memang sistem makannya Istilahnya filter feeding Jadi dia nyerep Atau nyaring Makanan di air Sekaligus nyaringin virus Sehingga dia Mengakumulasi virus Terus kalau Masa kerang bagaimana Masa kerang kan Gak pernah lama-lama Kalau lama-lama Udah gak enak Sehingga memang seringkali Panasnya gak cukup Selain itu ketika dipanasi Dia mengandung Dia masih bercangkang Sehingga dia agak terlindung Jadi ada beberapa Pangan yang unik Yang misalnya Kok sering dia Menyebabkan penyakit Melalui virus Misalnya Padahal higienis sanitasi Karena si oysternya sendiri Si tiramnya sendiri Ketika dia hidup Memang dia mengakumulasi virus Misalnya Juga berikutnya adalah Cacing dan protosua Ini juga biasanya Urusannya dengan Kebersihan Personal hygiene Dan juga Kesehatan hewan Karena kalau hewannya Memang udah cacingan Ya pasti produknya Mungkin mengandung telur cacing Yang di bawah adalah Yang toksin Nah kalau toksin Biasanya Tadi saya katakan Susah kalau udah terlanjur Ada toksinnya Di kacang Ada aflat toksinnya Kacangnya mau dibikin Kacang atom Kek Mau dibikin popcorn Oh sorry Kacang gak dibikin popcorn Mau dibikin apa aja Kemungkinan besar Toksinnya tidak akan hilang Karena pengolahan kita Paling suhunya berapa Sementara dia baru hilang Atau baru bisa dikurangi Dengan suhu Di atas 200 derajat Kita tahu Makanan itu Kalau dimasak Mau suhunya 180 pun Minyaknya Tapi produk pangan itu Kan hanya sampai 100 Suhu air saja Kalau di atas 100 Dia akan kering Dia akan gosong Lalu toksin dari seafood Tadi yang di China Banyak sekali Mungkin karena mereka Banyak mengkonsumsi Demikian pula di Jepang Misalnya Mereka banyak mengkonsumsi Dan mungkin Mengkonsumsinya Pangan yang Tidak terlalu diolah Tapi kalau skombrotoxin Seperti kita Histamin makan Kerang di wartak Jadi terjadi pada anak saya Pulang makan kerang di wartak Terus gatel-gatel semalaman Karena kerangnya tadi sudah Tercemar oleh histamin Atau mengandung histamin Kalau skromboid ini memang Lebih dari ikan Dari tuna-tunaan Dan ini adalah Sebetulnya Artinya Sebetulnya teknologinya Sudah ada Control measure-nya sudah Available Tinggal diadopsi Sebetulnya Oke Mari diklik Nah saya ingin Bapak-Ibu Mungkin yang di Dinas juga sudah sering Mendengar ini Sebetulnya Untuk industri kecil Industri rumah tangga Biasanya orang Tidak ingin Membuat panduan yang Kompleks Sehingga biasanya Lima kunci inilah Yang sering dipakai Karena ini paling Tidak akan sangat Membantu Yang pertama adalah Memastikan bersih Cuci tangan Bersihkan permukaan Nanti kalau slide berikutnya Masih ulangan Kalau masih mengulangi lagi Kalau membosankan Bisa dipercepat Jadi clean Make sure clean Jadi bersih Bersih dulu Itu nomor satu Setelah itu Pastikan dipisah Antara bahan yang mentah Dan matang Juga produk-produk Yang sering berpotensi Membawa cemaran Seperti daging Daging unggas Seafood itu Mestinya tidak Barang-barang sama sayur Misalnya Menggunakan alat piranti Yang berbeda Untuk pangan mentah Dan pangan matang Maksudnya Artinya kalau Kita pakai Talenan Mestinya beda Untuk yang matang Dan yang mentah Kemudian simpan Dalam wadah Agar pangan mentah Dan matang Tidak bersinggungan Jadi kalaupun Terpaksa disimpan Di kulkas yang sama Karena mereka dalam kemasan Mereka tidak bersinggungan Yang ketiga adalah Cook Atau masak dengan benar Masak sampai matang Sebetulnya untuk Bisa menghindarkan Dari beberapa Bakteri Itu 70 derajat Beberapa menit Itu seringkali Sudah cukup Tetapi memang Seringkali orang Kadang-kadang Tidak tahu bahwa Setelah dimasak Itu orang Mikroba bisa kembali Jadi tidak berarti Terus akan selamanya Hilang Nanti kalau Ada suhu yang Sorry Kalau suhunya Pada suhu ruang Maka mikroba yang tertinggal Satu dua ekor Bisa pertumbuh lagi Menjadi banyak Ya matangkan dengan baik Lalu keep Ini storage Ini penting Karena kita Ini mungkin Sesuatu yang Untuk kita Sorry Untuk kita mungkin Menyimpan ini Sering Tidak benar Sebenarnya Di sini ada pandu Saya tidak Menyimpan makanan matang Di suhu ruang Lebih dari dua jam Nah kita Lihat aja Di rumah Kita taruh Makanan kita Berapa lama Simpan makanan matang Dan yang mudah rusak Dalam kulkas Pada Kalau makanan matang Atau Jadi pilihannya Masuk kulkas Atau kalau mau Ya harus di atas 60 derajat Ini Bapak Ibu Kalau di restoran Yang bagus Suka melihat ya Sub-subnya Tetap dipertahankan Tinggi Di atas 60 Nah kalau di buffet Kadang-kadang Di buffet Penganten Atau acara-acara Itu memang dipanasi Tapi saya tidak tahu Apakah suhunya Mencapai 60 Atau lebih Lalu Karena adanya Listeria monostogen Nostogenes Tadinya kita pikir Bahwa nyimpan di kulkas Sudah aman aja ya Tapi ternyata Ada mikroba yang Suka suhu dingin Yang bisa tumbuh suhu dingin Maka karena kita tahu Ada mikroba yang bisa Bertombah Bertambah banyak Maka juga Untuk pangan tertentu Jangan menyimpan Terlalu lama di kulkas Ya Utara pangan-pangan Yang sudah diketahui Bisa menimbulkan Keracunan Listeria monostogenes Lalu jangan Taweng pangan beku Di suhu ruang Nanti ada Slide berikutnya Yang menunjukkan Taweng yang aman Itu bagaimana Oke Lalu air dan bahan mentah Yang aman Jadi ini adalah Sebetulnya tadinya Waktu pertama keluar kunci Tidak ada ini Air dan bahan mentah Yang aman Mungkin karena Asumsinya negara maju Tapi setelah Diintroduksi Maka muncullah Kunci yang kelima Karena jangan-jangan Kita sudah benar semua tadi Tapi air kita Kita tahu Air yang kita gunakan Mungkin belum itu Memenuhi syarat Jadi lima kunci ini Sebetulnya Kalau untuk Bapak Ibu Yang di daerah Di dinas Atau di industri rumah tangga Itu mungkin sudah Sudah cukup lah Untuk memastikan Pangan siap saji ini Tidak akan menimbulkan Atau sedikit peluangnya Menimbulkan keracunan Mohon di klik lagi Nah ini sebetulnya Slide berikutnya Penjabaran Bahkan kemarin Ketika saya kirim pertama Ke Pak Eko Saya tidak sertakan Boleh di klik ya Pak Jadi ini hanya Slide saja Saya tidak akan Membacakannya Jadi boleh diulang Pak Clean tadi Jadi clean tadi Sekarang ini ada Blessing ya Dengan COVID ini Semua orang Sekarang mencuci tangan ya Kalau dulu orang males Mencuci tangan Sekarang orang Lebih bisa mencuci tangan Kemudian tidak hanya tangan Berarti peralatan ya Dan harus melalui Maksudnya pembersihan Dan pengurangan mikroba Disinfeksi Oke Yang di klik Yang kedua adalah Separate Di sini Memisahkan piranti tadi Dalam kulkas Kalau bisa jangan dicampur Bahan mentah dan bahan matang Kalau terpaksa ya Pastikan yang mentah Itu harus dibawa Dan dalam kemasan Tadi kan ya Sehingga tidak Menimbulkan masalah Silahkan di klik lagi Lalu cook Nah ini cook Ini kalau kita lihat Acuannya Suhu-suhu yang diminta Itu sebenarnya Tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu tinggi Untuk bisa aman Jadi mungkin Untuk berbagai makanan Indonesia Sebenarnya sudah Mudah dipenuhi Ya Mungkin paling yang Agak rawan Barangkali yang dibakar-bakar Karena suhunya mungkin Tidak tercapai Tapi masakan lain Mungkin tidak Bapak bisa lihat Intinya adalah Harus mencapai suhu Yang membuat Si mikroba Yang mungkin ada Pada bahan baku Itu Bisa di inaktifkan Dalam jumlah banyak Karena kita susah Sampai nol Itu susah banget Tapi paling tidak Banyak yang hilang Silahkan di klik Oke Ini masih terkait dengan Oke Berikutnya adalah Menyimpan Kita tahu ada beberapa macam Cara penyimpanan Satu adalah beku Beku itu Ini culture di Indonesia Orang tidak suka Menyimpan makan beku Padahal Sebenarnya kalau makan Dibekukan Mestinya mutunya Akan terjaga Daging yang dibekukan Itu akan terjaga mutunya Ketimbang kalau dibiarkan Di refrigerasi di bawah Itu akan lebih Cepat rusak Dan di sini Beberapa minggu Sama beberapa bulan Bisa disimpan Lalu untuk beberapa Pangan yang resiko tinggi Yang akan segera dimakan Kita bisa simpan di kulkas Umumnya bisa beberapa hari Beberapa minggu Juga ready to eat Atau pangan siap saja Misalnya sisa casserole Sisa salad Sisa pizza Sisa sandwich Sisa apa makanan kita Sayur Dan seterusnya Itu bisa disimpan dingin Jika tidak akan Dimakan Atau jika akan dimakan Dalam sehari dua hari Mungkin ya Lalu beberapa makanan Saja ada juga yang Tidak mendukung Pertumbuhan mikroba Sehingga bisa disimpan Di seluruh ruang Jadi seperti tepung Biskuit Dodol Ikan asin Abon Juga makanan yang pH-nya rendah Makanan kaleng Makanan berisiko rendah Seperti chips Kripik-kripik Kerupuk Itu semua biasa Bisa disimpan di seluruh rendah Oke Mengapa kita tidak Mau menyimpan Pada suhu yang Ruang Boleh ke Berikutnya Pak Karena kita mengenal Ada yang kita kenal Sebagai namanya Danger zone Yaitu area Dimana bakteri Tumbuh dengan cepat Jadi kalau bisa Hindari suhu 5 sampai 60 Either lebih tinggi Dari 60 Atau di bawah 5 Itu yang terbaik Kalau terpaksa Menyimpan di antara 5 sampai 60 Berarti kita harus Main waktu Berarti tadi Kalau menurut panduan 2 jam Mestinya ya Di berapa restoran Saya tahu mereka Mengaplikasikan 4 jam 4 jam mau habis Mau enggak Pasti dia akan Diturunkan Itu ketika dia Nyimpan di atas 60 padahal ya Tapi kalau pada Suhu ruang Sebetulnya tidak boleh Lebih dari 2 jam Kalau kita mau ideal Oke Silahkan di klik lagi Oke lalu Oke ini Tadi sudah ya Lalu towing Kita bicara towing Towing itu Sekarang apalagi Dengan covid Banyak orang Beli beku Kemudian kita towing Ada banyak cara Tadi dikatakan Kalau bisa Jangan towing Di suhu kamar Karena selama towing Itu tidak ada Kendali suhu Mikroba yang tadinya Sudah tidur Nyenyak Jadi bangun Yang paling ideal Adalah towing Di kulkas Makan beku Dipindah semalam sebelumnya Atau 2 malam sebelumnya Ke bagian pendingin Enaknya apa Makanan yang leleh ini Masih tetap bisa disimpan Untuk 1-2 hari lagi Dan bisa langsung Dibukukan Kalau ah enggak Enggak mau makan lusa Langsung masuk di atas Sudah bisa Oke Kalau terpaksa Karena keburu-buru Maka kita bisa Towing dengan air dingin Dimasukkan dalam wadah Yang enggak bocor Direndam dalam air dingin Diganti Tiap 30 menit Atau Membaca microwave Caranya towing Gimana ya Oh begini Dipencet Lalu kita pencet Microwave Nah bedanya Dengan yang tadi Disini makanan yang leleh Harus segera diolah Dan kalau Bapak Ibu Ternyata Oh masih sisa Masih mau dibakan lagi Maka Bapak Ibu harus Panaskan dulu Sebelum dibekukan lagi Karena tadi Ini sudah Tidak begitu terkendali Tadi pelelehannya Kalau ini terkendali Pelelehannya Maka dia enggak masalah Kalau langsung dibekukan Tentu saja Ada pilihan yang keempat Mohon diklik Yaitu Langsung tanpa towing Dari beku Langsung masuk Mungkin kita akan Terkompromi dengan Tekstur mungkin ya Masaknya juga harus Lebih lama Tapi ini bisa dilakukan Jadi misalnya Dari beku langsung dimasak Itu bisa saja dilakukan Oke Nah jadi ini adalah Panduan sederhana Sebetulnya Yang mungkin bisa diadopsi Yang berikutnya adalah Untuk air tadi Air minum Itu memang Ya kalau di Kita sebetulnya mungkin Beberapa air minum kita Air pump kita Menuhi syarat Tapi kan kita tidak tahu Sehingga kita selalu Merebusnya Ya jadi Sebetulnya boros banget Ya di negara maju Air minum itu Keran dibuka Diminum gitu kan Karena sudah Menuhi standar air minum Jadi dalam pengolahan pangan Bagus untuk selalu Menggunakan air yang Berstandar air minum Kita bisa merebus air Mendidih 3-5 menit Itu dapat Membuat Air aman Tapi hanya dari Baya mikro Karena baya kimia Tidak rusak oleh Pemanasan Nah sekarang ini Banyak unit portable Ya kalau Menggunakan air Kemasan kan mungkin Mahal sekali Unit portable Yang membran filternya Terpelihara Artinya terjaga Kapan harus diganti Dan seterusnya Itu akan bisa meningkatkan Keamanan air Sementara itu Untuk bahan cemaran Tadi harus segar Layak Tidak busuk Karena kalau busuk Mikrobonya berarti Sudah banyak sekali Sudah banyak sekali Berarti kita mungkin Masaknya harus lebih lama Dan seterusnya Sehingga mungkin Gisinya jadi hilang Dan mungkin juga Cita rasanya Sudah tidak enak Berarti kita Mengandalkan sensory Kalau dalam Produsen Misalnya industri IRT Mungkin dia bisa Punya supplier yang Bisa Sudah punya kerjasama Sehingga terjamin Atau kalau industri Yang lebih canggih Dia punya spesifikasi Oh ya saya mau sayur Tapi speknya seperti ini Saya mau gula Tapi speknya seperti ini Dan jika diperlukan Bisa juga ditambah Dengan pengujian Tapi memang Biasanya ini Tidak terlalu lazim Dilakukan Oke silahkan di klik Nah kalau kita bicara Industri yang lebih besar Maka Apa yang tadi Saya sampaikan tadi Tidak cukup Oleh karena itu Biasanya Bapak Ibu Mungkin yang mendengar Istilah Oh pakai GMP Oh punya SSOP Lalu bahkan Harus punya rencana HACCP Yang tervalidasi Jadi kalau Bapak Ibu Berhadapan industri yang Lebih canggih Barangkali memang Jadi jasa boga pun Sudah ada yang menerapkan HACCP Walaupun tadi Saya katakan Kalau skalanya kecil Mungkin ya Selama GMP-nya tercapai Mungkin masih Oke Silahkan di klik lagi Oke Nah ini adalah Mungkin dua slide terakhir saya Nah baik di klik Bapak Ibu Nah Jadi tadi saya katakan Sebenarnya pengetahuan kita Itu banyak Tentang keamanan pangan Sudah banyak Dari segi ilmu Sudah banyak perkembangan Tetapi ternyata Mengetahui informasi Membuat Pembuatan kebijakan Pemerintah Itu seringkali Ternyata tidak cukup Untuk mencapai Keamanan pangan Yang berkelanjutan Dalam suatu organisasi Termasuk juga Industri jasa boga Jadi orang baru menyadari Saya katakan mungkin Pelitiannya baru mungkin 20 paling banyak Mungkin 10-15 tahun terakhir Orang baru menyadari Bahwa fondasi Agar sistem manajemen Keamanan pangan Atau program sanitasi Higiene itu berhasil Itu harus muncul Yang namanya Budaya keamanan pangan Yang positif Atau food safety culture Ini baru muncul Di dokumen kodex Bahkan tahun lalu Kalau pelitiannya Ada 10-15 tahun yang lalu Dokumen kodex Baru keluar tahun lalu Revisi yang Tahun 2020 20 kemarin ini Keluarlah kata-kata Food safety culture Dengan mempertimbangkan Pentingnya perilaku manusia Tadi kita sudah lihat Dari pelitian Bahwa ternyata Tahu aja gak cukup Tahu aja gak Membuat orang Mau melakukannya Atau mungkin Hanya melakukannya Kalau diamati oleh Supervisernya Atau bosnya Jadi ternyata Perilaku manusia ini penting Jadi budaya keamanan pangan ini Sekarang ini ada Boleh dibilang Kayak cabang ilmu baru Ada nilai Atau norma Atau keyakinan Atau prinsip hidup Yang bersama-sama diakui Kalau dalam satu industri Catering Ya berarti semua Pegawanya semua meyakini Jadi bukan hanya yang Bagian QC aja Yang tanggung jawab Tentang keamanan pangan Tapi semua orang berupaya Karena sudah mengaruhi Pola pikir mereka Dan perilaku mereka Jadi ini yang Mungkin Harus kita touch juga Karena tahu Tahu GMP Tahu SSOP Tahu apa Tapi kalau perilakunya Tidak berubah Dan perubahannya pun Harus dilakukan oleh semuanya Barulah itu menjadi Suatu budaya keamanan pangan Nah industri-industri Mainstream yang besar Itu sudah mulai Membudaya Membuat Agar Food safety culture Ini terinternalisasi Sehingga Setiap orang Mau dia sebetulnya Bertanggung jawab pada makan Nah tidak Dia harus tahu bahwa Produk yang dihasilkan itu Produk yang harus aman Nah penelitian-penelitian ini Banyak sekali Saya hanya akan share saja Satu penelitian Masjid saya tahun lalu Boleh diklik terakhir Slice saya Nah ini Kita menggunakan Tools Statistik Untuk memodelkan Bahaya Budaya keamanan pangan Ini yang melakukan Adalah salah satu Staff Karena masjid ini Adalah staff Balai POM Jakarta Kalau salah ibu Widi ini Dan pelitiannya ini Mencoba membuat model Antara knowledge Pengetahuan Behavior Dan attitude Nah saya tahu Kalau saya Oke Tadinya saya Aslinya kecil balik Jadi saya ingin Menunjukkan saja Banyak sekali hasilnya Tapi diantaranya Yang penting adalah Ini dilakukan pada Sekitar 245 responden Yang semuanya sudah Dilatih keamanan pangan Lalu mereka diberi Questionnaire Dan kemudian diolah Datanya Dengan menggunakan Salah satu Apps yang Apa dianggap Baik untuk memodelkan Perilaku dan Sikap dan Pengetahuan Lalu ternyata Kesimpulan yang utama adalah Pengetahuan itu memang Mengaruhi sikap Jadi kalau saya sudah tahu Sikap saya juga akan berubah Dan juga Pengetahuan ini juga bisa Mengaruhi perilaku Tapi ternyata Sikap tidak signifikan Mengaruhi perilaku Dan untuk bisa Mengubah si sikap tadi Oh iya itu salah Tapi tetap melakukannya Itu ternyata harus Ada faktor luar Yang bermain Di sini adalah Hukuman sosial Jadi kalau Kita jorok Tapi semua orang toh Masih datang Tidak berubah Karena toh Tidak ada yang menghukum Dari segi sosial Atau Dukungan Misalnya Kalau Ibu bapak di Badan POM Memberikan Tanda bintang Atau tanda Pujian Kepada industri Yang sudah melakukannya Itu mungkin mereka akan melakukannya Jadi Ada faktor eksternal Yang harus Di Ada Untuk bisa mengubah Si Apa namanya Pengetahuan Dan sikap Tadi menjadi perilaku Selain itu Juga ada satu lagi Sebetulnya Kemudahan Jadi Kalaupun Sudah tahu Harus cuci tangan Tapi kalau untuk Mencuci tangan Juga sarana cuci tangannya Jauh banget Untuk mencapai Ternyata itu juga sulit Jadi Bagi kita semua Peneliti keamanan pangani Ternyata kita sudah Mulai merambah Ranah-ranah Yang ke arah Psikologi Dan ke arah Consumer Behavior Atau Behavior Karena ternyata memang Berdasarkan kajian Mau ada ISO Berapa Mau ada HACCP Dan seterusnya Kalau perilaku orang yang Ternyata tidak banyak Yang bisa kita harapkan Dari untuk mencapai Keamanan pangan tadi Oke Terima kasih Saya rasa ini Slice terakhir Oke penutup Jadi Pangan yang layak Dan aman Dapat menyebabkan Makanan hilang Jadi kalau layak Sorry Kalau layak dan aman Maka akan mengurangi Makanan yang terbuang Sebetulnya maksudnya Mengurangi penyakit Dan bisa membawa Uang banyak Ke devisa kita Karena menjadi lebih sedikit Pangan yang ditolak Ketika kita ekspor Data dari berbagai negara Menyatakan Tidak hanya Indonesia Jadi tidak perlu Berkecil hati Pangan siap saji Itu memang paling sering Menyebabkan KLB Studi kasus Di Darmaga Bogor Dan sekitarnya Menunjukkan Masih perlu ditingkatkannya Pengetahuan teknis Tentang keamanan pangan Khusususnya terkait Sanitasi higiene Dan penanganan yang tepat Atau pengolah yang tepat Nah kalau kita tidak Mau repot-repot 5 kunci WHO tadi Itu dapat Diaplikasikan dengan mudah Mustinya Ke usaha kecil IRT dan seterusnya Untuk bisa mencapai keamanan pangan Nah yang terakhir adalah Bahwa kita juga Sekarang tahu Bahwa ternyata Tidak cukup Hanya knowledge saja Tapi bagaimana Mentransformasi Pengetahuan Dan sikap tadi Menjadi perilaku Dan ini adalah Cabang yang kita kenal Sebagai Food safety culture Atau budaya keamanan pangan Oke Bapak ibu sekalian Rasanya ini slide saya Yang terakhir Terima kasih banyak Atas perhatiannya Saya kembalikan Kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Prof. Rati Atas Pemaparannya Mungkin secara virtual Kita Tunggung tangan Bapak ibu sekalian Ya baik Prof. Rati Pemaparannya Sangat komprehensif Sekali ya Mungkin kalau kuliah Ini kita Satu semester nih Prof. Rati Ya Baik Dari yang disampaikan oleh Prof. Rati tadi Kita bisa Sedikit menyimpulkan Bahwa sebenarnya itu Memang tidak ada pangan Yang 100% aman Begitu ya Prof. Dari Bahaya Biologi Kimia Maupun fisik Oleh karena itu Yang perlu kita lakukan Adalah Menerapkan Praktek Pengolahan yang baik Terkait dengan Hajim Satipasi Pangan Baik Secara bangunannya Kemudian aspek Peralatannya Aspek penjamahnya Ya Prof. Tadi Kemudian dari Juga Pangan yang Diproduksi Nah Beber sekalian Yang akan bertanya Terkait dengan Pemaparan Prof. Rati Harap Bersabar dulu Kita dengarkan dulu Pemaparan kedua Oleh Dr. Agus Suyanto STP FSI Ya beliau akan Memaparkan Terkait dengan Praktek Hajim dan Sanitasi penjual Rujak di Semarang Nah Bapak-Ibu sekalian Penggemar Rujak Kayaknya wajib untuk Mendengarkan dengan baik Pemaparan dari Pak Agus ini Silahkan Pak Agus Untuk memaparkan materinya Baik Pak Agus Sudah dengar suara saya Dengar suara saya Bu Indang Ya Dengar Pak Agus Silahkan Pak Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Mempertemukan kita Dalam Forum Yang InsyaAllah ini Sangat bermanfaat sekali Untuk Kita Dan untuk Bansah kita Dan seluruh umat manusia Sekali lagi Ini suatu penikmatan yang luar biasa Dari Allah Untuk kita syukuri Kemudian Salah dan salam Tentu Kita sampaikan Baru syukur dan umat manusia Nabi Muhammad Assalamualaikum Saya Agus Wianto Dari Untas Muhammadiyah Semarang Saya ini Bangga sekali Senang sekali Di forum ini Dan kemudian Saya sebetulnya malu Duduk bersama Prokratekni Dosen Saya Jangan Pak Maaf Saya tidak lupa Menyapa Pak Agus Dan Bu Nur Saya senang bertemu Jadi Alhamdulillah Prakatih Kami dulu Di semester Satu Di rumpangan Terus kemudian Karena alasan Biasiswa Pindah TIP Tapi Alhamdulillah Sudah Lulus Saya ingat Februari Alhamdulillah Selamat Pak Ya Ya ini Saya ini Masih Tuhan Ibu Tetap Bagaimanapun Jadi Mohon dikoreksi Apa itu Diberi Masukan Dan yang kami Sampaikan adalah Bagian kecil Daripada Sebuah Masalah Dan Solusi besar Yang disampaikan oleh Prokratek Ya Setelahnya Kita Mendapatkan Warning lah Dari data-data Prokratek Tadi Dan Dari sedikit Yang kami Sampaikan Di sini Yang kami Ruhati Tentu Dari Dirjen Kesling Kemudian Bapak Ibu Semuanya Dari seluruh Indonesia Saya lihat Masya Allah Ini Besarnya Sangat Luar biasa Dari Lembaga Dari Apa itu Asosiasi Dari Praktisi Sekali Lagi Mari kita Apa itu Lanjutkan Semangat kita Untuk kemudian Memperbaiki Status Sanitasi Igin kita Dengan Apa tadi Lima kunci Yang disampaikan oleh Prokratek Referensi Yang terbaru Jadi ini Tidak sulit Saya kira Untuk mengingatnya Apa itu Jadi perlu Disosialisasikan Ijin kami Share screen Sudah Kelihatan Bapak Ibu Sudah Ya Sudah Kelihatan Halo Sudah Pak Sudah Silahkan Di Slide Show Baik Jadi ini Contoh Kecil Bapak Ibu Yang kami Sampaikan Juga Sebetulnya Bukan Yang saya Kerjakan Sendiri Jadi yang Dikerjakan Mahasiswa Jadi kami Kemarin Dapat Edaran Dan Coba Kami Share Kami Share Informasi Ternyata Ini malah Diberi kesempatan Untuk dipaparkan Di forum Yang sangat Baik Sekalian Jadi ini Salah Satu Produk Pangan Yang Apa itu Asing Dan Bahkan Ini Apa itu Sangat Barangkali Kita sering Mengkonsumsinya Bahkan Kelompok Masyarakat Tentu Rujanya Adalah Selain Menjadi Budaya Dan Ini Juga Makanan Harian Kika Kita Dingin Siang Hari Kemudian Ketemu Penjual Rujak Wah Itu Sedap Sekali Rasanya Baik Saya Bersama Mas Bersama Bersama Mbak Desi Kemudian Bersama Bersama Bapak Dokter Rahman Untuk Mengawal Apa itu Penelitian Mas Jadi Latar Belakangnya Begini Bapak Dan Ibu Jadi Tadi Sudah Sampaikan Oleh Ibu Dirjen Kemudian Dari Pak Pratih Tentang KLB Tentang KLB Pangan Ratunan Pangan Dan Ternyata Itu Di Semarang Itu KLB Nasional Tertinggi Bapak Di Semarang Kasus KLB Tertinggi Ini Data Tahun 2016 Jadi 35% 35,45% Adalah Apa itu Data Dari Semarang Rujak 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 Di sini Adalah Pangan Segar Yang Mana Mudah Sekali Untuk Terkontaminasi Oleh Karena Itu Ini Dari Kasus Pangan Segar Rujak Ini Bisa Kira Untuk Jadikan Kasus Bagaimana Status Keamanan Pangannya Menjadi Sangat Menarik Sekali Kemudian Bakteri E. coli Ini Adalah Bakteri Yang Bakteri Patogen Dan Ini Adalah Menjadi Indikator Sanivasi Bahkan Sebelum Bakteri E. coli Adalah Bakteri Coliform Yang Kita Belum Tahu Coliform BK Ataupun Men BK Adalah Menjadi Indikator Sanitasi Dan Kemudian Ada Dasar Dimana Harus Bebas Daripada Bakteri E. coli Ini Saya Kira Ini Referensi Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Prop Ratih Kemudian Ini Kami Ada Data Dari B. POM Semarang Jadi Ini Data Yang Baru Yang Kami Miliki Jadi Untuk Produk Yang Direkristasikan Di BPOM Baik itu Produk ML MD EPRV Maupun Pangan yang Tidak Terdaftar Disana Masih ada Persen Yang Tidak Layak Untuk Apa itu Tidak Memului Standar Tidak Layak Jadi Masih Ada Kemudian Ini Sebaranya Adalah Dari Produk Pangan Apa Dan Kemudian Dari Jenis Pencemar Apa Disini Adalah Di Tabel Di Sebelahnya Ini Jadi Intinya Apa Tidak Bisa Pangan Itu 100% Aman Tapi Fungsi Kita Adalah Menurunkan Tingkat Keamanan Pangan Sehingga Kemudian Menjadi Aset Jadi Produk Yang Aman Nah Kajian Yang Yang Sampilkan Adalah Kajian Yang Sifatnya Keamanan Pangan Dari Mikroba Oh Ya Jadi Untuk Keamanan Pangan Yang Kimia Ternyata Juga Masih Banyak Apa Itu Masalahnya Dimana Survei Bepom Di Pengawasan Yang Dapat Bepom Di Semarang 26% Kategorinya Adalah Tidak Memenuhi Syarat Ini Warning Jadi Angkanya Bahkan Bisa Sampai Seperempat Atau 26% Jadi Ini Hati-hati Menjadi Warning Bagi Kita Kalau Kita Ingin Mengkonsumsi Makan Makanan Pangan Makanan Maupun Minuman Jadi Warningnya Apa Jadi Ternyata 26% Adalah Tidak Memenuhi Standar Rincinya Apa Kalau Dari Gimian Ada Porak Pormalin Rodamin Oramin Khususnya Kajian kami Disini Adalah Yang Berkaitan Dengan Cemara Mikroba Ini Adalah Hubungannya Dengan Kerat Keras Rumpangan Yaitu KLB Ini Mohon maaf Ini Jadi Penelitian Jadi Ada Kerangkanya Jadi Ini Salah Satu Bagaimana Kita Meramu Sebuah Masalah Dan Kemudian Kita Jadikan Desain Penelitian Dan Nanti Untuk Ditarik Kesimpulan Jadi Penelitian Adalah Penelitian Yang Exploratif Deskriptif Exploratif Yaitu Mengetahui Tingkat Higien Dan Sanitasi Jadi Kita Melihat Sekor Higien Dari Item Yang Ditanyakan Item Itu Berkaitan Dengan Pengetahuan Dan Berkaitan Dengan Sikap Nanti Diberikan Sekor Jika Dia Memenuhi Kriteria Standar Itu Adalah Lebih Dari 80% Maka Kategori Sanitas Baik Jika 60-80 Sedang Dan Jika Kurang Dari 60 Adalah Kurang Ini Adalah Referensi Dari Bapak Ali Komsan Dari Departemen Gizi Masyarakat IPB Kemudian Penelitian Ini Juga Melihat Kalau Pengetahuan Sanitas Seperti Ini Bagaimana Dengan Angka Sebenarnya Angka Lemping Total Atau TPC Total Black Con Ya Adalah Tidak Menggambarkan Aman Tidak Aman Tapi Adalah Menjadikan Sebuah Tanda Adalah Warning Kemudian Juga Dari Jadi Ada Uji TPC Dan Ada Uji Deteksi E-coli Dengan Apa itu Pendekatan MPN Moskow Berber Number Dari Koli Bapak Ibu Yang Kami Hormati Ini Tadi Sudah Kami Jelaskan Jadi Ini Adalah Penelitian Banyak Sifatnya Deskritif Exploratif Metodenya Adalah Dengan Proporsif Sampling Jadi Kita Apa itu Dengan Area Tertentu Kita Apa itu Pilih Yang Mudah Kemudian Tadi Untuk Uji Kualitatifnya Tadi Ada Semi Kuantitatif Bahkan Semi Kuantitatif Adalah Angka Lempeng Totalnya Dengan Tiga Ulangan Dan Kemudian Uji Kualiform Kita Lanjutkan Ada Uji Penduga Kemudian Ada Uji Penguat Kemudian Dilanjutkan Dengan Uji Lengkap Untuk Mengetahui Apakah Itu Adalah Indikator Sebagai Ataukah Bukan Ini Adalah Questionnaire Yang Telah Disusun Untuk Kemudian Dilakukan Wawancara Jadi Belitian Ini Adalah Sebelum Pandemi 2018 Sebetulnya Dari 27 Itum Pertanyaan Yang Menggambarkan Bagaimana Pemilihan Bahannya Kemudian Bagaimana Penyimpanan Bahannya Bagaimana Praktik Pengolahan Makanannya Dalam ini Adalah Rujak Dan Bagaimana Penyajian Penyajian Rujak Kita Lihat Misalnya Untuk Pemilihan Bahan Baku Jadi Ini Dipilah Beberapa Pertanyaan Bahan Baku Berasal Dari Tempat Penjualan Yang Diketahui Asal Usulnya Jika Dia Menjawab Dia Berarti Sesuai Yang Kita Inginkan Jika Tidak Berarti Gambaran Higien Sanitasi Yang Tidak Baik Ini Untuk Tingkat Higien Sanitasi Yang Nanti Akan Diberikan Skor Ini Hasil Daripada Pengukuran Tingkat Higien Jadi Dari Empat Sample Ini Sample A Skor Sanitasinya Adalah 55 Jadi Skor 55 Disini Adalah Nilainya Kurang Berdasarkan Represi Dari Propag Komusan Kemudian Sample B C Dan D Disini Adalah Antara 60 Sampai 80 Berarti Skor Sekornya Adalah Dia Sedang Jadi Tidak Ada Yang Sekornya Itu Adalah Di Atas 80 Berarti Belum Mencapai Sekor Sanitasi Yang Baik Masih Kategori Sekor Sanitasi Yang Sedang Kemudian Ini Adalah Rincian Daripada Nilai Ini Sekor Ini Jadi Memang Disini Kita Bisa Melihat Untuk Pengolahan Makanan Jadi Untuk Pengolahan Makanan Sekornya Tertinggi Artinya Apa Sisi Higien Sanitasi Dalam Pengolahan Makanan Lebih Baik Dibanding Dengan Untuk Yang Apa Itu Yang Rendah Disini Untuk Penyimpanan Bahan Jadi Pengetahuan Dan Sikap Pengetahuan Bahan Disini Sekornya Sangat Rendah Ini Perlu Nanti Untuk Pendidikan Untuk Pengetahuan Bagi Pelaku Industri Dalam Ini Adalah Pelaku UMKM Untuk Ditingkatkan Mana Yang Kurang Untuk Pengolahannya Sudah Sudah Cukup Tinggi Sikap Pengetahuan Dan Sikatnya Tapi Untuk Penyimpanan Bahan Masih Rendah Untuk Pemilihan Bahan Cukup Rendah Jadi Kadang Bahan Ini Kita Kendala Di Lapangan Memang Tidak Seperti Dalam Teori Misalnya Buah Yang Langka Tidak Musim Mungkin Kurang Perhatikan Mutu Sarana Penyimpanan Tidak Kulkas Kulkas Tidak Memenuhi Graderia Layak Teknik Itu Bisa Jadi Untuk Pemilihan Bahan Yang Juga Masih Rendah Kemudian Juga Untuk Yang Penyajian Rujak Ternyata Skornya Juga Masih Tantangan Kemudian Untuk Angka Lempeng Total Jadi Menggunakan Acuan Standard Menyampaikan 10 Pangkat 5 Masih Aman Tapi Sudah Menjadikan Warning Jadi Ada Sandar Di bawah Itu adalah Maksimum 10 Pangkat 6 Atau Log 6 Jadi Sample ABCD Ternyata Masih Di bawah Log 6 Namun Dilihat Dari Data Sikap Perilaku Tadi Yang Menggambarkan Kurang Jadi Sample A Ternyata Memang ALT Cukup Tinggi Paling Tinggi Jadi Angka ALT Untuk Sample A Disini Adalah Yang Yang Paling Tinggi Ternyata Menggambarkan Bahwa Ada Korelasi Pengetahuan Sikap Dengan Keadaan Dimana Mikroba Itu Adalah Ada Di Sana Sementara Untuk Yang BCD Tadi Yang Kategoris Skor Sanitasinya Adalah Sedang Yang Memang Di Bawah Daripada Angka ALT Daripada Sample Nah Ini Adalah Gambaran Sehingga Mudah Disini Ada Sebuah Indikasi Bahwa Praktek Hikin Sanitasi Dengan Keberadaan Bakterio Koli Pada Perdagang Rujak Di Semarang Itu Kajian Yang Dilakukan Oleh Peneliti Seteorini Tahun 2013 Jadi Memang Ada Hubungan Praktek Hikin Sanitasi Dengan Keberadaan Bakteri E. Koli Kemudian Perdagang Tidak Menuh Prinsip Hikin Sanitasi Menunjukkan Adanya Keberadaan E. Koli Sebaliknya Praktek Hikin Sanitasi Yang Baik Dapat Mencegah Makanan Atau Minuman Terkontaminasi Oleh E. Koli Jadi E. Hewan Kalau Itu Ada Di Dalam Makanan Berarti Indikator Pekerjanya Atau Bahannya Atau Kontaminasi Cilam Dari Mana Itu Adalah Tidak Hikin Atau Tidak Sanitasi Kemudian Untuk Parameter Kedua Yaitu Uji Koli Form Kita Lihat Bagaimana Uji Koli Form Di Sini Ada Sampai Kita Ingin Deteksi Apakah Ada E. Koli Ataukah Tidak Di Dalam Sampel Tersebut Dari Uji Penduga Uji Penguat Uji Lengkap Dan Uji E. Ternyata Untuk Uji E. Koli Disini Alhamdulillah Negatif Tidak Ditemukan E. Koli Indikasinya Apa Dari Sampel Yang Kemudian Kita Guriskan Dimensi IMB Tidak Ada Tanda E. Koli Yaitu Wartanya Akan Hijo Metal Warnanya Merah Berarti Dia Negatif Jadi Ini Adalah Sifatnya Kualitatif Atau Boleh Dikatakan Semi Kualitatif Bapak Ibu Yang Kami Ruhmati Kami Coba Disini Analisis Apa Disampaikan Oleh Ibu Dirjen Tadi Dan Sampaikan Oleh Pratih Tentang Penelitian Yang Belum Banyak Dipublikasikan Atau Bahkan Mohon Maaf Atau Barangkali Memang Konsen Kita Untuk Topik Dikin Dan Sanitasi Ini Adalah Memang Belum Ada Ini Adalah Analisis Kami Dari Untuk Melihat Topik Dengan Masukkan Kata Kunci Dikin Sanitasi Kemudian Pangan Siap Saji Dengan Menggunakan Sumber Masukan Adalah Buku Skuler Ditemukan 989 Paper Kemudian Ini Ada yang Disitasi Dan Seterusnya Nah Apa Yang Menarik Bapak Dan Ibu Jadi Ini Analisis Berikutnya Kemudian Adalah Untuk Melihat Bagaimana Cluster Hubungan Antar Antar Kata kuncing Ada Disini Jadi Disini Memang Yang Bulatan Tebal Menunjukkan Banyaknya Kopi Kajian Yang Dipublikasikan Seperti Disini Adalah Sanitasi Kemudian Ada Hand Higien Kemudian Ada Praxis Kemudian Ada Ora Higien Dan Ini Adalah Menunjukkan Banyaknya Kajian Semakin Kecil Lingkarannya Adalah Dia Menunjukkan Sedikit Kemudian Adalah Layar-layarnya Adalah Hubungan Jadi Ini Menariknya Apa Jadi Publikasi Yang Di Tempat Kita Ini Google Scholar Dari Internasional Jadi Publikasi Tempat Kita Masih Rendah Sekali Disini Kalau Negara Di Hubungan Dengan Kata kunci Yang Kutus Negara India Yang Melakukan Kajian Dan Ini Buktikan Dengan Publikasi Ini Wallah Alam Ini Sebabnya Apa Tapi Untuk Kemudian Kita Jadikan Sebagai Self Introspeksi Self Introspeksi Bahwa Ini Kita Memang Belum Melakukan Publikasi Atau Barangkali Memang Belum Melakukan Riset Belum Melakukan Riset Nah Nah Kalau Tidak Ada Riset Berarti Tentu Bagaimana Intervensi Penanganan Kasus Tentu Akan Ditarik Kebelakang Lagi Akan Menjadi Lebih Lebih Banyak Urusannya Gitu Kan Ya Oleh Karena Itu Saya Sangat Sepatat Dengan Apa yang Saya Berikan Dasar Berikan Guidance Untuk Kemudian Kita Melangkah Ini Kita Memang Harus Bersatu Padu Semua Berkontribusi Semuanya Harus Berperan Ini Sekitar Sudah Jelas Ini Apa itu Ada Perundangan Kemudian Ada Badan Lembaga Yang Bertanggung Jawab Di Dalam Keamanan Pangan Namun Sekali lagi Ini Adalah Perlu Ditingkatkan Perlu Koordinasi Kami Pernah Bekerja Di Surveillance Untuk Sanitasi Juga Di Jawa Tengah Jadi Ya Itu Mohon maaf Jadi Itu Ya Proyeknya Berhenti Ya Berhenti Gitu Jadi Ini Bagaimana Kita Menjadikan Sebagai Sebuah Budaya Jadi Tantangannya Adalah Bagaimana Intervensi Yang Kita Lakukan Itu Nanti Akan Menjadi Membuahkan Hasil Akan Sebuah Budaya Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Tentunya Karena Ada Kewenangan Instasi Lembaga Dari Apa Itu Apa Yang Menjadi Tuposinya Tentu Ini Fungsi-fungsi Yang Akan Bisa Dijalankan Demi Baik Bapak Ibu Yang Kami Hormati Sebagai Kesimpulan Untuk Presentasi Kami Kondisi Ikin Sanitasi Pedagang Rujak Di Semarang 25 Skornya Adalah Kurang 75 Skornya Adalah Sedang Artinya Apa Di Sini Belum Ada Skor Baik Untuk Kondisi Pedagang Rujak Di Semarang Barangkali Di Tempat Lain Angkanya Lebih Baik Atau Lebih Kurang Allah Alam Tapi Ini Adalah Sebagai Indikator Saja Bahkan Untuk Di Semarang Pun Ini Adalah Support Untuk Pengambilan Sempel Pada Satu Titik Bisa Jadi Di Tempat Lain Angkanya Juga Bisa Lebih Baik Atau Lebih Kurang Daripada Angka Ini Jadi Sekali Ini Adalah Menjadi Indikasi Tentang Status Masih Dalam Batas Aman Tidak Ambang Lock 6 Yang Ketiga Uji Coliform Dengan Uji Lengkap Tidak Ditemukan Bakteri E. Coli Sekali Lagi Ini Adalah Kasus Keamanan Pangan Kasus Yang Seporadis Bisa Terjadi Kapanpun Jadi Juga Tergantung Dari Keadaan Lingkungan Misalnya Iklim Dan Seterusnya Budaya Masak Dan Seterusnya Banyak Sekali Faktornya Jadi Support Yang Kita Ambil Memang Tidak Menemukan E.coli Tapi Kita Terus Meningkatkan Kuas Badan Ini Karena Bisa Jadi Sekarang Tidak Ada E.coli Besok Ada E.coli Jadi Ini Sekali Lagi Ini adalah Warning Bagaimana Untuk Meningkatkan Kuas Badannya Adalah Menjadi Masalah Tantangan Kita Bersama Kemudian Ini Sebagai Kesimpulan Set Higin Dan Sanitasi Masih Kurang Sehingga Perlu Ditingkatkan Dan Ditindak Lanjuti Intervensi Sesuai Dengan Kasus Masalahnya Ini Kami Berdasarkan Data Yang Kami Searching Dari Google Scholar Sekitar 1000 Paper Yang Muncul Dari Waktu 2016 Sampai 2021 Jadi Masih Sedikit Topek Higin Sanitasi Yang Dipublikasikan Jadi Akan Menjadi Lebih Baik Apabila Kemudian Nanti Hal-hal Yang Berhubungan Konektik Korelasi Dengan Higin Sanitasi Itu Harusnya Dijadikan Sebagai Topek Kajian Untuk Diperluas Ini Akan Menjadi Saran Sekali lagi Perlu Kerjasama Riset Higin Sanitasi Dan Variable Penyertanya Agar Penangannya Bisa Menjadi Lebih Komprehensif Dan Tentunya Tentu Apa yang kita capai Akan Bisa kita Bertahankan Dan kita Tingkatkan Kualitas Higin Dan Sanitasi Pangan Siap Reci Dalam Ini adalah Rujak Bapak Yung Kampir Mati Demikian Yang Menjadi Paparan Kami Sangat Singkat Mudah-mudahan Ini akan Menjadi Warning Juga Untuk Petugas Pelaku Dan Siapapun Berhubungan Keamanan Pangan Karena Keamanan Pangan Itu adalah Menjadi Hak Asasi Bagi Setiap Kita Artinya Apa Kalau itu Adalah Menjadi Asasi Kita harus Menjaga Kita harus Menghormati Kalau kita Yang mendapatkan Asasi Kita Maka Kita Harus Mendapatkan Menghormati Hak Asasi Orang Lain Jangan Mengharapkan Hak Asasi Kita Mendapatkan Kehormatan Mendapatkan Hak Kalau kita Tidak Memberikan Hak Yang Sama Pada Orang Lain Ini Semangat Spiritual Kita Dalam Kesempatan Forum Yang Bisa Pertemu Seperti Ini Untuk Saling Mengingatkan Dalam Bulan Suci Kesadaran Rohani Menyebutkan Istilah Keamanan Rohani Dalam Pangan Itu Jadi Ada Nilai Yang Hilang Yang Kemudian Harus Kita Punculkan Harus Kita Miliki Di Dalam Memberikan Budaya Yang Baik Di Tengah Masyarakat Saya Kira Istilah Penting Ini Sangat Baik Untuk Kemudian Perlu Ditindak Lanjuti Ini Tugasnya Daripada Kita Semuanya Untuk Memberikan Sosial Marketing Budaya Pengasaran Sosial Agar Istilah Istilah Dan Sosial Tadi Akan Apa Itu Mudah Diterima Dan Diterapkan Oleh Kita Semuanya Terima kasih Kami Cukupkan Untuk Presentasi Kami Mohon Masukkan Saran Dan Kita Bisa Sharing Untuk Berbanya Tentunya Jika Kelaburasi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Agus Sianto Atas pemaparan materinya Singkat Padat Yang kita Dapat Sibukkan Ternyata Rujak itu Perlu Peningkatan Hajit Karena Tadi Dikatakan Ada hubungan Antara Pengetahuan Dengan Keberadaan Bakteri Yang dirijak Tadi Ini adalah Salah satu Jenis Pangan Siang Saji Yang dipaparkan Oleh Pak Agus Nanti Siang Doktor Burhayati Juga akan Mempaparkan Terkait Dengan Kemaran Mikroba Ada Gado-gado Dan Cimol Nah Itu adalah Dua makanan Yang sering Kita konsumsi Baik Bapak Ibu Sekalian Ini saatnya Saya akan Membuka Pertanyaan Sesi Pertama Silahkan Yang tadi Sudah Raisen Yang pertama Adalah Dari Dinkes Kabupaten Oku Mahbubah Ya Siangkan Bapak Atau Ibu Silahkan Ditanyakan Langsung Kepada Narasumber Dari Dinkes Kabupaten Oku Ok Sepertinya Belum Siap Saya Lanjut Saja Ke BBTKLPP Yogyakarta Ibu Atika Silahkan Di Unmute Dulu Silahkan Bertanya Langsung Kepada Narasim Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Saya Mau Menanyakan Kepada Ibu Ratih Ada Empat Pertanyaan Bu Yang pertama Yaitu Kami kan Di BBTKLPP Yogyakarta Ada Kajian Kajian Tentang Makanan Kemudian Kami sering Menemukan Adanya Formalin Di Buah Bu Apakah Ada Kemungkinan Memang Buah Itu Bisa Secara Alami Mengandung Formalin Kemudian Yang kedua Kami juga Sering Menemukan Basilus Sereus Pada Makanan Siap Saji Apakah Basilus Sereus Ini Memang Di Lingkungan Udara Suhu Ruang Itu Secara Alami Banyak Dan Sangat Mudah Mengkontaminasi Makanan Sehingga Cukup Dari Setelah Tahun Kami Melakukan Kajian Itu Pasti Ada Menemukan Basilus Sereus Kemudian Yang ketiga Tentang Yang Koliform Tadi Dienterversasikan Bisa Menjadi Faktor Risiko Penyakit Apakah Itu Total Koliform Atau Lebih Spesifik Fecal Koliform Yang Keempat Pertanyaan Keempat Yaitu Tadi Kalau Saya Tidak Salah Dengar Itu Ibu Menyebutkan Bahwa Hasil Pengujian Pada Peralatan Makan Yaitu Sendok Atau Gelas Tadi Yang Disebutkan Itu Belum Ada Peraturannya Kami Biasanya Menginterpresasikan Hasil Pengujian Angka Kuman Pada Peralatan Makan Itu Dengan Menggunakan Permen Kes Tentang Jasa Buga Itu Disitu Disebutkan Bahwa Syarat Angka Kuman Untuk Peralatan Makan Adalah Nol Nah Kami Ini Juga Menggunakan Peraturan Itu Itu Bukan Hanya Untuk Jasa Buga Tapi Juga Untuk Penyedia Makanan Yang Apakah Itu Boleh Kami Menggunakan Itu Itu Saja Pertanyaan Saya Sementara Untuk Ibu Ratih Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bu Ratih Mohon Ujin Untuk Menjawab Apa Dikumpulkan Dulu Mohon Terserah Saya Ikut Aturan Main Dari Bu Widi Oke Langsung Jawab Aja Bu Ya Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Kata Bu Widi Saya Ngasih Kuliah Ternyata Saya Dikasih Pertanyaan Lebih Banyak Lagi Dan Tadi Mohon Maaf Tadi Saya Berencana Menyapa Pak Suyanto Dan Bu Apa Namanya Bu Nur Hayati Tapi Terus Kan Ada Masalah Teknis Jadi Terus Lupa Padahal Saya Kenal Beliau Berdua Senang Juga Bertemu Lewat Zoom Baik Ibu Atika Dari Jogja Ada Berapa Pertanyaan Nomor Satu Saya Bukan Ahli Buah Buahan Tapi Betul Memang Kemungkinan Alder Hit Itu Bisa Ada Di dalam Buah Buahan Jadi Memang Di Sini Di Ikan Tertentu Juga Begitu Ada Yang Suka Ada Sehingga Teman Teman Di KKP Juga Ada Yang Mengembangkan Bagaimana Cara Men-differentiate Barang Yang Ditambahkan Versus Yang Sudah Ada Tapi Terus Saya Bukan Aldi Buah Jadi Saya Tidak Bisa Menjawab Lebih Banyak Dari Itu Tapi Kemungkinan Bisa Ada Dari Naturally Kering Mungkin Saya Bayangkan Yang Kedua Ini Saya Lebih Bisa Menjawab Basilus Serius Bisa Ada Di Banyak Di Lingkungan Betul Basilus Serius Kan Biasanya Yang Dilingkungan Mungkin Spora Jadi Dia Memang Ada Di Lingkungan Mungkin Di Debu Di Tanah Mungkin Kalau Pekerjanya Kakinya Sepatunya Nyiprat Lalu Kena Di Produk Jadi Basilus Serius In General Memang Menurut Saya Di Indonesia Mungkin Agak Sering Ini Mas Saya Sedang Penelitian Banyak Dan Rasanya Nemunya Lumayan Banyak Di Baik Rempah Serealia Terutama Makanan Yang Tidak Diolah Kalau Diolah Dia Ada Berarti kan Dia Tadi Sudah Sempat Menjadi Spora Waktu Dipanasi Lalu Dia Bergerminasi Jadi Pemanasan Yang Baik Harusnya Bisa Menghilangkannya Tapi Memang Mungkin Saja Dia Bergerminasi Kalau Menyimpannya Di Suhu Ruang Jadi Tentu Saja Dia Jadi Bangun Lagi Apalagi Sekitarnya Makanan Enak Bacillus Sereus Sama Seperti Staphylococcus Aureus Dia Bisa Menyebabkan Penyakit Intoksikasi Jadi Biasanya Dia Butuh Jumlah Tertentu Untuk Bisa Menghasilkan Racun Di Makanan Tapi Kalau Bacillus Sereus Tambah Dia Bisa Juga Infeksi Karena Dia Menghasilkan Dua Toksin Yang Satu Emetic Itu Intoksikasi Tapi Kalau Kita Telan Dia Menghasilkan Racun Infeksi Jadi Dari Segi Itu Memang Kalau Dia Dibiarkan Jumlahnya Tinggi Maka Dia Berpeluang Bisa Menyebabkan Penyakit Kalau Dalam Epidemiologi Biasanya Orang Menggunakan Angka 45 Di Atas Itu Tapi Bacillus Sereus Memang Kemungkinan Saya Bayangkan Dari Pelitian Ini Sedang Ongoing Sekarang Memang Cukup Sering Ketemu Apalagi Produk Kering Yang Agak Sering Ketemu Jadi Mungkin Saja Ibu Ketemu Dan Tadi Kalau Dilihat Di Standar Standar Biasanya Tidak Nol Untuk Bacillus Sereus Jadi Biasanya Dia Ada Range Mana Yang Masih Bisa Diterima Jadi Kalau Dalam Standar Mikrobiologi Yang Baik M Ada N Ada M Kecilnya Yang Standar Limit Bawahnya Dan Ada M Besarnya Dan Mestinya Untuk Bacillus Serius Mestinya Harus Ada Angka Dua Itu Tidak Tidak Bisa Negatif Karena Memang Peluangnya Akan Ada Jadi Mungkin Angkanya Harusnya Tidak Nol Kalau Ada Tapi Tidak Menyebutkan Sarat Jadi Mungkin Ada Dan Kapan Kita Harus Khawatir Biasanya Kalau Sudah Melewati Batas Yang Disepakati Tadi Saya Lupa Bapak Ibu Mungkin Bisa Membuka Keputusan Badan POM 13 Tahun 2019 Disitu Ada Berapa Standar Tentang Ada Disitu M Kecil M Besar Sehingga Kita Bisa Tahu Kita Bisa Mentolerir Sampai Berapa Nomor Tiga Tadi Coliform Sebetulnya Tadi Saya Katakan Coliform Indikator Indikator Dari Poor Hygien Karena Peluangnya Dia Berasal Dari Vecal Tapi Kalau Coliform Sebetulnya Bisa Dari Segala Jadi Sebetulnya Total Coliform Tidak Selalu Berasal Dari Vecal Kalau Sudah Vecal Coliform Mungkin Peluangnya Lebih Tinggi Dari Vecal Tapi Sekali Lagi Umumnya Sebetulnya Coliform Ecoliform Ecoli Itu Tidak Untuk Menjabarkan Keamanan Karena Memang Ecoli Yang Menyebabkan Penyakit Atau Tidak Kemungkinan Juga Tidak Jadi Kalau Ibu Menggunakan Vecal Coliform Mungkin Lebih Meyakini Bahwa Oh Ini Berasal Dari Vecis Tapi Kalau Total Coliform Mungkin Asalnya Masih Bisa Macem-macem Kedua-duanya Adalah Indikator Sanitasi Indikator Kontaminasi Vecal Mudah-mudahan Saya Menjawab Nah Yang Terakhir Adalah Perlatan Makan Nah Kalau Dilihat Tadi Kalau Ada Standar Nol Itu Apa Enggak Susah Ya Bu Kita Tahu Ibu Mikrobiologis Mungkin Kita Tidak Melaporkan Nol Kalau Enggak Ada Koloni Kita Bilang Kurang Dari Satu Kali Pengenceran Jadi Ketika Standar Nol Perlu Kita Periksa Lagi Perlu Direvisi Karena Standar Nol Agak Enggak Masuk Akal Kita Tadi TPC Bukan Total Platon Kita Enggak Kan Pernah Dapat Nol Karena Selalu Meskipun Tidak Ada Koloni Kita Harus Meriport Sebagai Kurang Dari Satu Kali Pengencaraan Di Situ Jadi Kalau Standar Nol Sebenarnya Agak Perlu Di Veset Lagi Standarnya Dan Standar Nol Itu Susah Banget Jadi Menurut Saya Standarnya Itu Yang Mungkin Harus Diperiksa Ulang Dan Kita Tahu Sebagai Mikrobiologis Kita Tahu Kita Tidak Pernah Ketemu Angka Nol Sebetulnya Karena Kalau Tidak Ketemu Koloni Kita Akan Melaporkan Sebagai Kurang Dari Satu Dari Lalu Kalau Pengencaraan Sepuluh Kali Berarti Kurang Dari Sepuluh Jadi Kapan Kita Melaporkan Nol Hampir Tidak Pernah Yang Mungkin Kita Laporkan Negatif Dalam 25 Gram Benar Tidak Jadi Saya Tidak Tahu Saya Tidak Tahu Standar Itu Tapi Kalau Nol Mungkin Perlu Diperiksa Lagi Atau Dimintakan Untuk Direvisi Lagi Angkanya Karena Gimana Mencapainya Nol Nanti Kalau Pengencaraan Tiga Nol Atau Kan Pasti Ada Pengencaraan Nol Sebetulnya Bukan Nol Kita Sebagai Mikrobiologis Tahu Bacanya Kurang Dari Satu Kali Pengencaraan Disitu Oke Mudah-mudahan Saya Menjawab Semua Pertanyaan Iya Prokratis Sudah Terjawab Semua Pertanyaannya Baik Untuk Satu Penanya Lagi Kemudian Dari BBTKL PP Surabaya Ibu Siti Nur Hadiati Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Pertama Saya Ingin Bertanya Kepada Ibu Fensasi Tohang Sebagaimana Kita ketahui Kalau Saat ini Pedagang Entah DTPM Atau Pedagang Online Yang sangat Menjamur Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang kurang Tentang Sanitasi Jasa Boga Bagaimana Kebijakan Dari Direkturat Kesling Untuk Meningkatkan Pelatihan Bagi Para Pengusaha Pedagang Online Maupun Offline Di TPM Supaya Bisa Meningkatkan Higien Sanitasi Jasa Boganya Yang Kedua Pertanyaannya Untuk Ibu Ratih Dari Kajian Yang Selama Ini Kami Lakukan Hampir Setiap Bahan Baku Yang Berasal Daging Atau Olahan Seafood Itu Akan Mengandung Nitrit Yang Tinggi Nah Mungkin Nitrit Dipakai Untuk Pengawet Makanan Apakah Ada Teknologi Pangan Yang Lebih Aman Yang Bisa Digunakan Untuk Pengganti Nitrit Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Ibu Siti Nur Hidayati Dari BBTKL Surabaya Untuk Pertanyaan Pertanyaan Pertama Bu Tutut Mungkin Bisa Menjawab Silakan Bu Tutut Kemudian Nanti Pajian Kedua Bu Ratih Silakan Bu Tutut Ya Mohon Maaf Bapak Ibu Karena Bu Direktur Sudah Meninggalkan Tempat Sehingga Saya Yang Akan Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Siti Nur Hidayati BTKL Surabaya Untuk Pelatihan Peningkatan Penjama Kita Ketahui Bersama Bahwa Posisinya Untuk Menjamin Keamanan Pangan Dan Sertifikat Laik Itu Sudah Kita Limpahkan Kewenangannya Kepada Pemda Setempat Dan KKP Yang Punya Wilayah Khusus Yang UPT Pusat Karena Memang Bukan Wilayah Pemda Untuk Wilayah Pemda Itu Sudah Kita Serahkan Kepada 500 Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Untuk Melakukan Sertifikasi Keamanan Pangan Siap Saji Dalam Bentuk Sertifikat Laik Hejin Sanitasi Dalam Mengeluarkan Sertifikat Laik Hejin Sanitasi Di Dalamnya Salah Satunya Persyaratannya Ada Tiga Hal Pertama Adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan Kedua Pelatihan Penjama Atau Penanggung Jawab Pengelola Atau Pemilik Yang Ketiga Adalah Pemeriksaan Laboratorium Dengan Konsekuensi Logis Dari Peraturan Menteri Mandat Tori Dari Regulasi Berarti Pemda Kabupater Kota Yang saya Tahu Sudah Menganggarkan Kepada Pelaku Usaha Di Wilayah Kerjanya Untuk Melakukan Pelatihan Penjama Makanan Lewat APBD Tapi Memang Itu Sangat Bervariasi Tergantung APBD Daerah Yang Bervariasi Ada Yang Tiga Bet Ada Yang Satu Bet Ada Yang Sepuluh Bet Tergantung Kemampuan APBD Daerah Begitu Juga KKP Sudah Melakukan Pelatihan Dan Itu Secara Gratis Dilakukan Oleh Daerah Nah Memang Untuk Posisi Makanan Jajanan Itu Kan Tidak Wajib Sertifikat Tetapi Mereka Adalah Bentuk Stiker Setingga Stiker Itu Dilakukan Juga Tetap Mungkin Tidak Pelatihan Tetapi Penyuluhan 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 Yang sifatnya Mungkin Tidak Harus Sesuai Kurikulum Tiga Hari Tetapi Memberikan Transfer Kenulit Kepada Pedagang Yang UMKM Pangan Jajanan Kaki Lima Kuliner Kuliner Yang Di pinggir Pantai Itu Diberikan Stiker Salah Satunya Adalah Penyuluhan Itu Adalah Sudah Kepajiban Dari Pemda Nah Untuk BTKL Sebagai Kepanjangan Tangan Dari Pusat Adalah Bisa Men-support Dari Laboratorium Laboratorium Sebagai Rujukan Yang apabila Labgesda Tidak Sanggup Ada Beberapa Daerah Yang Tidak Punya Labgesda Tidak Punya Laboratorium Bisa Merujuk Kepada Kabupaten Kota Di Wilayah Yang Teraket Ditasi Yang Ditunjuk Pemda Atau Dari BTKL Sebagai Rujukan Laboratorium Dan Saya Terima kasih Kepada Laboratorium BTKL Yang Sudah Melakukan Uji Petik Terkait Makanan Bisa Apabila Berkenan Diinformasikan Kepada Kementerian Kesehatan Bisa Kita Lakukan Seperti Ini Kita Disiminasikan Informasi Hasil Uji Petik Yang Sudah Bapak Ibu Lakukan Di BTKL Seluruh Indonesia Itu Bu Moderator Yang Bisa Saya Sampaikan Baik Terima Kasih Semoga Bu Siti Bisa Memahami Apa Yang Disampaikan Oleh Bu Tutur Baik Selanjutnya Bu Profesor Ratis Silakan Baik Terima Kasih Ibu Nanti Mungkin Ada Pak Suyanto Dan Ada Pak Bu Nur Hayati Yang Juga Apa Mungkin Lebih Memahami Kiminya Kalau Boleh tahu Tadi Saya Tidak Begitu Mendengar Itu Dipakainya Di Apa Ya Si Diteranya Pemproduknya Apa Olahan Atau Mentah Atau Gimana Halo Dipakai Di Olahan Daging Ibu Seperti Sosis Oh Oke Baik Jadi Kalau Olahan Betul Karena Memang Nitrit Sering Dipakai Untuk Olahan Daging Kenapa Karena Dia Ada Dua Keuntungan Satu Memberikan Warna Merah Dan Yang Kedua Dia Bisa Membantu Mengurangi Apa Namanya Germinasi 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 Spora Nah Gimana Caranya Untuk Mereduksi Nitrit Ya Mungkin Cooking Lebih Lama Bisa Juga Jadi Bisa Juga Dengan Cook Yang Mengurangi Waktu Maka Mungkin Kita Bisa Mengurangi Penggunaan Nitrit Tentu Saja Konsekuensinya Tadi Kadang-kadang Kalau Kita Bicara Pengolahan Pakan Nanti Ada Sensori Sensorinya Tersampai Enggak Jadi Mungkin Kalau Atau Yang kadang-kadang Juga Tambahkan Apa ya Lupa Citrat Saya lupa Lagi Saya tidak Afal Semuanya Nah Kalau Dari Segi Penggunaan Ya Berarti Selama Dia Masih Memenuhi Syarat Karena Ada Batas Dia Boleh Dipakai Untuk Produk Tertentu Mestinya Aman Dalam Scientific Aman Tapi Jika Dikehendaki Mengurangi Berarti Yang Dimodifikasi Adalah Processing Karena Karena Mungkin Pengawet Lain Juga Akan Sama Aja Bahan-Bahan Kimia Juga Kalau Tidak Dikehendaki Berarti Harus Memproses Lebih Lama Jadi Biasanya Ada Hubungannya Antara Kalau Kita Pengen Lebih Kelihatan Fresh Atau Apa Jadi Dia Tambahkan Nitris Dan Seterusnya Supaya Warnanya Merah Supaya Tidak Bergerminasi Sporanya Tapi Itu Bisa Dikurangi Dengan Cooking Lebih Lama Jadi Processing Yang Di Adjust Tapi Nanti Kalau Ada Tambahan Dari Pak Suyanto Atau Bu Nur Hayati Tentang Penggunaan Bahan Lain Saya Saya Tidak Aware Soalnya Mungkin Itu Saja Jawaban Saya Saya Tidak Bisa Menjawab Lebih Baik Pak Agus Ada Yang Mau Ditambahkan Silahkan Baik Jadi Biasanya Menggunakan Agen Alami Untuk Mempertahankan Warna Mempertahankan Motu Jadi Di sini Bisa Menggunakan Seperti Bumbu Itu Sebetulnya Secara Tidak Langsung Dia Sebagai Antimikrobial Seperti Sereh Sereh Seperti Antimikrobial Sebenarnya Juga Akan Bisa Memurangkan Menurut Secara Secara Dunia Jadi Penggunaan Modifikasinya Adalah Pada Bumbu Bisa Dengan Kalau Ingin Sedikit Memulai Warna Dengan Memberikan Bahan-Bahan Yang dia Secara Alami Memberikan Pengaruh Warna Yang Baik Seperti Kayu Sesang Dia Akan Berikan Warna Kemerahan Bunyit Sedikit Buningan Kayu Manis Akan Berikan Dampak Warna Jadi Tapi Memang Ada Plus Minusnya Penggunaan Bahan Alami Biasanya Memang Tidak Kualitas Dalam Arti Penampakan Tidak Seperti Kalau Misalnya Dalam Menggunakan Bahan Sintetis Tapi Saya Kira Untuk Makan Siap Sasi Disini Kita Akan Apa Itu Segera Dikonsumsi Jadi Penggunaan Bahan-Bahan Alam Lebih Direkomendasikan Baik Terima kasih Baik Terima kasih Pak Agus Ada Satu Lagi Yang Raisan Dari Binkes Polman Sulawesi Barat Ibu Ica Mulia Silahkan Ibu Ica Terima Kasih Banyak Saya Dari Polewali Mandar Kebetulan Tadi Saya Mendengarkan Penjelasan Dari Kementerian Kesehatan Dan Memang Kami Disini Banyak Permasalahan Mengenai Jasa Boga Makanan Jajanan Maupun Tentang Rumah Makan Atau Restoran Sekelas Restoran Jadi Kami Disini Terkendala Dengan Dana Yang Sudah Tiga Tahun Ini Tidak Ada Dana Pendampingan Dari APBD Kami Sudah Ada Beberapa Rumah Makan Yang Kami Mengusulkan Untuk Leg Hijin Tapi Mereka Belum Pernah Sama Sekali Dilatih Untuk Di Kabupaten Polewali Mandar Jadi Untuk Mengeluarkan Sertifikat Itu Salah Satu Perseratannya Kan Harus Ada Pelatihan Nah Penjelasan Tadi Dari Ibu Tutut Dari Kementerian Kesehatan Bahwa Sudah Diserahkan Ke Beberapa Wilayah Ada 500 Ya Untuk APBD Penampingan APBD Tapi Sampai Saat Ini pun Kami Kami Sudah Mengenggarkan Juga Di Danadak Non-fisik Tapi Pada Saat Refocusing Ini Untuk Menu Menu Untuk Penyediaan Makanan Pengelolaan Makanan Itu Tidak Ada Sama Sekali Kira-kira Bu Apa Masuk Di Menu Apa Yang Bisa Kami Lakukan Sehingga Pengawasan Pembinaan Maupun Untuk Pelatihan Bagi Pengelola Makanan Itu Bisa Kami Laksanakan Seperti Itu Terima Kasih Banyak Selamat Siang Ya Baik Terima Kasih Bu Ica Silahkan Bu Tutut Untuk Menanggapi Ya Terima Kasih Dari Poli Wali Mandar Ya Poli Wali Mandar Ya Jadi Gini Bapak Ibu Sebenarnya Kalau Di Aturan Peraturan Menteri Itu Kan Sudah Mandatori Memang Di Dalam PP Pangan Yang Terbaru Ada PP Pangan Yang Terbaru Ya 89 86 Itu Yang Men Anulir Yang 2004 Jadi Memang Kementerian Kesehatan Itu Adalah Tanggungjawabnya Keamanan Pangan Siap Saji Yang Nanti Kelimpahannya Diteruskan Kepada Kabupaten Kota Sebagai Kepanjang Kepanjang Tanganan Dari Kementerian Kesehatan Dan Menjadi Sifatnya Mandatori Dari Regulasi Ini Ini Adalah Bentuk Komitmen Dari Pemerintah Kabupaten Kota Bahwa Kita Hadir Untuk Menjaga Keamanan Pangan Di Wilayah Kerja Bapak Ibu Itu Adalah Bentuk Komitmen Kita Bahwa Pemerintah Itu Hadir Di Sana Tetapi Memang Kalau Anggaran Tidak Ada Itu Memang Harus Diperjuangkan Karena Yang Memperjuangkan Pasti Dari Teman Seksi Keseling Tidak Mungkin Dari KIA Dari TB Dari Posisinya PTM Misalkan Impossible Dari Mereka Semua Itu Harus Di Advokasi Kepihak Pimpinan Bahwa Diberikan Ajal Regulasi Regulasinya Yang Ada PP Pangan Ada Permen Kejah Zaboga Rumah Makan Restoran Makanan Jajanan Yang Itu Adalah Mandatori Dari Kabupaten Kota Untuk Bisa Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Keamanan Pangan Di Wilayah Kerja Bapak Ibu Nah Itu Yang Harus Diadvokasi Kepala Dinas Kabit Bap Pedah Unsur-unsur Terkait Pemda Setempat Sebagai Apa ya Pengambil Keputusan Kepijakan Terkait Regulasi Ini Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Sampaikan Bahwa Mumpung Ini Lagi Covid Seru-serunya Mungkin Kalau Tidak Covid Kita Tidak Terpikir Lewat Online Gini Mungkin Prof. Rati Bapak Yang Dari Semarang Bagus Harus Datang Ke Jakarta Tetapi Dengan Momen Seperti Ini Prof. Rati Bisa Menyampaikan Ilmunya Dari Bogor Bisa Dari Semarang Mungkin Bapak Ibu Daerah Saya Menyarankan Yang Tidak Ada Anggaran Pembiayaan Dananya Bisa Lewat Jum Meeting Bisa Seperti Ini Pelaku Usaha Mendaftar Sosialisasikan Bisa Dilakukan Seperti Ini Petugas Dinas Kesehatan Bisa Memberikan Pelatihan Kepada Pelaku Usaha Di Wilayah Kerjanya Lewat Pelatihan Jum Meeting Yang Notabene Tidak Butuh Banyak Biaya Hanya Mengeluarkan Sertifikat Saja Sertifikat Saya Pikir Kalau Sekedar ATK Bapak Ibu Pasti Bisa Memberikan Solusi Seperti Ini Kalau Dulu Bapak Ibu Mungkin Harus Pertemuan Di Hotel Harus Menyediakan Konsumsi Harus Menyediakan Makanan Dan Modul Dan Lain Lain Itu Butuh Biaya Yang Mungkin Tidak Sedikit Tetapi Sebenarnya Bapak Ibu Bisa Melakukan Lewat Online Seperti Ini Yang Biayanya Sangat Murah Dan Paling Bapak Ibu Hanya Membutuhkan Cukup Sertifikat Saja Oleh Kepala Dinas Nah Ini Adalah Wujud Komitmen Pemerintah Bisa Hadir Atau Pelaku-pelaku Usaha Itu Yang Mungkin Yang Tidak Bisa Ada Beberapa Yang Teman-teman Asosiasi Juga Menyelenggarakan Nanti Bisa Menghubungin Hakli Mungkin Bisa Menghubungin Abdi Atau Asosiasi Asosiasi Yang Lain Yang Mungkin Melaksanakan Tapi Saran Saya Sebagai Pemerintah Daerah Harus Hadir Komitmen Juga Kemarin DKI Notabene Tidak Pake Biaya Melaksanakan Lima Bet Dengan Seperti Zoom Meeting Ini Dengan Mungkin Caranya Supaya Terkontrol Melakukan Pelatihan Setiap Sesi Mereka Harus Mengirimkan Foto Pada Saat Pelatihan Harus Dibuka Misalkan Videonya Ada Prites Pake Google Form Ada Post Pake Google Form Itu Bisa Dilakukan Terima kasih Pertanyaannya Ini Kesempatan Yang Baik Saya Menyampaikan Di Forum Ini Di 750 Partisipasi Yang Pada Hari Ini Hadir Untuk Kabupaten Kota Yang Tidak Punya Anggaran Bisa Melakukan Seperti Yang Saya Sampaikan Itu Bu Widi Saya Terima kasih Bu Tutut Atas Jawabannya Semoga Ibu Ica Dari Dinkes Pola Parimander Selawesi Barat Bisa Menangkap Apa Yang Disampaikan Oleh Bu Tutut Baik Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Masih Ada Satu Lagi Yang Raisen Dari Dinas Kesehatan Jawa Timur Ibu Ari Budi Asri Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Kita Lanjut Dengan Materi Dari Ibu Turha Silahkan Bu Ari Terima Kasih Bu Kesempatannya Yang Saya Menanyakan Ini Pengalaman Saya Bidi Yang Selamat Bu Tutut Bu Rek Burat Tih Saya Menanyakan Ini Saya Belah Mendapatkan Kasus Laporan Keracunan Pangan Di Salah Satu Kabupaten Nah Disitu Ada Penyedia Makanan Itu Disa Sabu Menyediakan Makanan Untuk Peserta PKL Mahasiswa Nah Ada Kejadian Keracunan Pangan Yang Menimpa Ada 100 Orang Peserta Tetapi Yang Ada Apa Ini Kejala-kejala Mual Pusing Dan Sebagainya Ada 43 Orang Nah Asumsi Kami Mungkin Itu Dari Sisi Mikrobiologinya Mungkin Karena Mungkin Di Desa Desa Bukanya Kurang Dari Sisi Fasilitas Dapurnya Atau Penanganan Makanan Dan Sebagainya Asumsi Saya Kemungkinan Itu Kemungkinan Pesat Adalah Mikrobiologinya Setelah Diambil Sampelnya Dari Beberapa Makanan Yang Disajikan Itu Ternyata Semua Semua Sampel Makanan Yang terdiri Dari Ayam Lalap Sambel Dan Nasi Itu Ternyata Dari sisi Mikro Negatif Semua Bu Bagus Memenisarat Nah Yang Menjadi Tanda Tanya Saya Yang Tinggi Adalah Nitrit Yang Mau Saya Tanyakan Apakah Ada Keterkaitan Dengan Nitrit Yang Tinggi Dari Makanan Itu Bisa Menyebabkan Keracunan Bagi Konsumannya Itu Dan Nitrit Cikup Tinggi Selain Yang Lain Parameternya Sudah Aman Apakah Nitrit Berpengarung Terhadap Keracunan Itu Dan Saya Juga Berpikir Yang Nitrit Tinggi Itu Pada Timun Nasi Ayam Tidak Nasi Sambel Nasi Tinggi Nasi Timun Dan Kolnya Tidak Sambel Nah Ini Yang Menjadi Tanya Saya Kenapa Nitrit Yang Tinggi Itu Menjadi Penyebab Apa Maksud Saya Apakah Bisa Menjadi Penyebab Keracunan Tadi Itu Saja Bu Widi Pertanyaan Saya Cukup Bingung Ini Saya Menganalisanya Dari Sisi Mana Karena Kalau Dilihat Dari Hasilnya Lab Mikro Bagus Tetapi Nitrit Tinggi Dan Kasus Keracunan Itu Cukup Banyak Yang Menderita Ada Sekitar 43% Kalau 100% Dari Konsumen Itu Saja Bu Widi Pertanyaan Saya Terima kasih Jawabannya Untuk Berhati Mo Untuk Jawaban Supaya Kami Tidak Tanja Tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Ari Bu Hari Ini Pertanyaannya Agak mirip-mirip Prof Rati Dengan Yang Tadi Terkait Dengan Nitrit Baik Mungkin Pak Prof Rati Mau memberikan Tanggapan Dan Pak Agus Silahkan Baik Saya Saya Tentu saja Kalau kita Bicara Investigasi Keracunan Bukan Sesuatu Yang Agak Sulit Dijawab Dengan Informasi Tadi Lalu Kita Harus Menetapkan Pertama Memang Kita Tahu Bahwa Kalau Ada Keracunan Kan Mestinya Antara Mikroba Yang Dicari Dengan Gejala Juga Harus Match Jadi Kalau Kita Investigasinya Baik Tentu saja Berdasarkan Hasil Wawancara Itulah Kita Cari Mikrobanya Kadang Kalau Saya Lihat Seringkali Juga Yang Dicari Itu Saja Sementara Mikroba Mungkin Banyak Jumlahnya Jadi Satu Itu Tentu saja Dengan Asumsi Sudah Benar Maka Next Adalah Apakah Penangan Sample Sudah Baik Kalau Sample Sudah Agak Terlalu Lama Mungkin Mikroba Yang Kita Cari Sudah Tidak Ada Kalau Intoksikasi Seperti Staphylococcus Aureus Bisa Saja Tidak Ada Staphylococcus Aureus Tapi Toksinnya Sudah Terbentuk Jadi Itu Andai Mikroba Penyebabnya Bapak Ibu Karena Seringkali Orang Mencari Staphylococcus Aureus Padahal Kalau Staphylococcus Aureus Sudah Mati Tapi Nitrit Saja Bisa Saja Karena Nitrit Sendiri Juga Menimbulkan Gejala Usus Juga Ya Kalau Berlebihan Tadi Saya Tidak Tahu Berapa Jumlah Yang Ibu Temukan Kalau Tadi Dikatakan Dari Timun Kalau Ada Dari Sayur Memang Ada Beberapa Sayur Yang Bisa Saja Mengandung Nitrit Karena Mengandung Nitrat Atau Dipupuk Dengan Pupuk Yang Mengandung Nitrat Karena Nitrat Bisa Jadi Nitrit Jadi Bisa Saja Itu Nitrit Ya Memang Dari Bahan Bakunya Terutama Tadi Saya Segar Saya Bayangin Jadi Memang Ada Banyak Peluang Banyak Sekali Kemungkinan Memang Saya Bukan Ahli Epidemiologi Tapi Saya Tahu Pekerjaan Investigasi Itu Seperti Detektif Jadi Harus Dari Dikurangi Dulu Gejalanya ABCD Kalau Begitu Mikrobanya Yang Mungkin ABC Lalu Bahan Kimianya Mungkin Adalah DEF Lalu Dicocokin Satu Persatu Kalau Miss Di Salah Satu Rantai Itu Mungkin Kita Tidak Ketemu Dan Itu Bukan Suatu Hal Yang Buruk Dalam Artian Dimana Mana Sering Sekali Orang Tidak Bisa Confirm Atau Seringkali Kita Tidak Bisa Confirm Menemukan Apa Penyebabnya Tapi Tadi Mungkin Kalau Kita Bicara Negatif Harus Diingat Pada Mikroba Tapi Toksinya Udah Kepalang Terbentuk Dia Bisa Menyebabkan Penyakit Tapi Nitrit Juga Bisa Jadi Memang Kalau Tadi Semuanya Negatif Dan Sudah Cocok Dengan Wawancaranya Kemungkinan Daya Nitrit Tentu Saja Bisa Terjadi Nah Kalau Produknya Bukan Produk Yang Orang Jarang Nambah-nambahan Nitrit Kalau Tidak Di Produk Olahan Daging Seperti Yang Tadi Ditanyakan Kalau Itu Berasal Dari Pupuk Atau Dari Sayur Sayuran Tersediri Ada Cukup Banyak Sayur Sayuran Yang Mengandung Nitrat Lalu Kemudian Ketika Dikonversi Oleh Mikroba Menjadi Nitrit Jadi Kalau Hasil Yang Lainya Negatif Ya Mungkin Kesimpulan Sementaranya Bisa Disebabkan Oleh Karena Nitrit Tapi Kembali Lagi Memang Saya Juga Bukan Ahli Investigasi Jadi Artinya Memang Itu Tidak Mudah Untuk Sampai Pada Kesimpulan Dan Ketika Tidak Yakin Ya Bisa Saja Tidak Konklusif Hasilnya Jadi Terduganya Ini Itu Mungkin Tapi Mungkin Ibu Kalau Ditanya Mungkin Nggak Nitrit Menimbulkan Gejala Bisa Karena Nitrit Juga Menimbulkan Keracunan Ya Bisa Menimbulkan Keracunan Pangan Seperti Itu Mudah-mudah Saya Menjawab Pertanyaan Ibu Gimana Bu Ari Sudah Terjawab Semoga Sudah Terjawab Jawaban Dari Prof. Rati Pak Agus Ada Yang Mau Disampaikan Cukup Sudah Sangat Jelas Sekali Oke Cukup Baik Bapak Ibu Sekalian Sepertinya Sudah Tidak Ada Lagi Yang Raised Artinya Kita Cukupkan Sampai Disini Sesi Tanya Jawab Dengan Narasumber Prof. Rati Dan Pak Agus Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Narasumber Prof. Rati Dan Pak Agus Semoga Kedepannya Kita Bisa Melaksanakan Lagi Kegiatan Seperti Ini Dan Bapak Ibu Sekalian Bisa Menjadi Narasumber Kembali Pada Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Banyak Yang Telah Bertanya Selanjutnya Akan Dipandu Oleh Pak Adi Untuk Pemaparan Oleh Dokter Nur Hayati Terkait Dengan Prevalensi Cemaran Mikroba Dan Juga Determinasi Kandungan Akrilamid Pada Jajanan Cimol Pada Pedagang Kaki Lima Baik Terima kasih Pada Parna Sumber Dan Bapak Sekalian Dengan Demikian Saya Akhiri Sesi Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kembali Semoga Bermanfaat Dan Maaf Selamat Sampai 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 Terima kasih Baik Bapak Ibu Karena Waktunya Ternyata Masih Bisa Selesaikan Lebih cepat Mohon izin Apakah Ibu Dr. Nurhayati Sudah Bergabung Di Zoom meeting Oh ya Baik Bapak Ibu Di sesi Kedua Ini Kita Akan Mendengarkan Paparan Dari Ibu Dr. Nurhayati STP MSI Beliau Adalah Dosen Pada Universitas Jember Kalau tidak salah Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember Kalau Saya Bacakan Biodata Beliau Mungkin Sangat Panjang Intinya Sudah Banyak Sekali Beliau Menulis Artikel Menyusun Buku Terkait Pangan Sesuai Dengan Bidang Beliau Intinya Sudah Sangat Tepat Sekali Kita Mengundang Ibu Dr. Nurhayati Kalau Dikatakan Di studio Di tempat Kami Wajah Saya Hitam Karena Ada Cahaya Matahari Saya Bergeser Sedikit Terima Ini Ini dimatikan Ini namanya Pak Widi Terima kasih Baik Bapak Ibu kita lanjut pada sesi berikutnya Kita akan mendengar papan dari Dr. Nur Hayati Tentang bagaimana prevalensi cemaran mikro pada gado-gado Lanjutnya determinasi kandungan akrilamid pada jajanan CIMOL di dagang kaki lima Tadi saya sempatkan kalau izin Ibu Dr. Nur Hayati Kalau saya bacakan biodatanya mungkin setengah hari tidak selesai Intinya memang sudah banyak sekali yang ditulis dari Ibu Nur Hayati Dari artikel, buku, penelitian yang terkait pangan cukup banyak Jadi tepat sekali kita akan menerima masukan pencerahan dari Ibu Nur Hayati Mungkin tidak mampu punya waktu Kami persilahkan Ibu Dr. Nur Hayati STP MSI Untuk menyampaikan paparanya Bapak Ibu Munggo, silakan kita menyimak dengan sesama Pada benar hati, dipersilahkan Apakah Slidnya sudah terlihat, Bapak? Slidnya sudah terlihat dengan bagus, Bu Waktu kita cukup panjang, Bu Mungkin ada sekitar satu jam lebih Nanti bisa Ibu atur dengan diskusinya setengah jam, Bu Baik, nanti mungkin untuk yang topik satu Disampaikan sebelum adan Karena kalau di jumlah itu adannya lebih duluan Nanti ada cemaran suara yang masuk Nanti saya cut di posisi ada adan Baik, diskusinya di akhir aja ya, Bu Setelah dua paparan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillah Yang terhormat Ibu Fensya Direktur Kesehatan Lingkungan Serta Bajajaran Staff Dan pejabat terundang Dan salam hormat untuk Ibu guru saya Ibu Prof Rateh Beliau guru saya Waktu saya Mengaji Di ilmu pangan Jurusan ilmu pangan IPT Untuk S2 dan S3 nya Bapak Agus Beliau seriur saya Seperti Reoni Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada kami Kesempatan yang luar biasa Terima kasih Perkenankan saya Nur Hayati Dari Universitas Jember Dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Riset-riset saya Terkait dengan Teknologi pangan Indigenius Dan hasil pertanian Untuk kesehatan mikroflora Berbasis kajian etnobutani Kami Dosen di Universitas Jember Setiap dosen itu Wajib tergabung Dalam keris Keris Mondrogono Keris Kelompok Riset Singkatan dari Kelompok Riset Dan kami ada pada Keris Pangan Asuh Aman Sehat Utuh Dan Halal Filosofinya Kalau ingin sehat Ya Cari yang aman Utuh Halal Dan menyehatkan Lebih identik Dengan yang Natural Pangan yang alami Untuk kesempatan kali ini Saya Akan menyajikan Hasil riset kami Terkait dengan Cemaran bakteri entrik Pada gado-gado Ada solusi Pencegahan Serta Destruksinya Mohon maaf Bagi yang sedang berpuasa Ini sangat Menggiurkan sekali Hidangan ini Dan ini khas Indonesia Dengan Dengan saos Saos kacangnya Saos Bumbu kacang Di sana Dalam sepiring gado-gado Asupan nutrisinya cukup lengkap Ada sumber Energi Dari lontong Dari kentang Juga Ada sumber protein Boleh pilih Hewan minyak dari telur Nah batinnya dari tahu Sumber serat dan vitamin Ada dari kubis Timon Tauke Dan mungkin Ada yang pakai topeng Kerupuk melinjo Atau Kerupuk udang Begitu Nah Jajanan Pangan gado-gado itu Banyak disajikan Banyak dijual oleh Pedagang kaki lima Biasanya Meskipun Tidak keliling Tapi ada di rombong Pinggir jalan ya Termasuk pada street food Dan kita paham Kalau makanan Jajanan Pinggir jalan itu Ataupun yang dikelilingkan Itu minyak dengan air bersih Untuk sanitasinya Tidak tersedia air mengalir Dan berpotensi Kotaminasi silang Dari pedagang Kemakanan Atau malah Dari pembelian datang Kepedagang Bisa Dan berpotensi Tercemar oleh Ruang terbuka Debu dan udara Baik Ada udara kotor Atau malah Udara yang terpolusi Kita bayangkan Kalau Ada pedagang Gado-gado Tinggir jalan Ada mobil yang lewat Kebetulan musimnya Seperti sekarang Musim kemarau Bus Jadi debu Pertebaran Welcome to Gado-gado Terus Polusi udara Bisa dari Kenapot Kendaraan Begitu Itu semua Bisa Mestimulasi Terjadinya Good bone disease Kejadian luar biasa Akan tetapi Kita Sedikit Recall Terhadap Kejadian-kejadian Luar biasa Yang ditimbulkan Oleh makanan Jikalau dari kita Habis makan Gado-gado Diare Pasti mikirnya Wah Kemarin saya Kebanyakan sambal nih Langsung saja Cari Apotik Untuk beli Obat anti Diare Tidak menjadi Sesuatu yang Menakutkan Biasa saja Diare Ah biasa Terus Kalau ada yang Mungkin Sakit tifas Ah kecapean Kali Jarang kita Mikirnya adalah Kepada Habis makan apa Ya Adakah makanan Yang tidak sehat Yang saya konsumsi Adakah yang tidak aman Yang saya konsumsi Jarang Maka diperan Penyuluhan Terus Harus kita Kumandangkan Pada penelitian kami Kami menggunakan Dari ide yang sederhana Kami ingin mengetahui Paparan dari Gado-gado PKL Yang ada di Titik sampling yang berbeda Dengan asumsi Pasti teknik penyajian Masing-masing memiliki Kekasan Atau komposisi Dari Gado-gado nya Berbeda Teknik memasaknya Teknik Preparasinya Begitu Atau bahkan Perolehan dari Bahan bagunya Bisa jadi berbeda Dan Media Mikrobiologi Menunjang Untuk mendeteksi Menumbuhkan Adanya mikroba Yang mengkompaminasi Alat yang kami gunakan Seperti yang Disepatarkan oleh Ibu Prof. Rati Seringnya Kita masih Di level Seberhana Dan cukup Seberhana Saya pakai Mikroskop Dengan Untuk Membedakan Apakah Cicap bakteri Yang tumbuh itu Gram positif Atau negatif Juga kami Sebenarnya Menggunakan Kit dan deteksi Lanjut Untuk Terkait Dengan Klaim Jikalau Memang Di dalam Gado-gado Itu ada Cemaran Mikroba Yang berbahaya Untuk Desain Risetnya Kami Gunakan Tiga titik Sampling Daerah Yang berbeda Dan Waktu Samplingnya Yang berbeda Yang pertama Adalah Pada saat Pedagang itu Baru Toto-toto Baru Menyajikan Baru Mengitalasakan Produknya Di pinggir jalan Dan berikutnya Adalah Setelah Lima jam Mereka Berdagang Di pinggir jalan Terima Biar 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 Hokus Untuk Yang berikutnya Samplingnya Ketika Sedal Lima jam Mereka Berjualan Dan Gado-gado Yang kita Pilih Dari titik Sample Itu adalah Yang favorit Pastinya Saya risetnya Di daerah Jember Favorit Media yang kami Pakai Itu adalah Yang berbasis Kromogenik Meskipun Harganya Lima Sampai Sepuluh Kali Lebih Lipat Tapi Kami Merasa Kerjanya Ringan Lebih Ringan Dibandingkan Memgunakan Media Yang konvensional Media Kromogenik Ini Masuk Kategori Media Diferensial Dan juga Selektif Terus Perhitungan Populasi Mikroba Kami Menggunakan Metode Bakterological Analytical Manual Dan Ada Pewarnaan Gram Untuk Memastikan Benar-benar Yang kita Isolasi Adalah Bakteri Target Bagaimana Kami Menyajikan Gado-gado Ini Gado-gado Kami Beli Tanpa Cerita Kalau Kami Mau Melakukan Investigasi Atau Semacam Riset Paparan Kami Kami Beli Modelnya Takeaway Sampai Di lab Kami Ambil Bagian-bagian Yang akan Kita Analisis Perbagian Ada Bumbu Tersendiri Ada Kubis Telur Tauke Terus Tahu Ada Lontong Ada Kentang Nah Ini adalah Tampilan Sample Yang kami Ambil Kala itu Hanya Model Dan Ini adalah Populasi Bakteri Enteric Terduga Ketika Kami Menggunakan Media Diferensial Dan Selektif Berbasis Kromogenik Tersebut Kesimpulan Dari Masing-masing Titik sampling Pada Sample A1 Titik sampling 1 Itu Terjadi Peningkatan Ketika Kami Berselang Waktu Itu Pada Kubis Tahu Lontong Terjadi Peningkatan Dari Sampling Pertama Ke Sampling Periode Berikutnya Tetapi Turun Pada Timur Tauge Telur Dan Kentang Nah Paparan Tertinggi Ada Pada Kubis Ingeridion Kubis Ini Mencapai 5 Loxitus Jadi 10 Pangkat 5an Tapi Lagi-lagi Berbasis Media Kromogenik Bukan Berbasis Serologik Atau Deteksi Lainnya Kami Hitung Berbasis Media Media Yang Kami Pakai Terus Pada Pada Perbedaan Yang Cukup Signifikan Dari Periode Yang Berbeda Tadi Itu Pada Bumbu Hingga 2 Log CFU Permili Per Gramnya Kami Menggunakan Samplingnya Itu 25 Gram Pada Tahu Mengalami Peningkatan Akan Tetapi Tidak Begitu Banyak Tidak Sampai Satu Log Dan Kalau Kita Tahu Seringnya Pedagang Gado-gado Itu Membuat Bumbunya Sudah Dari Rumah Sehingga Ketika Bumbunya Dalam Kondisi Sudah Cair Ketika Di Etalase Mereka Tinggal Tuang Di Atasnya Atau Di Bungkus Plastik Kalau Itu Sistem Take Away Terus Kalau Tahu Enaknya Kalau Gado-gado Itu Tahunya Digorek Setengah Matang Hanya Kering Bagian Luar Tapi Bagian Dalam Masih Tekstur Lembut Kita Dapatkan Itu Karakteristik Yang Gado-gado Yang Enak Dibanding Kalau pakai Tahu Yang model Misalnya Tahu Sumedang Yang Kering Garing Itu Kurang Pas Kalau Untuk Gado-gado Untuk Sample Di Titik Sampling Lokasi Kedua Ini Semua Mengalami Peningkatan Populasi Mikroba Selama Sampling Dua Periode Periode Awal Dan Periode Akhir Terus Tertinggi Ada Pada Ingridin Timunnya Pada Sayur Timunnya Terus Pada Bumbu Terjadi Signifikan Perubahannya Hingga Satu Loksiklus Sebenarnya Kita Juga Kalau Bikin Gado-gado Makan Gado-gado Yang Perlu Diwaspadai Pada Bumbu Kacang Itu Ada Pada Kira-kira Kacangnya Itu Mengandung Aflatus Sindak Makanya Kalau Belikan Banyak Pertanyaan Kadang Tidak Usah Ribet Sudah Jauh Dari Nyowo Langsung Saja Makan Tapi Bagi Yang Selektif Makan Berfikir Aman Nggak Saos Kacangnya Itu Dari Aflatus Terus Pada Sample Lokasi Ketiga Ini Sama Mengalami Peningkatan Mikroba Tapi Tidak Pada Timunnya Populasi Tertinggi Sama Pada Titik Sampling Satu Yaitu Pada Kubis Dan Peningkatan Signifikan Juga Terjadi Pada Bumbu Dan Tahu Kalau Yang Disamping Satu Tadi Tidak Begitu Signifikan Pada Tahu Hanya Setengah Lok Siklus Tapi Yang Ini Sampai Satu Lok Siklus Nah Ini Ada Kami Juga Memodelkan Ada Pengambilan Sampling Kami Pada Dari Tiga Titik Sampling Itu Kami Ada Dua Daerah Yang Terklaim Yaitu Sample Titik Sampling Daerah Minim Sanitasi Dan Terkenal Endemic Tipus Artinya Sering Kita Mendengar Tipus Pasien Tipus Dari Sini Biasanya Berhubungan Dengan Yang Banyak Kredit Orang Begitu Di Jember Ya Saya Kira Di Semua Wilayah Terutama Di Ini Banyak Yang Terkena Endemic Tipus Artinya Banyak Yang Terjangkit Tipus Sakit Terklaim Sebagai Tipus Meskipun Sebenarnya Tipus Itu Tidak Sakit Sakit Tipus Itu Tidak Harus Karena Makan Salmonella Bakteri Penyebab Tipus Tapi Bisa Jadi Kita Salah Makan Makan Yang Terlalu Ekstrim Sehingga Menyebabkan Iritasi Pada Saluran Cernak Jikal Kita Habis Minum Sirup Begitu Minum Es Apalagi Ini Seger Seger Di Jalanan Ada Jual Es Murah Kita Beli Minum Berikutnya Kita Seri Sebenarnya Itu Indikator Yang Sudah Diberikan Oleh Sang Pecipta Bahwa Makanan Itu Tidak Ada Sesuatu Yang Berbahaya Di Kerongkongan Kita Terhirup Di Tenggorokan Menyebabkan Radam Batuk Itu Yang Mudah Indikasinya Tapi Sebenarnya Itu Radam Terbayang Tidak Kalau Itu Makanan Itu Sampai Lambung Lambung Sampai Usus Halus Kita Yang Begitu Lembut Fili Fili Pili 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 Pada Usus Lembut Dia Teriritasi Apa yang Terjadi Terjadilah Peradangan Panjang Saluran Cerna Karena Radam Sistem Imun Kita Terforsir Untuk Menyembuhkan Naiklah Suhu Tubuh Kita Karena Meradam Ketika Naik Suhu Tubuh Kita Maka Dia Adalah Inkubator Yang Bagus Bagi Salmonella Yang Sudah Ada Di Dalam Saluran Cerna Kita Dalam Saluran Cerna Kita Sudah Ada Keragaman Biota Salmonella Tapi Jumlahnya Kecil Dan Minoritas Tidak Menyebabkan Penyakit Akan Tetapi Ketika Suhu Tubuh Kita Tinggi Gara-gara Ada Sesuatu Yang Sakit Iritasi Dia Adalah Inkubator Yang Bagus Buat Salmonella Kebetulan Iritasinya Banyak Parah Agak Lama Pesembuhannya Ketika Berobat Dideteksi Widal Terdeteksi Sebagai Salmonella Mestinya Kalau Penyakit Tifas Kan Asumsinya Kita Makan Salmonella Makan Kuman Tapi Bisa Jadi Tidak Karena Salah Makan Yang Extreme Yang Menyebabkan Peradangan Nah Di Gado-gado Yang Yang Daerah Endemik Ini Kami Menggunakan Media Chromogenic Jenisnya SCA Salmonella Chromogenic Agar Kebetulan Yang Kami Dapatkan Ini Kok Pas Ya Bukan Ngepas 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 Engkati Kok Pas Ya Kok Banyak Koloni Yang Berwarna Ungu Atau Magenta Katanya Disana Salmonella Paparanya Dari 10 Pangkat 0 Sampai 10 Pangkat 2 Yang Kami Tunjukkan Nah Pada Titik Sampling Zona Satunya Yaitu Yang Terkait Dengan Daerah Umum Umum Tapi Juga Sama Minim Sanitasi Disana Kita Menjumpai Paparan Yang Beragam Ada Paparan Koloni Magenta Ada Yang Hijau Hinda Kebiruan Sudah Berbeda Nah Dari Situ Ya Maaf Saya Kalau Sejak Penelitian Itu Tidak Sembarangan Beli Gaduh Gaduh Jadinya Karena Ingat Mestinya Saya Riset Biar Makan Dengan Lahap Begitu Tapi Ketika Ada Jamuan Gaduh Gaduh Ingat Hasil Riset Dulu Aman Enggak Ya Nah Kami Kolega Kami Disini Membundisan Alat Extremely Low Frequency Electromagnetic Fire Medan Listrik Dengan Frequency Yang sangat Rendah Yaitu Frekuensinya 50 Hertz Terus Intensitasnya Bisa dimodel Di alat ini Kami berpikir Seandainya Para PKL Itu Kita Buat Treatment Makanannya Itu Sebelum Disajikan Konsumen Itu Dilewatkan Medan Magnet Dulu Kira-kira Bagaimana Efeknya Tapi Maaf Untuk alat ini Ini bersifat Useful Jadi tidak Khusus Untuk Mikroba Masih Bisa Di-research Lebih Dalam Lagi Untuk Mendesain Alat Yang Mungkin Bisa Diaplikasikan Untuk Tangan Siap Saji Mungkin Kalau Di kelas Restoran Yang Besar Mampu Untuk Menggaransi Makanannya Aman Karena Sudah Ada Creditment Sebelum Dikusumsi Ini Model Yang Coba Kami Lihat Profilnya Begitu Filosofinya Hadir Ketika Medan Magnet Supet Medan Magnet Itu Bisa Mempengaruhi Sel Sel Tapi Yang Ini Adalah Referensinya Pada Sel Eukaryotik Dimana Keberadaan Metamana Itu Bisa Mengetorkan Membran Terus Ke Organela Lain Dan Bisa Menyentuh Sampai Kememberan Inti Sehingga Bisa Memporak Perandakan Kerja Kromosum Untuk Ekspresi Protein Atau Enzim Atau Menyebabkan Kematian Pada Sel Itu Sendiri Ini Pada Sel Eukaryotik Pada Sel Prokaryotik Saya Belum Mengkaji Detail Masih Terbuka Peluang Berseb Bagi Kawan Kawan Bapak Ibu Yang Memahami Betul Tentang Medan Lestrik Nah Ini Data Yang Kami Dapatkan Ketika Kami Treatment Pada Intensitas 400-an Mikrotesla Dengan 50 Hertz Frekuensinya Dengan Durasi Waktu Medan Magnetnya Itu 30 Menit 60 Menit Dan 90 Menit Rupanya Data Yang kami Dapatkan Tidak Begitu Signifikan Kepedaannya Ini Kami Hitung Dari Survival Jadi Ketika Dipapar Itu Ada 31 Hingga 30 Yang Masih Bisa Bertahan Begitu Tetapi Jika Kami Melakukan Perbedaan Pada Intensitas Paparan Dari 400 500 Dan 600 Mikrotesla Ternyata Perubahan Survivalnya Berbeda Penurunan Jadi Ini Ini Adalah Penurunan Yang Survive Begitu Semakin Tinggi Intensitasnya Yang Turun Populasi Mikrobanya Semakin Tinggi Juga Itu Data Yang Kami Dapatkan Dan Ketika Kami Melihat Pengamatan Secara Mikroskopis Pada Sel Yang Sudah Diberi Perlakuan Medan Magnet Dengan Yang Normal Itu Terjadi Perbedaan Di Ukuran Baik Diameter Maupun Panjang Disini Yang Kami Sajikan Hasilnya Pada Kesimpulan Bateri Entering Pada Gado-gado Mencapai 10 Pangkat 4 Atau Sekitar 4 Loksiklus Rata-rata Yang Kami Ambil Namun Ini Berbasis Pada Media Yang Kami Pakai Media Diferensial Padahal Kalau Pangan Siap Saji Itu E.coli Sejumlah 10 Pangkat Satu Maksimalnya Apalagi Salmonella Negatif Namun Tadi Disinggung Oleh Ibu Prof Rateh Dan Bapak Agus Bahwa Negara Kita Itu Tropis Tempatnya Beragam Mikroba Dengan Foya-foya Bisa Berkembang Tumbuh Di Lingkungan Kita Dan Pasti Allah Menciptakan Kita Memiliki Adaptable Yang Tinggi Pastinya Kalau Ada Tamu Asing Datang Ke Indonesia Diare Ketakutan Karena Mereka Jarang Diare Mungkin Di tempat Kalau Kita Biasa Wah Kemarin Kebanyakan Sambal Wah Saya Tidak Cocok Makan Rujak Itu Sekedar Itu Mungkin Wah Atau Rujak Pakai Cabai Tewe Wah Cabai Tewe Itu Super Dasyat Kami Melakukan Ini Ke PKL Mengelakukan Program-program Pengabdian Atau Peniluhan Kita Harus Mengedepankan Habit Berilaku Nah Riset Kami Berikutnya Kami Desain Untuk Bagaimana Jika Pangan Siap Saji Dengan Model Tangan Apapun Boleh Gado-gado Boleh Rujak Tapi kami Akan Meneruskan Gado-gado Jika Ditreatment Dengan Microwave Alat Microwave Sudah Banyak Dijual Dan Relatif Terjangkau Harganya Bervariasi Dari 900.000 Sudah Dapat Mungkin Malah Ada yang Lebih Murah Lagi Kita Tahu Prinsip Kerja Dari Gelombang Microwave Kalau Kita Memanaskan Daging Merebus Daging Panasnya Secara Konduksi Konveksi Bisa Jadi Titik Terdalam Dari Daging Itu Masih Full Despoin Kalau Dagingnya Itu Atau Kalau Dagingnya Itu Dingin Masih Full Despoin Perlu Waktu Sekian Lama Untuk Bisa Tercapai Kecukupan Panas Yang Disinggung Oleh Ibu Prof Tadi Kecukupan Panasnya Harus Tercapai Bisa Jadi Belum Tercapai Terus Sudah Kita Konsumsi Nah Kalau Alat Mikrowave Ini Tidak Tidak Menemukan Full Despoin Ada Di Tipe Tengah Dimana Dia Ada Air Maka Dia Bisa Panas Karena Gelombang Mikrowave Ini Bekerja Untuk Menggetarkan Memvibrasi Molekul Air Bentuk Vibrasi Yang Hebat Dihasilkan Panas Panas Itu Juga Yang Membunuh Mikroba Kami Telusur Publikasi Tahun 94 Sudah Mengklaim Bahwa Alat Mikrowave Ini Bisa Mendestruksi Mikroba Dan Bahkan Virus Katanya Jadi Kami Pada Penyeluhan Ke Masyarakat Program Pengabdian Begitu Atau Program Dari Keris Pangan Asah Kami Kami Melakukan Webinar Kami Saya Memberi Suatu Wacana Kalau Makan Apalagi Di zaman Virus Corona Ini Take Away Makan Gado Gado Ya Amannya Disajikan Bawa Pulang Di Social Distance Jangan Dimakan Di Tempat Bawa Pulang Sampai Rumah Kita Taruh Alat Yang Bisa Di Mikrowave Bisa Plastik Mikrowave Bisa Kramik Bisa Piring Yang Tahan Untuk Mikrowave Kita Tata Disitu Terus Tuangkan Bumbunya Di Atasnya Sebelum Kita Konsumsi Masukkan Mikrowave Itu Yang Kami Lakukan Selama Pandemi Ini Begitu Meskipun Beberapa Ada Riset Yang Menyampaikan Bahwa Makanan Jika Bukan Menjadi Alat Penyebar Virus Pula Jadi Untuk Safe Merasa Aman Sudah Demikian Ada Beberapa Kajian Riset Yang Kami Coba Telusur Tahun 2004 Bahwa Mikrowave Mampun Autoclub Bisa Merusak Virus Nah Di Tahun 2014 Juga Ada Riset Yang Memperlihatkan Bahwa Iradiasi Dengan Mikrowave Nampak Virusnya Mengalami Perubahan Bentuk Itu Data-data Yang Kami Dapatkan Dari Referensi Sehingga Kira-kira Jikal Gaduh-gaduh Kita Modelkan Dengan Di Mikrowave Atau Pangan Model Lainnya Bagaimana Efeknya Seberapa Penurunannya Itu Bisa Menjadi Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Konsumen Tentunya Demikian Untuk Topik Terkait Dengan Paparan Cemarang Gaduh-gaduh Kami Ada Pekerjaan Pula Yang Berkait Dengan Paparan Akrilamit Pada Cimol Lagi-lagi Kenapa Cimol Sebenarnya Kami Ada Riset Lain Yang Pada Bakse Dan Cilok Tapi Yang Kami Kaji Terkait Dengan Paparan Cemaran Dan Kehalalan Itu Kami Sudah Ada Riset Itu Kalau Cimol Ini Kita Tahu Pelajar Anak-anak Muda Itu Suka Sekali Jajanan Cimol Ini Saya Cermati Dari Di Pulau Jawa Dari Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kayaknya Cimol Ini Menjadi Jajanan Yang Sudah Menasional Begitu Kurang Tahu Kalau Di Belahan Provinsi Indonesia Lainnya Di Belahan Papua Kalimantan Sulawesi Apakah Cimol Kira-kira Sudah Menjadi Trend Street Food Di Formula Cimol Ini Adalah Aci Atau Tapioka Atau Pati Pati Singkong Biasanya Itu Dibentuk Dibuat Adonan Di sana Ada Kurih Rasa kurih Yang ditambahkan Ada penyedap Dan Ada Proses Gelatinisasi Untuk Mengejelkan Pati Patinya Gelatinisasi Dulu Terus Jadilah Adonan Dibentuk Jadi Adonan Dan Digoreng Angat-angat Dicocol Ditambah Dengan Bumbu-bumbu Kalau Itu Disajikan Di pinggir Jalan Pasti Minyaknya Untuk Penggorengan Berkali-kali Itu Sudah Menjadi Hal Biasa Di Kita Seringnya Kalau Minyak Yang saya Cermati Minyak Goreng Cimol Ini Ada Berkali-kali Penggorengan Masih Kelihatannya Tanda putih Masih Jernih Seling Kuning Tapi Kalau Kita Lihat Makanan Jalanan Jalanan Misalnya Ayam Goreng Lele Goreng Atau Yang berbau Ikan-ikan Itu Itu kan Cepat Terjadi Perubahan Warna Pada Minyaknya Kami Ambil Kenapa Cimol Satu Tadi Jajanan Favorit Pula Ategori Favorit Yang kedua Terusakan Minyaknya Dari Sisi Warna Itu Relatif Tidak Begitu Signifikan Ketika Satu Kali Penggorengan Dua Kali Penggorengan Kecuali Kalau Mungkin Sepuluh Kali Bisa Sedah Hitam Karena Cenderung Komposisinya Tidak Berdaging Tidak Berprotein Tinggi Sebenarnya Kalau Ada Mungkin Asam Amino Itu Dari MSG Yang Ditambahkan Atau Penyitap Lainnya Nah Adanya Pati Terus Panas Tinggi Dan Penggorengan Berulang-ulang Ini Menstimulasi Terbentuknya Senyawa Akrilamid Asam Lemak Bebas Maupun Bilangan Prooksida Sebagai Indikator Pada Kerusakan Minyak Nah Ini Mekanisme Bagaimana Akrilamid Itu Bisa Terbentuk Jadi Ada Kugus Karbonil Yang Aktif Terus Ada Asparakin Asam Amino Terus Ada Proses Panas Yang Tinggi Minyak Itu Kan Di atas 100 derajat Celsius Ya Apalagi Yang Sawit Lebih tinggi Daripada Kelapa Ada Panas Menstimulasi Terjadinya Reaksi Maelan Terbentuk Basasi Dan Keberadaan Amino Keton Ini Menstimulasi Terbentuknya Senyawa Akrilamid Desain kami Mirip Dengan Yang Gaduh-gaduh Tadi Jadi Kami Ambil Titik Sampling Pada Daerah Yang Berbeda Pada Pedagang Yang Berbeda Dan Pada Periode Sampling Yang Di Periode Samplingnya Di Awal Mereka Mendasarkan Jualan Dan Di Kira-kira Akhir Indika Kami Pilih Kemarin Itu Lima Jam Pula Di Akhirnya Kita Lihat Trendnya Hasilnya Kalau Akrilamid Ini Kami Menganalisis Pada Cimul Tapi Kalau Bilangan Asam Dan Bilangan Peroksida Asam Lemak Bebas Dan Bilangan Peroksida Kami Analisis Dari Minyak Goreng Nah Ini Ada Agak Sedikit Berbeda Dengan Yang Gaduh-gaduh Kami Ada Melakukan Komunikasi Kepada Pendiduannya Karena Untuk Mendapatkan Minyak Goreng Itu Kami Strateginya Bagaimana Ya Kami Tidak Bilang Untuk Riset Tapi Pak Ada Tugas Pak Ada Tugas Kuliah Tugas Sekolah Untuk Melihat Minyak Minyak Cimul Ini Bapak Saya Ganti Dengan Minyak Yang Baru Kita Ganti Minyak Yang Baru Yang Meraknya Terkenal Keren Mereka Senang Dan Jumlahnya Harus Lebih Banyak Kalau Kita Ngambil Cuma 10 Mili Kita Kasih 10 Liter Wah Bahagia Mereka Ini Hasil Analisis Kami Untuk Kadar Agrilamid Menurut WHO Yang Diperbolehkan Itu Adalah 0,5 Miligram Per kilogram Berat Badan Perhari Yang Kita Keselesi Jikal Belar Badan Kita 50 Kilo Berarti Ada 25 Miligram Yang Diperbolehkan Kita Konsumsi Perharinya Nah Di sini Digimol Ini Ada Sekian Kita Kalau Kita Cermati Ada Perbedaan Di Pedagang Tentu Di Model Jadi Perdagang Ini Kami Angkat Sebagai Model Bukan Men Jadi Model Di Perdagang Tentu Ada Yang Minyak Nih Sama Kandungan Agrilamid Pada Cimol Sama Ada Yang Berbeda Pada Saat Pertama Sampling Dan Lima Jam Setelah Sampling Di Asam Lemak Bebas Pada Periode Kedua Itu Lebih Meningkat Daripada Pada Saat Awal Awal Berdagang Tapi Belum Tentu Juga Jika Minyaknya Itu Yang Kemarin Terus Dipakai Lagi Besoknya Bisa Jadi Tinggi Terus Ketika Ditambah Minyak Yang Baru Bisa Jadi Lebih Rendah Jadi Ini Sebatas Model Kala Itu Yang Kami Lakikan Begitu Pula Dengan Kandungan Bilangan Peroksidanya Pada Sampling Waktu Asam Asam Lemak Bebas Padahal Itu Adalah Pada Model Pangan Cimol Yang Cenderung Tidak Mudah Rusak Dalam Satu Dua Kali Penggorengan Apalagi Kalau Yang Kita Goreng Itu Kandungan Proteinnya Tinggi Cepet Cepet Hitam Kita Kalau Masak Kalau Warna Minyaknya Sudah Coklat Sudah Enggak Menggunakan Tapi Kalau Kita Beli Street Food Begitu Kita Merem Aja Biar Lahap Makannya Lagi-lagi Keputusan Ada Di Pihak Konsumen Saya Kira Kebetulan Kami Juga Ada Beberapa Bisnis Kecil Begitu Berusaha Menyelami Dunia UMKM Memang Berliku-liku Jikalau Terkait Dengan Snack Snack-snack Yang Umum Begitu Yang Level Patikan Dengan Yang Home Industry Kalau Saya Selama Home Industrinya Itu Bisa Diarahkan Bisa Diberi Penyeluhan Lebih Prepare Home Home Industri Yang Terpercaya Terus Ternyata Untuk Membuat Produk Yang Sangat Sehat Itu Kalau Kami Selami Itu Biaya Operasional Harga Pokok Produksinya Lebih Tinggi Kalau Di Pabrik Bisa Menjatuhkan Per Gramnya Per 10 Gram Atau Per Satu Kilo Bisa Sekian Rupiah Tapi Kalau Di Kita Produksi Skala Kecil Skala Mikro Itu Jauh Lebih Tinggi Kos Produksinya Nah Itu Memang Tantangan Jadi Kadang Pilihan Ada di Kita Mau Mengonsumsi Makanan Yang Sehat Tapi Mahal Apakah Yang Biasa Untuk Berhemat Lagi-lagi Ada pada Pilihan Kita Demikian Paparan Kami Kami Punya Youtube Berkait Deteksi Agrilamid Bisa Bapak Ibu Pirsani Di Channel Youtube Kami Suaranya Terdengar Terdengar Ini Ini pada zaman online begitu cukup murid-murid kami dengan adanya YouTube ini cukup terbantukan. Meskipun banyak sebenarnya YouTube-YouTube lain yang berkait dengan analisis. Tetapi ketika yang mengerjakan dari home base-nya, tempat dia kuliah, maka rasanya berbeda. Kami lakukan publikasi melalui YouTube. Ini suara dari Bu Nur Hati ya? Suara musiknya ini? Iya Pak. Suara YouTube, Bapak. Suara YouTube. Tapi gambarnya tidak kelihatan, Bu. Gambarnya tidak berjalan, makanya saya. Maaf, maaf. Saya stop sekali. Ya, subscribe dulu, baru ibunya. Baik. Sudah tampakkah ini, Bapak? Ya. Ini adalah YouTube kami terkait deteksi akrilamit. Jadi kami mempromote ke murid, juga ke halaya umum. Jika melakukan deteksi akrilamit sebenarnya mudah. Tidak memerlukan alat yang cukup mahal begitu. Selama kita punya spetro fotometer, kita bisa mendeteksi itu dan bahan-bahannya tentunya. Ada prosedurnya, sudah kami sampaikan di YouTube channel ini. titik trikinya ada di penentuan pik dari akrilamit. Karena kita tidak tahu sampel yang kita pakai itu apakah dia kadarnya tinggi ataukah sedikit. begitu. Jadi, di pembuatan kurva standar berperan sekali ketika kita mendeteksi kandungan akrilamit. ini juga ada yang tangan beku. Nah, di sini pekerjaan kami lainnya untuk mendeteksi prevalensi cemaran bakteri pada produk pangan buku olahan ikan dengan kondisi penyimpanan suhu freezer dan juga kami modelkan. Jadi, di sini terbesit idinya sederhana ketika kita membeli pangan beku, maka ketika kita modelkan, disu tetap disimpan di suhu kulkas. Ini kebetulan kami ada MOU waktu itu untuk produk pangan buku. Kami ambil sampel, tidak harus produk ini ya, karena yang ready itu kami ambil. Terus kami analisis prevalensi cemaranya bagaimana ketika kita simpan di suhu ruang, ketika kita simpan di suhu kulkas, dan ketika tetap kita simpan di freezer bagaimana, itu kami modelkan sehingga kami punya rumusannya. Oh, ketika suhu penyimpanannya bukan pada suhu rekomendasinya, yaitu suhu freezer, ternyata tren perubahannya sedemikian. Nah, ini kami menggunakan media yang sangat useful, praktis untuk investigasi-investigasi, kita kira-kira, tapi kami juga menggunakan yang metode konvensional, menggunakan calan prokri untuk yang terkait dengan TPC, begitu. Jadi, kalau sudah identifikasi berbasis kromogenik, kita menggunakan media yang bersifat diferensi ya. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak. hasil penelitian kami, penelitian sederhana, semoga ada kebermanfaatan bagi hal layak. Ini ketika sampling tertentu, kami tidak melakukan di laminar flow, kita melihat, dan juga kita menggunakan kit untuk melihat profil fermentasi dari mikroba yang kita investigasi. Demikian, kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup untuk YouTube-nya. Silakan, Bapak Adi. Terima kasih, Ibu Dr. Nurhayati. Paparannya sangat menarik, Ibu. Bapak-Ibu sekalian, memang kalau saya cermati paparan dari Ibu Nurhayati, saya malah berpikir, Ibu, saya akan pilih yang poin dua, Ibu, yang gado-gado tadi. Saya akan pilih berkah Tuhan, Ibu, ya. Kita diberikan, dia tahan tubuh, gitu ya. Kalau pilih microwave, nanti tagihan distrik di rumah mahal, Ibu. Nah, itu berkata, Ibu, artinya ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga. Kalau gado-gado itu kan makanan favorit, Ibu, ya. Nah, kalau enggak ada apa, paling mudah beli gado-gado dengan nasi saja sudah cukup nikmat, ya, makanya, gitu ya. Bapak-Ibu, mungkin yang pertama tentang gado-gado, silakan ingin bertanya. Yang kedua juga tentang bagaimana akrilamid, ya, tentang asam lemak bebas juga. Tadi disampaikan oleh Ibu Nurhayati, ternyata yang biasanya, Ibu, kalau kita makan di jalanan itu gorengannya, asal punya tisu saja dan merasa aman, gitu ya. Gorengan di petisu rasanya udah aman aja, bang. Ternyata hal-hal yang harus diperhatikan terkait masalah minyak yang dipergunakan dalam makanan gorengan di jalan. Bapak-Ibu, masih ada waktu, Bu Nurhayati mohon izin untuk bisa ada sedikit diskusi dengan peserta workshop ini. Silakan, Bapak-Ibu, ada yang raise hand pertama adalah dari Ibu Weni. Bapak-Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Suara saya cukup terdengar ya. Bagus sekali suaranya, Bu. Indah. Makasih dong, Pak. Yang pertama, saya tertarik sekali dengan akrilamid. Ini karena akrilamid ini kan sebenarnya satu senyawa yang terbentuk karena proses pemanasan. Jadi, yang pertama saya pahami dulu ya infonya, itu dulu dari kopi. Jadi, roasting kopi, terus isu Starbucks, yang dia ternyata akrilamidnya cukup tinggi. Artinya kan, yang ingin saya tanyakan gini, Bu. Apa yang sudah dilakukan dari cember, ini pasti akan sangat bermanfaat kalau kita bisa tuangkan dalam satu strategi pengolahan pangan. Jadi, misalkan cimolnya itu hanya boleh digoreng, misalkan seperti itu ya, dalam rentang suhu sekitar sekian, untuk mencegah terbentuknya senyawa akrilamid. Apakah juga bisa dimitigasi, misalkan hanya senyawa-senyawa yang mengandung karbohidrat kompleks, yang memang apabila dipanaskan pada suhu tertentu, yang sangat panas, dia akan menyebabkan akrilamid. Nah, mungkin itu sih, Bu, yang ingin saya lebih detailkan. Artinya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman peneliti ini bisa ditangkap di masyarakat, jadi satu informasi dalam melakukan pengolahan pangan. Mungkin itu saja, Mas Kan saya, Pak Adi. Terima kasih, Bu, kayaknya biar ada diri, langsung aja, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami di sini sebatas masih melakukan investigasi, melihat di lapang seberapa cemarannya, belum memformulasi menjadi suatu teknologi yang bisa diedukasikan terkait pengolahan. Belum, kami masih melihat itu pada produk yang tanda petik level kerusakan pada minyaknya itu tidak cepat mengalami kerusakan. Apalagi kalau kami melakukan samplingnya pada produk-produk yang berpangan tinggi, berprotein tinggi, sudah tidak bisa diungkapkan lagi, pasti jauh lebih tinggi. Tapi kalau kita, yang menarik saya itu kajian etnobotani. Tapi ya, tidak ada orang yang menanti mendadak gara-gara akrilami, itu begitu ya pikiran simpelnya. Kalau selama ini diklaim kerupok nasi, itu orang membuatnya ditambah dengan garam bleng, aglias borak, kan itu berbahaya sekali. Akhirnya yang mengalami membantah. Oke saja, hidupnya pun jaga usia 50 sampai 70 tahun begitu ya. Nah kalau bersinggungan dengan itu bingung sudah. Secara ilmiah, ada kabar yang mengejutkan terbaru, tapi saya tidak, bukan berarti, pro terhadap kerusakan-kerusakan anti-gisi atau malah bahan yang berbahaya pada selama proses pengolahan ini. Ada produk yang tidak sengaja, kalau sebelumnya itu akrilami, apa masuk dalam kategori MRP, Mylar Reaction Product. Kalau dilihat dari mekanisme kejadiannya, tadi kan ada reaksi Mylar, tadi kan bagian dari MRP, Mylar Reaction Product. Ada jenis tertentu yang ternyata MRP itu diklaim sebagai prebiotik. Aneh kan ini? Kita, tapi tertentu, bukan akrilamid. Saya membacanya bukan akrilamid, yang diklaim MRP, ada senyawa MRP, Mylar Reaction Product, yang diklaim memiliki potensi sebagai prebiotik. Karena dia tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Dalam tertentu, dia asik. Menjadi tempat yang asik bagi mikroba probiotik di dalam usus untuk bersemayam. Mungkin mekanismenya, apakah dia terimobilisasi, sehingga mikroba probiotik di dalam usus itu tidak ikut keluar bersama fesis, atau itu, itu masih harus dikaji lagi. Nah, jadi jawaban saya itu kami belum memformulasi teknologinya itu. Karena kalau mengkaji kajian etnobotani yang namanya bikin cimol, dari leluhurnya ya begitu ya. Aci di, cimol singkatan aci di emol-emolan, di bulat-bulat. Kalau cilok, acinya dicolok begitu. Katanya kalau baslok, baksonya dicolok juga ya. Nah, cimol ini acinya dimol-emol ya, prosesnya seperti itu. Nah, itu saya kira kalau kita telusur, dilik telusur pada riwayat-riwayat kehidupan sebelumnya, dari generasi sebelumnya, ketika cimol itu lahir sampai sekarang, apakah cimol itu menjadi penyebab kematian pertama? Seperti hanya corona, tidak kan? Itu, tapi ya ini adalah hanya keingin tawan kita, sehingga kita bisa mengikudukasi ke masyarakat, untuk pangan yang sehat itu yang bagaimana sih? Saya menelusuri semakin mendalami teknologi pangan, teknik-teknik formulasi, itu kok ketika disajikan ini ada minuman formulasi kandungan antioksiden tinggi. Yang ini ada air degan. Kalau saya pribadi, saya memilih air degan. Kalau Bapak-Ibu yang lain, pilih yang mana Bapak-Ibu? Apalagi degan kopior. Saya akan pilih itu dan membandingkan minuman yang disajikan, di etalasekan, dikomersilkan. Tantangan yang saya merasa tentang bagaimana mengemas yang alami-alami, tanpa BTP, itu kita bisa mengkonsumsinya dalam waktu yang penyimpanan yang cukup lama. Itu tantangan kita. Selebihnya kan kita ingin, contohnya kita ingin makan manisan mangga. Mangga itu kan buah musiman. Kalau kita ingin makan manisan mangga di luar musimah, itu kan ambisi manusia, nafsu. Kembali, ngidam nih, ngidam mangga. Sekarang belum musim mangga. Ada tuh mangga dalam kaleng. Pasti kalau kita ingin istilahnya melawan kodrat, bukan musim mangga, kita ingin makan mangga. Ada olahannya. Tapi kita harus pilih bahwa di dalam pangan olahan pasti ada BTP yang ditambahkan supaya awet. Itu tantangan. Jadi kalau mau yang sehat-sehat, kalau belum musim mangga, jangan mau makan mangga. Kalau bukan musim durian, ya jangan makan durian. Ikuti saja. Sekarang di Jember itu sedang musim belewah. Musim semangka. Ya makan itu. Tapi belewah dan semangka bukan tanaman musim. Kalau di Jember ini, harusnya titik-titik terakhir musim durian. Tapi sekarang sudah mulai habis. Jadi apakah kira-kira kita itu lebih kepada manajemen habit yang kita kedepankan daripada kita punya ambisik yang berlebih-lebih. Melawan kodrat. Kodratnya belum musim yang sulit lagi. Belum musim rambutan, kita ingin makan rambutan. Makanlah kita kuktil rambutan. Pasti di handlingnya itu ada bahan tambahan yang ditambahkan. Itu pasti. Jarang sekali kita mencoba mengolah mangga dalam manisan gula tanpa BTP. Umurnya ya tidak selama yang komersif. Itu tantangan buat kita. Demikian. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nyati. Artinya gimana ya, Bu artinya itu? Lebih banyak kepada edukasi ke berilaku sebenarnya. Sama yang disampaikan oleh Ibu Prof. Fatih tadi bahwa mikrobat itu tidak bisa kita bunuh. Mereka ada nilai D-nya, D-10. Tidak bisa. Satu, terkontaminasi dari seribu kaleng. Itu yang kita bisa sampaikan. Satu, terkontaminasi dari 10 ribu kaleng. Pasti kita menghendakinya adalah yang opsi kedua. Satu dari 10 ribu kaleng. Dibanding satu dari seribu kaleng. Upaya manusia itu ya menekan, tidak bisa membunuh. Begitu pula dengan virus Corona tentunya. Kita tidak bisa membunuh ya. Maka bagaimana diri kita safe, bersahabat dengan Corona melalui tentunya makanan yang sehat dan men-trigger sistem imun kita. Untuk bisa bersahabat dengan Corona. Baik. Dengan virus begitu. Baik, Bu. Terhati. Terima kasih jawabannya, Bu Nanti. Saya lihat tadi ada satu lagi. Tadi Bu Atika dari BTKLPP. Bu Atika apakah masih di... Ya, silakan Bu Atika. Ya, ada Bu Atika. Silakan Bu Atika. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Maaf, saya tanya lagi. Pertanyaan saya untuk Bunur Hayati. Yang pertama itu, kami pernah ngambil uji petik untuk pengambilan sampel makanan di restorasi kereta api. Nah, itu yang kami ambil sebenarnya makanan siap sajinya itu, dia bentuknya di kotak-kotak gitu ya. Yang kami periksa adalah itu. Sebenarnya mereka menyajikannya itu setelah masuk microwave. Nah, kami kalau yang di dalam kotak itu sebelum masuk microwave itu, itu sering-seringnya tercemar bakteri. Ada pak kali itu ada tercemar bakterinya. Apakah kalau microwave itu kemungkinan akan menjadi aman? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, itu terkait rantai dingin pangan beku. Nah, itu kami juga pernah memeriksa itu hasil di stasiunnya. Itu dari panganan beku, kemudian dia diolah. Ternyata hasil olahannya itu tetap terdeteksi juga ada bakteri. Dan kami menelusur itu mereka jadi saat pemindahan itu tidak menggunakan tempat yang cooler book atau apa gitu yang bisa mempertahankan kebekuannya. Nah, apakah kalau makanan beku itu keluar masuk freezer itu seberapa pengaruh terhadap cemaran bakterinya dan berapa lama mereka akan kuat tetap tanpa cemaran bakteri gitu di usuh huruang. Kemudian terkait itu ya tadi yang minyak-minyak itu saya malah baru tahu tentang akrilamik-akrilamik itu. Kalau ada penambahan plastik gitu yang dulu sempat depoh ya di minyak itu ada penambahan plastik seperti itu apakah akan tambah mempengaruhi adanya akrilamik-akrilamik itu atau tidak ada hubungannya itu saya penasaran aja, Bu. Kemudian ada satu pertanyaan lagi mungkin untuk Direkturat Tessling. Apakah ada penelitian atau semacamnya lah yang melihat metode edukasi untuk penjama atau pengelola makanan yang efektif. Dulu kan ada ya untuk di pasar itu ada metode edukasi pakai pas itu yang partisipasi aktif gitu ya, partifikasi aktif, saya agak lupa itu kepanjangannya. Nah, adakah metode yang serupa itu untuk penjama makanan? Karena kami kadang-kadang kami jadi memberikan edukasi langsung kepada penjama makanan. Dan mereka kalau berupa paparan presentasi itu kayak bosan gitu ya. Mungkin ada tidak yang semacam itu, tapi untuk penjama makanan sehingga gambar-gambarnya juga bisa sesuai gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Nurhati. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Terkait teknik microwave. Berdasarkan teori, maka memang microwave itu adalah teknik yang mudah untuk mendestruksi paparan cemaran mikrobat pada pangan siap saji. Tapi lebih-lebih kalau itu digubankan kepada pelaku usaha kecil, apakah mereka mau? Karena akan menambah kos. Kos produksi. Kalau secara teori, mestinya dia adalah yang aman. Aman, saya malah mempraktekkan sendiri. Begitu ketika kita membuat makanan, terus mengawetkan, kita lihat karakteristiknya. Kita kalau menghangatkan makanan, tidak selalu pakai api, itu yang bagus. Tapi pada titik tertentu, pakai microwave mana lebih awet. Contoh kalau ada nasi, kita habis masak. Misalnya masaknya ibu-ibu pakai yang praktis di rest cooker. Kalau nasi sekarang dibuat besok, tidak habis, buat besok itu kan sudah tidak enak ya karakteristiknya. Betulkah ibu Atika? Pengalaman ibu? Menguning ya nasinya. Kalau ibu-ibu mau masak nasi, pakai rest cooker, masak pagi. Habis makan malam, sudah tidak habis, langsung saja packing. Packing pada plastik atau wadah yang bisa di microwave, packing. Setelah di packing, dibekukan. Tapi kalau cuma packing terus masuk, tetap terjadi kerusakan. Jadi disampaikan ada mikroba yang masih bertahan di sebuah kulkas. contoh Weisela, Campylobacter, Jezani, kelas apa, apa lagi, beberapa, Perfingans. Itu bisa, Kostridium Perfingans itu bisa, mereka tahan juga di suhu kulkas. Nah, mas langsung masukkan beku, terus besoknya ketika mau disampat lagi, di mikro. Atau kalau tidak, tidak masuk ke dingin-dingin, maka setelah diangkat dari rest cooker, langsung di microwave. Karena dia akan mencermul, mencermul makan, titik panas, membunuh mikroba yang ada. Kalau di rest cooker itu suhu anget-anget. Makanya, nasi dua hari, tidak sampai tiga hari di rest cooker itu performanya sudah tidak layak makan. Maka, waktu masak hari itu pula, kalau mau microwave, setelah itu, tidak usah disimpan di suhu kulkas, tidak apa-apa. Besoknya bisa untuk nasi goreng, atau kalau mau nasi sikat di microwave lagi. Cuma kendalanya, seringnya kalau sering microwave, ya juga mengurangi kadar air. Jadi, nasinya kering. Itu jawaban saya yang pertama, Bu. Berdasar pengalaman, dan ilmu sering saya pakai. Kalau saya bersyukur dulu kuliah di THP ini, angan-angannya kalau saya tidak bekerja, berkarir, paling tidak minimal saya bisa menyajikan makanan yang aman, sehat buat keluarga saya. Itu mimpi saya dulu. Mimpi rendah, posisi rendahnya. Ini bersyukur. Nah, ketika belajar teknologinya, tidak diperusaha dipakai. Jadi, kalau di rumah, untuk memasak itu harus saya. Membantu, tidak usah masak. Membantu mengerjakan yang lain. Yang masak harus saya. Kenapa ilmunya punya, kok tidak dipakai? Malah yang masak adalah yang, yang sedara-sedara kita yang tidak mendalami ilmunya. Kecuali kalau kita memang memberikan edukasi yang baik kepada pramu saji makanan di rumah kita. Itu jawaban saya, Ibu, yang pertama. Untuk yang kedua, cemaran pada pangan begu. Ini menjadi perhatian kami di tahun 2020 kemarin. Kami ingin melihat ketika pangan begu itu, pasti SOP-nya dari pabrik itu kan bagus. Tetapi lagi-lagi, ketika sudah kondisi di etalak atau di lapang, itu di luar tanggung jawab produsen. Nah, itu kadang produk-produk kritil. Saya ada pernah melakukan advice gitu ya, karena saya sebagai pelanggan di supermarket itu, saya melakukan advice. Buah, tadi sekaligus menjawab, jika keluar masuk alat begu gitu ya, ruah alat begu. Buah, dibekukan. Bukan dibekukan, didinginkan. Terus, ketika buka, di etalasekan. Ketika mau tutup, dibukukan lagi, didinginkan lagi. Itu jauh cepat rusak. Karena kan sudah mengalami ciling injari. Jadi, sudah mengalami kerusakan jaringan. Nah, ketika di etalasekan, terlebih bukan pada kondisi dingin. Nah, itu yang terjadi pada penjual buah kita kan. Yang di penjual buah yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Itu kan mereka mendapatkan itu produk buah impor, itu kan kondisinya dingin. Tapi mereka jual di etalasekan, ya bisa jadi terpapar matahari gitu ya. Ya oke-oke saja. Nah, kita mesti bertanya-tanya. Pasti ada teknologi pelapisan pada buah itu yang mencegah kerusakan lebih. Kalau dari naturalnya, mestinya dia mengalami injari di dalam jaringan minimal, jaringan kulit. Kalau apalagi kalau ada memar, maka di jaringan memar itu ketika ada injari, ada sel yang pecah, baik itu reaksi fisiologis, browning, enzimatis terjadi, juga memudahkan mikroba masuk dan menyebabkan kerusakan atau kebusukan. Itu, jadi ketika produk pangan olahan, kebetulan yang kami model, lagi-lagi kami model itu ya ibu. Kami model dari produk komersil, kami beli di pasaran, kami lihat paparan cemarannya ada enggak. Wah, ternyata memang enggak ada. Kalau pun ada, itu di bawah batas yang dikhawatirkan oleh baik itu SDI maupun BPOM. Begitu ibu. Saya kebetulan pangan buku yang kami sempek adalah perusahaan yang besar. Nah, pada saat kami ambil dari retail, itu enggak ada. Atau di bawah batas ambang yang dimaksimumkan. Namun, ketika kami model, kan orang itu kan biasa kadang di mamang-mamang sayur, ada di penjual sayur, beli, bawa dari pasar nugget gitu ya, dibawa-bawa kemana-mana ya, dijajakan gitu. Ketika sampai di konsumen, pasti dihitungannya beberapa jam gitu kan. Ketika beli dia dijajak keliling gitu. Ketika sampai di konsumen, berapa paparannya itu yang kami modelkan. Dan ternyata, ya memang harus tertip kita. Kalau itu pangan, produk olam buku, ya nyimpannya harus dibegul. Kalau terpaksa dijajakan keliling, maka jangan sampai menginap, maka harus habis, langsung digorengkan, dikonsumsi. Itu rekomendasi dari hasil riset kami. Itu untuk yang dikhawatirkan. Di makanan itu ada justru yang kita menghendaki adanya mikroba. Contohnya di minuman-minuman berbasis probiotik. Ada banyak merek produk ya, kalau yang di khas Bogor, saya sebutkan, di Bogor itu ada cimori ya, awalnya ada Bogor. Terus yang nasional atau multinasional ada yang lainnya. Itu contoh-contoh makanan yang berbasis probiotik. Justru itu juga sama. Karena harus ada rantai retail yang tepat. Harus disimpan di chiller pendingin. Tapi, lagi-lagi kami lihat di kenyataan lapangnya, ketika seorang pengkulak yang tidak memiliki ilmu teknologi pangan, pengkulak morong produk itu. Pengkulak taunya produk ini adalah minuman dingin. Karena yang diminum kan kondisinya dingin. Tapi mereka ketika kulak beberapa dos, begitu kan tidak punya chiller. Mereka taruh saja di suhu ruang. Meskipun dia adalah klaimnya minuman probiotik. Padahal kalau minuman probiotik, harus kita konsumsi sel hidup itu. Tapi ketika disimpan di suhu ruang, apa yang terjadi? Bisa jadi mikrobannya mengalami pertumbuhan optimum, terus dia fasenya berikutnya adalah fase kematian. Terus oleh pengkulak atau oleh retail itu di etalasekan dalam kondisi dingin. Setelah disimpan, ditumpuk, ternyata yang di chillernya sudah habis. Di cool room. Apa? Kok cool room? Apa? Sokisnya sudah habis. Diambillah. Tadi. Dimasukkan ke cool room. Sampai ke tangan konsumen, dia adalah dingin. Konsumen meyakini, ini adalah minuman kesehatan. Tapi apa? Yang diminum hanyalah protein sel mati. Padahal kalau probiotik, filosofinya adalah life cell. Sel hidup yang kita minum, harapannya dia survive di asam lambung, terus mencapai usus. Di dalam usus, karena banyak nutrisi-nutrisi yang harus diserap oleh tubuh, di sana dia foya-foya tumbuh, berkembang. Mendominasi, mengkolonisasi, dan memberikan efek menyehatkan bagi manusia. Tetapi ketika kita konsumsi itu, itu juga kurang tahu menjadi perhatian kita semua. Kementerian Kesehatan, juga pakar-pakar pangan, itu karya ke produk-produk retail itu. Di SOP, di produsen bagus, tetapi ketika nyampe di retail bagus, tetapi di posisi retail ke konsumen, itu masih ada celah yang harus kita kawal. Terbesit di keinginan saya, siap, mungkinkah kita memberikan sertifikat keamanan pangan kepada produk retail, atau kepada pedagang kecil, bahwa sudah memenuhi SOP ini. Misalkan kembangan yang siap saji, keruja, mungkinkah nanti Kementerian Kesehatan ini mengeluarkan program, nanti bisa bergandengan dengan institusi perguruan tinggi, karena di dosen itu kan ada tugas pengabdian ke masyarakat. Karena kalau mungkin dibebankan ke BPOM, itu tugasnya sudah banyak ya, BPOM-Y, investigasi di lapang. Nah, terkait dengan penyuluan-penyuluan itu bisa masuk ke tupoksi dosen di bidang tridharma untuk pengabdian. Itu yang saya terpikir, mungkinkah Kementerian Kesehatan bisa mengandang perguruan tinggi untuk terkait itu, untuk habit sehat baik di tataran, terutama di tataran masyarakat pengguna. Kalau produsen dengan kebijakan pemerintah sudah bisa, produsen sudah pasti patuh terhadap aturan yang produsen. Tapi kalau di kondisi rayel di lapang, itu yang kita butuhkan adalah edukasi-edukasi dan edukasi. Demikian, Ibu. Baik. Terima kasih, Ibu Nantih, penjelasannya. Sudah runut dan detail ya. Ada yang plastik tadi, Bapak, ketinggalan? Ya, satu. Nah, yang plastik itu terkait dengan sisi garansi keamanan, Ibu. Memang kalau di kami yang di tuntunan agama Islam itu ada berniaga itu harus amanah. Sulit sekali. Saya punya profesi sedikit-sedikit sebagai penjual, produsen dan penjual makanan yang tanda petik kami garansi dari kami, itu sehat. Itu sulit sekali. banyak godaan. Ketika kami menggunakan pewarna untuk snack-snack atau makanan minuman yang kami produksi, ada godaan. Kok warnanya bladur ya? Coba dikasih sedikit. Nah, itu kan sudah godaan. Sama dengan menambah plastik pada minyak. Ternyata memang mujarak ketika plastik itu dimasukkan ke minyak. Ah, tidak ada yang melihat. Ah, seret langsung masuk. Langsung larutkan. Produknya bagus. Minyaknya tidak cepat rusak. Kalau di donat, isunya ya, kalau di donat kan tetap keras. Tetap keras, tapi dalamnya empuk. Performanya bagus. Tapi itu kan, nah, lagi-lagi itu. Sekarang pertanyaan tadi terkait dengan sertifikat keamanan tadi. Bagaimana peran kita, mungkinkah kita bisa mencertifikatkan perilaku-perilaku yang amanah tadi. sehingga kalau sudah dapat ini wajib. Kalau enggak, mungkin hubungannya dengan hukum atau bagaimana. Demikian, itu godaan, Ibu. Plastik dalam minyak itu degodaan. Karena bisa bagus performa, kos produksi rendah. Atau bisa menekan kos produksi. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu. Memang sempat booming ya, plastik. Baik, ada lagi satu pertanyaan, Ibu Tutut. Ibu Tutut. Ada pertanyaan dari, mungkin yang menjawab ini program kali ya, karena pertanyaan tentang untuk program. Pertanyaannya adalah, apakah ada metode edukasi untuk penjah makanan seperti ini. Kalau dulu kan ada, istilahnya kalau tadi disampaikan, Bu Artika, seperti PLA. Ya, seperti dulu kita pernah, apa ya, pernah aktif dengan PLA itu, Bu. Yang, artinya, edukasi pada masyarakat tentang bagaimana masyarakat itu berpengaraktif untuk mengikuti pelatihan, tidak bosan gitu ya, bukan seperti kuliah, tapi dia aktif gitu ya, mengikuti dengan edukasinya dengan seperti simulasi gitu. Itu betul-betul pertanyaannya. Ya, terima kasih, Pak Adi. Yang bertanya dari mana ya, Pak Adi? Dari BTKL, Bu. PP Surabaya ya, Bu Artika ya. Ya, Bapak-Ibu, posisinya untuk pelatihan yang UMKM, pedagang kaki lima, makanan jajanan, itu kan Bapak-Ibu sudah punya metode pendekatan kit. Kit-kitnya itu kan sudah tahun berapa ya, Pak Eko dikirim? Bapak-Ibu pasti sudah terima itu ada namanya kit untuk anak sekolah, kantin, ada kit untuk pangan jajanan di sentra pangan, ada kit untuk ibu rumah tangga, ada gambar-gambar yang memang di situ sifatnya tidak penyuluan, tetapi transfer penulit lewat partisipatif. Itu Bapak-Ibu kan sudah ada, silahkan itu digunakan untuk jangan disimpan saja di dalam gudang atau di bawah meja yang sudah kita kirim sekitar dua tahun yang lalu itu bisa digunakan untuk rumah tangga Ibu-Ibu PKK pakai itu yang warnanya lupa saya ada kan kit partisipateri untuk hajin sanitasi pangan di rumah tangga, hajin sanitasi pangan di sekolah, hajin sanitasi di sentra pangan jajanan itu Bapak-Ibu bisa lakukan nah selain itu Bapak-Ibu pastinya kalau itu kan butuh tempat butuh ruang butuh alat untuk nempel gambar-gambar itu ya silahkan diundang ke puskesmas mereka diundang puskesmas untuk diberikan penyuluan tapi di beberapa wilayah bisa langsung memberikan penyuluan dikumpulkan di tempat-tempat tertentu yang memang mereka strategis di jam-jam mereka di luar orang jualan itu ya Pak Adi ya baik Bu Atika jadi kalau PLA participatory learning action gitu ya kita sudah punya panduannya kit participatory ya jadi itu bisa dipakai untuk kita melakukan edukasi kepada masyarakat juga tenaga penjama baik Bapak-Ibu kira-kira mungkin kita sudah sampai ke akhir sesi ini gitu ya sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nurhayati STP MSI beliau sangat detail menyampaikan gitu ya apa yang ditanyakan Bapak-Ibu sekalian semoga ini menambah wawasan kita terkait penguangan-pangan tentunya Bu Nurhayati terima kasih sekali Bapak-Ibu semua mungkin aplaus yang meriah Bu Nurhayati terima kasih mohon maaf Bu Nurhayati Bu Nurhayati mau menyampaikan sesuatu terakhir silahkan cukup cukup Bapak oke baik mungkin sehat selalu ya pastinya begitu sehat selalu Bu Nurhayati juga buat teman-teman semua baik Bapak-Ibu mungkin ini yang bisa disampaikan di sesi ini sebagai membacara saya mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembali pada MC Baik Bapak-Ibu Baik Bapak-Ibu kita sudah beranjak pada akhir acara karena ternyata kita sudah bisa lebih cepat dari jadwal yang kita rencanakan bersyukur tentunya kita bisa menyelesaikan sesi workshop pada hari ini mohon izin Bapak-Ibu kita beranjak kepada sesi penutupan tentunya ada peta bersama enggak sudah tadi ya oh sudah baik baik izin hari sampai dengan akhir daripada acara ini masih ada sekitar 586 peserta Ibu Tutut mungkin sebagai penutup kami mengharap Ibu Tutut sebagai koordinator penyampangan untuk menutup kegiatan losok pada hari ini kepada Ibu Tut kami perserahkan terima kasih Pak Adi Bapak-Ibu sekalian syukur Alhamdulillah saya ucapkan pada hari ini kita mendengarkan semua dari tiga narasumber mulai dari Bogor Semarang sampai Jember Jember dan narasumbernya luar biasa dari terima kasih saya ucapkan Prof. Rati dan Pak Agus dan dan Ibu Nur Hayati dari Jember yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua seluruh Indonesia tadi saya melihat ada 770-an sekarang sudah berkurang 581 mungkin wilayah Indonesia Timur sudah jamnya sudah menambah 2 jam dari jam sekarang sudah mendekati buka ya ya Bapak-Ibu sekalian dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak-Ibu sekalian kami dimandatkan oleh Direktur Kesehatan Lingkungan untuk menutup acara ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber peserta lintas program lintas sektor yang hadir seluruh kepala UPT dan seluruh puskesmas para sanitarian yang mengikuti acara hari ini dengan saksama jangan lupa sertifikatnya mengisi sesuai dengan prosedur yang sudah kita tetapkan Bapak-Ibu akan mendapatkan sertifikat dengan sekarang jamannya jauh Bapak-Ibu bisa digunakan untuk menambah nilai angka kredit kami atas nama Panitia apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang tidak pas begitu juga dengan perkataan tutur kata apabila yang tidak pas kami dibintangkan pintu maaf pohon maaf akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillah workshop teknologi pangan siap saji pada hari ini dinyatakan ditutup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam sehat salam sehat waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh terima kasih dengan ditutupnya cari maka berakhir workshop pada hari ini bapak ibu mohon dibuka semua miripnya tolong bapak ibu dibuka semua silahkan jika ada yang mau tahan tanganan unur dengan bu operasi dengan pak agus silahkan silahkan bapak ibu semua terima kasih selamat menikmati